Misalnya namanya Johan Johan Al Bintari Kan keren tuh Itu namanya Nisbat Nisbat seseorang kepada Satu tempat Imam Nawawi karena beliau berasal daripada Nawah Maka beliau nisbatnya kepada daerah Beliau Dari Nawah Ada pun ada seorang ulama yang tersohor Juga dari Indonesia Namanya Sheikh Nawawi Itu bukan gara-gara nama Tapi mengikuti ulama Yang berasal daripada Nawah Jadi bapaknya menamakan anaknya Serupa seperti nama seorang imam Supaya berharap anaknya juga Menjadi seorang imam Karena Nabi Muhammad katakan Innakum tud'a'una yawmul qiyamati Bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum Fahassinu asma'akum Kalian di hari kiamat Nanti dipanggil dengan nama kalian Nama kalian Nanti di hari kiamat dipanggil sama Allah Dipanggil sama malaikat Nama kalian Bayangin kalau namanya aneh Malu gak kira-kira Oh itu nama intih Nama intih itu Kandang bin Pengki Itu nama intih Data Rasulullah Innakum tud'a'una yawmul qiyamati Bi asma'ikum wa asma'i aba'u Makanya Nabi Muhammad SAW Kalau ada nama yang aneh Nabi Muhammad terubah Datang orang Masbuk kata Nabi Siapa nama kamu? Nama saya hazn Apa hazn? Huzn Artinya apa? Kesedihan Kata Rasulullah Bal anta farah Kamu itu bukan sedih Tapi senang Nabi Muhammad SAW Menamakan Seseorang dengan nama senang Tadinya namanya sesedih Nabi Muhammad SAW Begitu perhatiannya sama nama Ada sahabat Nabi yang namanya Suhail Ketika di dalam salah satu peperangan Banyak yang Memanah dari sahabat Nabi Nabi Muhammad katakan Kasih anak panah kepada Suhail yang lebih banyak Karena namanya Suhail Artinya gampang Begitu Rasulullah SAW Ikhwani Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Rasul SAW Kalian di hari kiamat Akan dipanggil dengan nama kalian Dan nama kedua orang tua kalian Maka perbaiki nama kalian Fahassinu asma'akum Diperbaiki nama-nama kita Tadi ikhwati tentang sejarah Nabi Sangatlah penting Di Suria Bukan di pusat kota Damascus Walaupun Imam Nawawi Kemudian di akhir kehidupannya Membuka satu tempat Namanya Darul Hadith Atau disitu beliau mengajar Tapi beliau berasal agak dari Ini ulama' lughah Ya Ibn Malik ini ulama' lughah Kalau anak pondok Pasti tahu Karena ada kitab karangannya Di dalam ilmu' nahu' yang berjudul Alfiyah Ibn Malik Al-Alfiyah Ibn Malik Itu ada sekitar seribu Bayit Ya Seribu bayit Pelajaran tentang Nahu Bahasa Arab Beliau Al-Imamun Nawawi Berguru kepada Al-Imam Ibn Malik Sampai suatu saat Ketika beliau mengarang kitab ini Kitab yang sangat dikenal di Indonesia Semua santri-santri pasti mengenal Namanya Al-Alfiyah Ibn Malik Beliau mengarang itu ketika Imam Nawawi datang Jadi suatu waktu Imam Nawawi datang ke tempat Ibn Malik Mengetuk pintu Kebetulan gurunya sedang mengarang Al-Fiyah Ibn Malik Sudah sampai muptadak khabar Ya Di dalam bahasa Arab Sawwikatnya Kemudian dia katakan Kemudian ada yang katakan itu Siapa di luar Yahya Al-Nawawi Oh Yahya Kemudian diteruskan Dan laki-laki dari orang yang mulia Datang ke tempat kami Itu bayit yang dijadikan Contoh di dalam Grammar Bahasa Arab Cara untuk memahami bahasa Arab Diambilnya dari Kedatangan Al-Imam Nawawi Di antara salah satu sebabnya Al-Imam Nawawi Beliau Sangat alim Di dalam ilmu hadith Beliau Wah dikedepankan Ada kitab beliau Yang judulnya Riyadu Salihin Sampai-sampai Nama masjid Riyadu Salihin Nama madrasah Riyadu Salihin Ya Itu karangan Al-Imam Nawawi Kitabnya sangat terkenal Mengumpulkan hadith-hadith Nabi Muhammad S.A.W Di dalam ilmu fikir Beliau ada Minhajul Talibin Kitab Al-Minhaj Terkenal sekali Menjadi rujukan Di dalam ilmu fikir Jadi beliau Ulama terkenal Jadi suatu waktu Pada zamannya Ada Yahudi yang mau menipu Datang kepada Al-Imam Nawawi Dan mengatakan bahwa Kami ini Memiliki hak Untuk menguasai Satu daerah Di Khaybar Karena ada Perjanjian Pada zaman Nabi Dan di zaman Nabi Itu Khaybar itu Tadinya milik Orang Yahudi Sebenarnya Bukan milik Orang Yahudi Ya Sebelum adanya Orang Yahudi Datang dari Kota Yaman Ada dua Adik kakak Namanya Awus sama Khazraj Awus sama Khazraj Saya pernah Ceritakan bahwa Daerah terkenal Pada masa itu Adalah kerajaan terkenal Namanya Kerajaan Habashah Kerajaan apa? Kerajaan Habashah ini Di bawah Kerajaan besar Namanya Roma Romawi Habashah ini besar Daerah-daerah Afrika Dikuwasai oleh Habashah Jadi bukan Dikira Habashah Etopia Bukan Bukan Etopia saja Karena kebetulan Pada masa itu Pusat kerajaannya Di Etopia Maka dikira Habashah hanya Etopia Padahal Sebagian besar Daerah Afrika itu Masuk kekuasaan Habashah Bahkan Daerah Yaman Sekalipun Daerah Yaman Ini Daerah Kebanggaan orang Arab Pada masa itu Ya Karena ada Kerajaan Sabak Ada kerajaan Hadramaut Ya Ada kerajaan-kerajaan yang Apalagi Memiliki situs Yang begitu hebat Di antaranya Adalah Nabi Hud Berasal dari situ Nabi Arab Yang pertama Namanya ada Nabi Hud Berasal dari Ya Yaman Dikatakan juga Nabi Soleh Berasal dari Ya Dari Yaman Kemudian Ratu Balqis Berasal dari Yaman Kerajaan Kerajaan Sabak Di Yaman 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 besar Tapi kalian Kalau tahu Bahwa sesungguhnya Yaman yang Dibanggakan oleh Orang Arab Masa itu ada Kalau Mekah Madinah itu Disebutnya Hijaz Dan Hijaz Tidak sebesar Yaman Dikenal Dimana-mana Tapi Hijaz Memiliki Mekah Peninggalan Nabi Ibrahim A.S. Yang dituju Semua orang Arab Ketika itu Untuk Untuk Haji Yaman ini Dibawah Kekuasaan Habashah Makanya Habashah Mengirim Satu Utusan Untuk Menjadi Pemimpin Di Yaman Yang bernama Abraha Abraha ini Orang mana Orang Afrika Bukan orang Arab Abraha Orang Afrika Abraha ini Dibawahnya Najasyi Ini Najasyi Ini Pemimpin Yang ada Di Habashah Yaman Dibawah Abraha Romawi Ketika itu Adalah Adidaya Dunia Yang pegang Semua Atau Setengah Separuh Yang mengatur Urusan Yang ada Dibawah Jajahan Dia semua Bahkan Kerajaan-kerajaan Yang besar Dibawah Kerajaan Romawi Yang kemudian Akhirnya Dikalahkan oleh Rasulullah Ataupun Sahabatnya Abu Bakar Habashah Dibawah Kekuasaan Najasyi Yaman Dibawah Kekuasaan Abraha Dan Hijaz Istilahnya Hijaz ini Kampung-kampung Jadi Mereka cuman Fokus kepada Qabilah 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 Di antara Hijaz ini Ada nama daerah Namanya Yathrib Namanya Apa? Yathrib Yathrib ini Sekarang Bernama Madina Al-Munawwa Al-Munawwara Yathrib Dan Mekah Mekah Yathrib Kemudian Ada daerah Yaman Daerah Yaman Ini Ada dua Orang Namanya Aus Dan Khazraj Aus Sama Khazraj Khazraj Sama Aus Ini Adik Sama Kakak Nama Orang Adik Sama Kak Kakak Hijroh Datang Ke negeri Yathrib Daerah Yathrib Dia lihat Bahwa Semuanya Airnya Bagus Kemudian Kurmanya Banyak Yang tadinya Nggak ada Nggak ada yang Tinggal Di situ Akhirnya Dia adik Kakak Tinggal Di daerah Yathrib Berkembang Biyak Di situ Punya Anak Akhirnya Kemudian Dia punya Keturunan Keturunan Sampai Keturunan Aus Mal Khazraj Ini Banyak Namun Orang Yahudi Melihat Bahwa Di sini Ada Kehidupan Lalu Dia Kuasai Sebagian Tempat Pada Banu Nadir Namanya Keturunan Daripada Orang-orang Yahudi Ada Khaybar Sebagian Tempat Itu Diambil Oleh Orang Yahudi Jadi Betul Kalau Saya Katakan Yahudi Juga Aslinya Numpang Di situ Kemudian Dia Merasa Bahwa Dirinya Memiliki Daerah Yang Namanya Khaybar Karena Pertama Kali Penemu Adalah Aus Dan Khazraj Makanya Di Kota Madinah Rata-rata Arab Dari Yaman Yaitu Yang Mereka Berasal Daripada Aus Dan Khazraj Yahudi Masuk Mulai Aus Sama Khazraj Ini Berantem Karena Aus Keturunannya Bersahabat Dengan Satu Kabilah Daripada Yahudi Dan Khazraj Bersahabat Dengan Satu Kabilah Dari Yahudi Sehingga Anak Cucunya Berantem Satu Sama Lain Datanglah Nabi Muhammad Mempersaudarakan Antara Aus Dan Khazraj Dan Memberikan Peringatan Kepada Mereka Bahwa Sesungguhnya Mereka Dulunya Adalah Adik Kakak Atau Keturunan Dari Satu Bapak Sehingga Bersatulah Aus Dan Khazraj Ikhwani Yang Dimulihkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Yahudi Ada Namanya Yahudi Khaybar Nabi Muhammad Pernah Berperang Kan Terkenal Perperangan Khaybar Melawan Orang Yahudi Di Tanah Khaybar Yang Tadinya Milik Yahudi Mereka Katakan Milik Yahudi Satu Orang Datang Kepada Imam Nawawi Imam Nawawi Dan Mengatakan Bahwa Khaybar Ini Setelah Diambil Oleh Nabi Nabi Memberikan Perjanjian Yang Dihadiri Oleh Beberapa Sohabat Dan Ditanda Tangani Atau Dikasih Jari Apa Masa Itu Di Apa Khotam Oleh Beberapa Sohabat Pada Tahun Kedelapan Daripada Hijrahnya Nabi Dia Mau Nipu Dikira Yang Ditipu Ini Hanya Faham Fiqih Hanya Faham Quran Padahal Alimah Mundawawi Faham Hadith Faham Sejarah Jadi Dia Katakan Ini Bukti Sudah Nyata Dilihat Betul Ini Ini Tulisan Pada Masa Masa Zaman Nabi Muhammad S.A.W. Emang Dibikin Sesuai Sekali Dengan Zaman Tapi Anehnya Yang Memberikan Tanda Tangan Pada Masa Itu Dia Tulis Nama Sohabat Sohabat Besar Di Antaranya Hamzah Bin Abdil Muttalib Kemudian Dia Tulis Juga Sohabat Namanya Ikrimah Bin Abijahal Kemudian Dia Tulis Juga Nama Beberapa Sohabat Mus'ab Bin Umair Kemudian Dia Tulis Juga Nama Beberapa Sohabat Kata Imam Nawawi Kalau Kamu Mau Nipu Saya Jangan Dengan Sesuatu Yang Seperti Ini Saya Paham Sejarah Maksudnya Ini Tahun Delapan Dibikin Perjanjian Hamzah Bin Abdul Muttalib Meninggalnya Tahun Tiga Masa Dia Bangkit Lagi Dari Kuburannya Kemudian Mau Tanda Tangan Paham Atau Tidak Terkadang Sesuatu Yang Mudah Bagi Orang Yang Paham Bagi Orang Yang Tidak Faham Bisa Jadi Diserahkan Tanah Yang Harusnya Milik Kau Muslimin Kepada Orang Yahudi Akrimah Bin Abu Jahal Maksudnya Tahun Ke Sepuluh Atau Tahun Ke Sembilan Kenapa Tahun Ke Delapan Sudah Bisa Tanda Tangan Sama Nabi Jadi Orang Islam Ini Tidak Masuk Akal Makanya Tentu Bagi Kita Sekarang Memahami Sejarah Itu Sesuatu Yang Penting Sesuatu Yang Harus Kita Jadikan Ini Bukan Sekedar Hobi Atau Seru Atau Pengen Tahu Tidak Ini Dijadikan Pegangan Kita Untuk Memahami Agama Islam Karena Sebagian Daripada Hukum Tidaklah Akan Diketahui Kecuali Kalau Kita Tahu Ceritanya Walaupun Kita Tahu Seperti Tadi Kalau Dia Tidak Tahu Sejarah Imam Nawawi Mungkin Dia Akan Katakan Ini Cocok Disaksikan Beberapa Orang Dan Kemudian Orang Yahudi Datang Dengan Mengajak Damai Dan Meminta Tanah Tersebut Karena Itu Adalah Hak Mereka Dan Sudah Diyakan Oleh Beberapa Sahabat Harusnya Sudah Tapi Karena Pemahaman Beliau Dalam Sejarah Maka Beliau Adalah Orang Yang Cerdas Imam Nawawi Adalah Orang Yang Cerdas Orang Yang Hebat Di Dalam Al-Quran Diceritakan Nabi Adam Nabi Adam Nabi Adam Bermaksiat Kepada Tuhannya Maka Dia Telah Salah Jalan Kok Nabi Maksiat Berarti Di dalam Al-Quran Saja Dijelaskan Bahwa Nabi Maksiat Berarti Nabi Itu Boleh Maksiat Al-Quran Ini Dalilnya Fa'asa Adamu Rabbahu Bahwa Nabi Adam Bermaksiat Nabi Adam Ketika Itu Belum Jadi Nabi Kalau Tahu Sejarahnya Maka Kita Bisa Katakan Bahwa Nabi Adam Ketika Itu Belum Menjadi Nabi Musa Memukul Orang Sampai Orang Tersebut Terjatuh Dan Betul atau Tidak Ada Tidak Ceritanya Nabi Musa Memukul Satu Orang Dari Kabilah Kipti Kemudian Terjatuh Lagi Kemudian Dia Meninggal Apa Yang Dilakukan Nabi Musa Apakah Dilakukan Oleh Seorang Nabi Nabi Musa Sebelum Itu Belum Menjadi Nabi Setelah Itu Baru Nabi Musa Menjadi Nabi Terkadang Sesuatu Berhubungan Akidah Kalau Kita Tidak Ketahui Sejarahnya Juga Menjadi Fatal Bagi Kita Makanya Perlu Pengetahuan Dalam Sejarah Walaupun Sejarah Kita Kira Ini Sebagai Sesuatu Yang Seru Seruan Tidak Sejarah Harus Kita Pegang Untuk Menjadi Pedoman Kita Dan Untuk Kita Menjadikan Sejarah Ataupun Kisah Kisah Ini Pelajaran Kepada Orang Orang Setelah Kita Bahkan Di Dalam Al-Quran Banyaknya Cerita Cerita Kata Allah Mengatakan Kepada Nabi Begitulah Wahai Muhammad Kami Ceritakan Kisah Nabi Nabi Terdahulu Supaya Hatimu Mantap Begitu Juga Kita Diceritakan Cerita Kalau Kita Tidak Tau Ada Orang Yang Pernah Melakukan Sebelum Kita Mungkin Kita Tidak Mau Melakukan Sesuatu Kebaikan Tapi Sudah Ada Yang Pernah Melakukan Berarti Bisa Jadi Saya Juga Bisa Melakukan Seperti Itu Kalau Sahabat Sahabat Bisa Melakukan Seperti Itu Kalau Tabi'in Bisa Kalau Salaf Bisa Kalau Orang Terdahulu Saya Apalagi Orang Orang Yang Kita Pandang Ataupun Kita Belum Jauh Masanya Dari Kita Diceritakan Kisah Kisah Mereka Terasa Kita Pengen Jadi Seperti Mereka Jadi Kisah Itu Penting Sekali Untuk Kita Jadikan Pegangan Akhwani Akhwati Yang Dimulihkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Di Pertemuan Sebelumnya Kita Pernah Bercerita Tentang Sudah Sampai Mana Kita Sampai Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Ditinggal Oleh Ayahnya Ibunya Kakeknya Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Diasu Oleh Pamannya Yang Bernama Abu Abu Talib Kemudian Kisahnya Berhenti Karena Ada Muharram Kemudian Kisahnya Berhenti Karena Bulan Lalu Juga Kita Adakan Acara Khusus Bersama Habib Gais Sekarang Setelah Dua Bulan Yang Lalu Kita Cerita Tentang Kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Masih Kecil Sekarang Kita Teruskan Ceritanya Tapi Masih Ingat Kisahnya Masih Ingat Ya Mudah Mudah Allah Subhanahu Ta'ala Berikan Kekuatan Kita Di dalam Menghafal Amin Ya Rabban Seperti Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala Disebutkan Sekali Langsung Hafal Itu Diasah Bukan Langsung Jadi Diasah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Vassalam Ditinggal oleh Kakeknya Abdul Muttalib Abdul Muttalib Begitu Cinta Sama Rasulullah Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cabut Nyawanya Sering Saya Bilang Beberapa Kali Saya Katakan Allah Itu Seakan Cemburu Kepada Setiap Orang Yang Mau Dekat Kepada Nabi Muhammad Belum Lahir Siapa Si Orang Yang Tahu Kalau Seorang Bapak Itu Paling Senang Kalau Dapat Anak Pertama Wah Saya Bakalan Ada Keturunan Wah 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 Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Vassalam Ketika Itu Masih Dalam Perut Ibu Danya Takkan Allah Katakan Kepada Minah Juga Hilang Kemudian Sayyidina Abdul Muttalib Baru Dua Tahun Lagi Sayang-sayangnya Sama Rasulullah Sallallahu Bahkan Kalau Abdul Muttalib Itu Ngumpulkan Anak-anaknya Semua Ada Satu Tempat Disejadahnya Abdul Muttalib Abdul Muttalib Letakkan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Maka Ketika Abdul Muttalib Datang Paman Paman Nabi Muhammad Mengatakan Wahai Muhammad Abah sudah Datang Data Abdul Muttalib Biarkan 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 Muhammad Duduk Di situ Kerana Cintanya Abdul Muttalib Kepada Rasulullah Sallallahu 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 Abdul Muttalib Tahu Dari beberapa Pesan Dari orang Tuanya Orang Tuanya Memesani Pamannya Al-Muttalib Memesani Kepada Abdul Muttalib Kemudian Abdul Muttalib Berjumpa Dengan Beberapa Orang-orang Pintar Di antaranya Seif Bin Ziyazin Seorang Raja Yang Pernah Memanggil Abdul Muttalib Empat Mata Berbicara Dan Mengenal Abdul Muttalib Dan Tahu Bahawa Sebenarnya Abdul Muttalib Akan Memiliki Seorang Cucu Yaitu Nabi Daripada Nabinya Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Beliau Sudah Tahu Makanya Beliau Katakan Sesungguhnya Muhammad Akan Memiliki Masa Depan Yang Hebat Maka Meninggallah Abdul Muttalib Allah Katakan Wahai Abdul Muttalib Tidak Ada Orang Yang Boleh Mencintai Muhammad Melebihi Daripada Kecintaanku Kepada Muhammad Lalu Abdul Muttalib Memberikan Wasiat Kepada Putranya Yang Bernama Abdu Manaf Nama Aslinya Abdu Manaf Tapi Dipanggil Dengan Kunyah Abu Talib Karena Punya Anak Namanya To Talib Itu Namanya Kunyah Kalau Sesuai Daerah Tadi Namanya Nis Nisbah Atau Nisbat Tapi Kalau Sesuai Nama Anak Namanya Kun Kunyah Kunyah Itu Nama Orang Yang Didahului Dengan Nama Anak Yang Laki Laki Atau Perempuan Umumnya Anak Pertama Umumnya Anak Pertama Atau Anak Yang Paling Dikenal Supaya Orang Lain Gampang Misalnya Kita Punya Anak Lima Ada Namanya Muhammad Ada Namanya Ahmad Ada Namanya Ali Ada Namanya Abdurrahman Ada Namanya Perempuan Fatimah Misalnya Tapi Dari Anak Pertama Muhammad Tapi Anak Yang Paling Terkenal Namanya Abdurrahman Dikenal Banyak Orang Maka Boleh Memberikan Kunyah Abu Abdurrahman Boleh Supaya Gampang Dikenal Orang Tapi Umumnya Biasanya Anak Pertama Anak Laki Biasanya Disebutkan Menjadi Kunyah Orang Tersebut Nah Abu Talib Kenapa Dinamakan Abu Talib Nama Aslinya Siapa Tadi Abdur Manaf Abdu Abdu Manaf Abdu Manaf Bin Abdul Muttalib Saya Ulangi Ini Bahkan Terkadang Sebagian Teman-teman Kita yang Faham Orang Yang Alim Di dalam Beberapa Ilmu Kadang-kadang Penyebutan Nama Ini Sering Salah Ini Karena Memang Sebagian Orang Bodoh Amat Yang namanya Nama Salah Salah Yang penting Tahu Hukum Ini hukum Haram Ini hukum Halal Itu Ngaruh Sebenarnya Ini gak Ngaruh Ngaruh Tapi Nama Orang Dipanggil Dengan Nama Yang Lain Pusing Gak Kira Orang Marah Gak Orang Misalnya Saya Punya Nama Nama Saya Ali Dipanggil Uli Ngambung Gak Kira Kira Saya Uli Kan Nama Saya Ali Bapak Saya Nama Ali Kok Dipanggil Uli Ya Ingat Di Nama Abdul Muttalib Bukan Disini Tesdit Bukan Abdul Muttalib Atau Abdul Muttalib Tapi Abdul Mutt Abdul Mutt Tesdit Dimana Di Po Abdul Mutt Coba Abdul Haa Ini bukan Abdul Muttalib Abdul Muttalib Abdul Muttalib Abdul Muttalib 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 Hashim Hashim Ini udah kita ceritain Semua ini Kalau yang belum melihat Buka Youtubenya Ulang dari yang awal-awal Bahwa kita sudah ceritain Jangan sampai diulang lagi Hashim Punya anak Punya bapak Namanya Abdul Muttalib Abdul Muttalib Nama Abu Muttalib Ini ngambil dari Nama kakeknya Abdu Abdu Muttalib Paham? Abdu Muttalib Ini dipanggilnya Abu Muttalib Kenapa? Karena dia punya anak Pertama Namanya Po Muttalib Dia punya anak juga Namanya siapa? Akil Dia punya anak juga Namanya siapa? Ja'far Siapa Ja'far? Sahabat Nabi Muhammad S.A.W Dia punya anak juga Namanya Ali Siapa Ali? Ali bin Abi Tah Sahabat Rasul S.A.W Menantu Nabi Ada juga Namanya Fakhitah Siapa namanya? Fakhitah Yang lebih dikenal Dengan nama Ummu Hani Ummu Hani Ini sepupunya Nabi Tapi dekat sama Nabi Bahkan Nabi Muhammad Sebelum Mi'raj Dikatakan Atau Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Sedang berada di rumahnya Ummu Hani Ini sepupunya Nabi Muhammad S.A.W Punya anak juga Namanya Jumanah Ini putra-putri Siapa? Ini perempuan Putra-putri Abu Talib Ada yang mengatakan Namanya Abdumanaf Dan ini yang paling banyak Dijelaskan oleh ulamak sejarah Tapi sebagian lagi Mengatakan bahwa Namanya Imran Tapi ini sedikit Sekali Ada lagi yang mengatakan Nama Abu Talib ini Abu Talib Emang Abu Talib namanya Bukan gara-gara dia punya anak Talib Tapi memang namanya Dari kecil Abu Talib Namanya Dari kecil Abu Talib Kemudian ketika dia punya anak Dia namakan anaknya Sesuai dengan namanya Talib Jadi namanya Abu Talib Anaknya emang Talib Faham atau tidak? Ya Jadi itulah Abdumanaf Atau Abu Talib Saya tidak akan ulangi Nama Abdumanaf Supaya bisa lebih nyambung Ceritanya Ya sudah Namanya Abu Talib saja Namanya Abu Talib Karena nanti Abdumanaf Mikirnya ke Abdumanaf yang kakek Oke Abu Talib Yang mengasuh Nabi Muhammad Dari usia 8 tahun Sampai usia 25 Berapa tahun Kira-kira Kalau diasuh Sama orang Sehari 50 ribu Kali itu Kira-kira Jasanya Abu Talib Hebat gak Kepada Rasulullah S.A.W Kok bisa Kok gak Anak-anak Abdul Muttalib Yang lain Kan Abdul Muttalib Punya anak banyak Siapa yang tahu Alasannya Kenapa Abu Talib Yang dipilih Oleh Abdul Muttalib Untuk Mengasuh Nabi Muhammad S.A.W Kenapa gak Anak-anaknya Yang lain Padahal Abdul Muttalib Punya anak Berapa 10 laki-laki 6 perempuan Ada yang tahu Ada yang tahu Kenapa harus Abu Talib Kenapa gak Abu Lahab Kan Abu Lahab Pamannya Nabi kan Iya Kenapa gak Hamzah Kenapa gak Abbas Kenapa gak Zuber Kenapa Gak Pamannya Nabi S.A.W Al-Harith Hajil Utham Al-Ghidak Banyak Pamannya Nabi Kenapa harus Abu Talib Ada yang tahu Angkat tangan Kenapa Kenapa Karena Satu ibu Barakallah Karena Satu ibu Sama Abdullah Ayahnya Nabi Abdul Muttalib Itu punya Isteri 5 Punya isteri Berapa 5 Ada namanya Natilah Binti Jinab Ada namanya Fatimah Binti Amr Ibn 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 A'id Ibn 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 Allah Ayah Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sebenarnya Ada dua Yang satu Bapak Satu Ibu Satu Lagi Namanya Zubair Satunya Lagi Namanya Zubair Ini Pamannya Rasulullah Sallallahu 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 Abu Talib Ketika Mau meninggal Abdul Muttalib Memberikan Wasiat Antara Abu Talib Atau Zubair Yang Mengasuh Nabi Muhammad Akhirnya Keduanya Apa Di Puncang Nama Siapa Yang Keluar Ketika Keluar Ternyata Abu Talib Ya sudah Abu Talib Yang Mengasuh Nabi Muhammad Ada Riwayat Lain Nabi Muhammad Sendiri Yang Memilih Saya Mau Sama Abu Talib Kenapa Karena Nabi Muhammad Dekat Sama Istrinya Abu Nabi Muhammad Emang Manja Sama Istrinya Abu Talib Emang Dekat Sina Abu Talib Ini Punya Istrinya Namanya Fatima Namanya Siapa Fatima Binti Asad Nama Bapaknya Fatima Ini Siapa Asad Asad Ini Putranya Hashim Jadi Asad Sama Abdul Muttalib Apa Adik Asad Sama Abdul Muttalib Adik 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 Abdul Muttalib Punya Putra Abu Talib Nikah Lahirlah Sayyna Ali Nabi Talib Sayyna Ja'far Faham Atau Tidak Jadi Nabi Muhammad Ke Fatima Ini Kenak Abu Talib Kenak Karena Ini Sepupu Siapa Sepupu Bapaknya Faham Atau Tidak Sesepupu Sayyna Abdullah Ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Makanya Nabi Muhammad Ketika Sayyidatuna Fatima Ini masuk Islam Istrinya Abu Talib Ini masuk Islam Ketika meninggal Nabi Muhammad Yang masuk ke dalam Lian Lahat Nabi Muhammad Sempat tidur dulu Nabi Muhammad Nabi Muhammad tiduri dulu Sebelum Nabi Muhammad tiduri Dan berharap Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak menyiksa Ibundanya Fatima Dan Nabi Muhammad Menangis ketika Fatima binti Asad Meninggal Karena beliau ini Menggantikan Peran Ibunda Kandung Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Assalam Siapa namanya Fatima binti Asad Beliau ini Keturunan Hashim Atau bukan Ini keturunan Hashim Atau bukan Makanya ketika Punya anak Ini adalah Pertama kali Hashim Ya Orang dari keturunan Bani Hashim Yang melahirkan Bani Hashim Sayyidat Ali Adalah Dan keluarganya Adalah Orang Seorang yang Dari Bani Hashim Ibu bapak Jadi gotek Jadi betul-betul Dari keturunan Bani Hashim Abu Talib Abu Talib Dipilih Karena Alasan Ibunya Dari Bani Hashim Dan Abu Talib Dekat sekali Dengan Rasulullah Dan Rasulullah Memilih untuk Tinggal bersama Abu Talib Abu Talib Adalah Saudara Satu ibu Satu bapak Sama Abdullah Saudara Satu bapak Satu ibu Sama Abdullah Ayahanda Nabi Abdullah Ini Ayahanda Nabi Dan Abu Talib Dan Zubair Ini ibunya Satu Namanya Fatimah 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 Binti Amr Fatimah Binti Amr Bin A'id Bin Magzum Bin Yaqbah Bin 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 apa nih Bin apa Ada yang tahu gak Bin Murrah Fatimah Binti Amr Bin A'id Bin Magzum Bin Yaqbah Bin Murrah Di dalam Qabilah Quraish Keturunan Magzum Ini terkenal Dengan Jaguk Perang Jadi Bagian Askar Askar Itu bagian Semuanya Dari Bani Magzum Rata-rata Bagi Suku Quraish Kalau Bani Abdu Manaf Itu bagi Semua Kelompok Arab Tapi Kalau Bani Magzum Ini adalah Yang terkenal Dengan Kehebatannya Di dalam Paperangan Siapa Namanya Bani Mag Bani Magzum Ini Banyak Diantaranya Istri Nabi Namanya Ummu Salamah Ada gak Istri Nabi Namanya Ummu Salamah Nama Aslinya Hindun Binti Abu Umayyah Ibn Il Mughirah Mughirah Namanya Mughirah Nama kakeknya Mughirah Mughirah Ini Binti Abdullah Bin Abdullah Afwan Bin Amr Bin Umar Bin Magzum Bin Magzum Bin Yaqdah Bin Murrah Berarti Ummu Salamah Ini Dari Bani Magzum Ada Lagi Orang Yang terkenal Di Arab Pada Masa Itu Namanya Al Walid Al Walid Ibn Mughirah Al Walid Ibn Mughirah Bin Abdullah Bin Umar Bin Magzum Bin Yaqdah Bin Murrah Siapa Ini Al Walid Ibn Mughirah Ini Adalah Ketua Quraish Pada Masa Itu Yang Ditakuti Oleh Semua Orang Quraish Dan Sangat Memusuhi Nabi Tahu Al Walid Ibn Mughirah Ini Orang Yang Dianggap Oleh Orang Quraish Adalah Pemimpin Tapi Beliau Sangat Tapi Anaknya Tapi Beriman Pertama Ketika Bapaknya Masih Ada Dia Tidak Beriman Dia Jadi Musuhnya Setelah Bapaknya Meninggal Di Peperangan Badr Di Peperangan Badr Bapaknya Meninggal Kemudian Dia Mulai Marah Akhirnya Dia Memusuhi Rasulullah Di Beberapa Perangan Tahun Kedelapan Beliau Baru Dapat Hidayah Dari Allah Akhirnya Masuk Islam Ada Lagi Dari Keturunan Mughirah Ini Siapa Namanya Namanya Hisham Jadi Al-Mughirah Punya Anak Abu Umayyah Punya Anak Siapa Ummu Salamah Punya Anak Al-Walid Punya Anak Halid Punya Anak Mughirah Juga Punya Anak Namanya Hisham Hisham Ini Punya Anak Namanya Amr Amr Ibn Hisham Atau Yang Dikenal Dengan Abu Jahl Abu Abu Jahal Ini Dari Banimak Makzum Makanya Terkenal Dengan Keberaniannya Siapa Namanya Amr Ibn Hisham Amr Sama Khalid Abu Jahal Sama Khalid Sama Ummu Salamah Ini Sepupuan Semuanya Abu Jahal Khalid Bin Walid Ini Sepupu Tapi Abu Jahal Umurnya Lebih Senior Dibanding Khalid Walid Khalid Masih muda Tapi Abu Jahal Lebih Tua Hampir Seumuran Sama Bapaknya Hampir Seumuran Sama Bapaknya Khalid Walid Kemudian Hisham Ini Punya Anak Diantaranya Selain Amr Ada Namanya Hantamah Siapa Namanya Hantamah Ini Anaknya Siapa Anaknya Hisham Berarti Keponakannya Al Walid Siapa Namanya Hantamah Ini Perempuan Hantamah Tapi Berani Terus Nikah Sama Laki-laki Namanya Al Khattab Nikah Sama Laki-laki Namanya Al Khattab Lahirlah Keponakan Abu Jahal Yang Bernama Umar Ubnul Khattab Umar Ubnul Khattab Ini Keponakannya Abu Jahal Makanya Abu Jahal Kesel Gue Udah Didik Dari Kecil Tahu-tahunya Ternyata 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 Yang Terjadi Abu Jahal Dimusuhi Oleh Sayyidina Umar Bahkan Sayyidina Umar Ketika Hijrah Mengatakan Kepada Abu Jahal Dan Al-Walid Dan Rombong-rombongannya Yang ada Di Darun Nudwah Eh Bang Semuanya Yang ada Di Darun Nudwah Besok Saya Hijrah Siapa Di antara Kalian Yang Mau Istrinya Menjadi Janda Atau Anaknya Menjadi Yatim Silahkan Hadang Saya Di saat Semua Atau Sebagian Besar Sohabat Itu Hijrah Yang Ngumpet Semua Sayyidina Umar Malah Datang Ke Kandang Musuh Dan Mengatakan Siapa Di antara Kalian Yang Mau Istrinya Menjadi Janda Atau Anaknya Menjadi Hatim Silahkan Hadang Saya Temui Saya Sesungguhnya Besok Saya Akan Hijrah Siapa Sayyidina Umar Keponakan Abu Jahal Kalau Dari Makomnya Beliau Ini Keponakan Khalid Ibn Walid Tapi Lebih Senior Dibanding Khalid Walid Jadi Khalid Walid Ini Anak Kakek Kakek Yang Udah Tua Nikah Lagi Karena Dia Menikah Dengan Seorang Wanita Udah Tua Nikah Sama Wanita Namanya Lubabah As-Sugrah Ini Walid Punya Istri Siapa Namanya Lubabah As-Sugrah Dulu Saya Pernah Ceritakan Saya Ceritain Aja Dah Mau Ingat Nggak 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 Penting Tahu Nyambungnya Walaupun hari ini Doang Besok Lupa Lagi Ada Ada Seorang Wanita Namanya Hindun Binti Auf Hindun Binti Auf Siapa Hindun Binti Auf Ini Wanita Yang Paling Berkah Kata Nabi Kenapa Satu Dia nikah Sama Laki-laki Namanya Khuzaimah Siapa Nama Suaminya Nikah Dengan Laki-laki Namanya Khuzaimah Punya Anak Namanya Zainab Binti Khuzaimah Siapa Zainab Binti Khuzaimah Isteri Nabi Muhammad S.A.W. Berarti Hindun Ini Apanya Nabi Mertuanya Nabi Khuzaimah Suaminya Ini Meninggal Nikah Lagi Hindun Sama Seorang Laki-laki Namanya Al-Harith Siapa Namanya Al-Harith Al-Harith Punya Anak Di Antaranya Ya Maimunah Binti Harith Siapa Maimunah Binti Harith Wanita Yang Terakhir Yang Dinikahi Oleh Rasulullah S.A.W. Kalau Zainab Ini Cuman Tiga Bulan Sama Nabi Muhammad Terus Meninggal Meninggal Zainab Jadi Bukan Zainab Binti Jahish Bukan Zainab Binti Khuzaimah Tiga Bulan Meninggal Maimunah Binti Harith Ini Siapa Isterinya Nabi Muhammad S.A.W. Berarti Hindun Apanya Nabi Mertua Dua K Mertua Dua K Faham Kemudian Ikhwani Al-Harith Ini Juga Punya Punya Anak Ya Namanya Lubabah Lubabah Assugrah Al-Kubrah Lubabah Al-Kubrah Lubabah Al-Kubrah Ini Menikah Dengan Al-Abbas Pamannya Nabi Al-Abbas Ini Siapa Pamannya Nabi Berarti Abdullah Ibn Abbas Ya Itu Cucunya Hindun Binti A'ub Berarti Al-Abbas Ini Apanya Hindun Menantu Hindun Binti A'ub Al-Harith Juga Punya Anak Namanya Lubabah Assugrah Berarti Kalau Assugrah Lebih ke Kecil Nah Ini Lubabah Assugrah Nikah Sama Aki-aki Tadi Namanya Al-Walid Ibn Mughirah Musuhnya Nabi Punya Anak Baru Khalid Ibn Al-Walid Faham? Makanya Sayyidah Khalid Ketika masuk Islam Yang pertama kali Didatangi rumah siapa? Rumah Datangnya ke rumah bibiknya Dan bibiknya adalah Istri Nabi Muhammad S.A.W Akhirnya Meninggal lagi Al-Harith Nikah lagi Hindun Sama Seorang Laki-laki Namanya Umais Siapa Namanya? Umais Ini Perempuan Yang sudah Meninggal Suaminya Nikah lagi Nikah lagi Nikah lagi Ini cewek Banyak nikahnya Keren Umais Punya anak Namanya Arwah Nikah sama Umais Punya anak Namanya Arwah Nikah sama Sayyidah Hamzah Diborong semua Jadi menantunya Hindun Binti A'aw Sayyidah Hamzah Menantunya Hindun Binti A'aw Punya anak Lagi Namanya Asma Ini Asma Binti Umais Ini Sohabat Wanita Terkenal Jadi kalau Antum Baca sejarah Nabi Banyak sekali Nama Asma Binti Umais Ini adalah Sohabat Wanita Yang nikah Dengan Ja'far Sayyidah Ja'far Tahu Anaknya Abu Talib Tadi Istrinya Siapa namanya Asma Binti Umais Ibunya Siapa namanya Hindun Berarti Hindun ini Mertuanya Sayyidun aja Ja'far Sayyidah Ja'far Meninggal Tapi tahun Delapan Tahun delapan Meninggal Akhirnya Asma Ini Kayak Kayaknya Nguarisin Ibunya Suaminya Ja'far Meninggal Akhirnya Asma Ini Dinikahi Oleh Abu Bakar Rasiddi Abu Bakar Berarti Ini Mertuanya Sayyiduna Abu Bakar Meninggal Asma Ini Nikah Lagi Sama Sayyidina Ali Bin Abi Talib Sayyidina Ali Berarti Beliau Juga Mertuanya Sayyidina Ali Bin Abi Talib Diborong Semua Beneran Sama Beliau Makanya Dari Pernikahan Asma Dan Abu Bakar Ini Ada Rahasia Yang Jarang Sekali Dipahami Sebagian Orang Asma Binti Umes Menikah Dengan Sayyidina Abu Bakar Ada Sempat Nikah Sama Sayyidina Abu Bakar Punya Anak Namanya Muhammad Muhammad Bin Abi Bakar Pernah Dengar Sejarah Muhammad Bin Abu Bakar Beliau Ini Yang Melawan Sayyidina Uthman Ketika Itu Beliau Ini Juga Di Posisi Sayyidina Ali Bin Abi Talib Kan Pernah Ada Cekcok Antara Siti Aisyah Sama Sayyidina Ali Pernah Dengar Nanti Kapan Kapan Saya Ceritain Kedua Duanya Yang Satu Bener Dapat Pahala Dua Yang Satu Salah Dapat Orang Ijtihad Jadi Bukan Yang Ini Salah Yang Ini Salah Enggak Yang Ini Yang Bener Yang Ini Yang Lebih Bener Begitu Kalau Tentang Sahabat Cara Ngomongnya Begitu Harus Kita Hati-hati Yang Satu Bener Yang Satu Lebih Bener Yang Bener Dapat Pahala Satu Yang Lebih Bener Dapat Pahala Duh Kata Nabi Muhammad Man Ijtahada Fa 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 Falahu Kalau Dia Salah Dapat Pahala Sah Satu Nah Muhammad Bin Abu Bakar Ini Anaknya Asma Biti Umis Anaknya Sayyidina Abu Bakar Ketika Cek Cok Antara Sayyidina Ali Dan Sayyidina Aisyah Antum Tahu Atau Tidak Sayyidina Aisyah Memimpin Peperangannya Langsung Atau Kejadian Langsung Sayyidina Ali Yang Memimpin Peperangannya Siapa Muhammad Bin Abu Bakar Berarti Yang Satu Kubu Muhammad Bin Abu Bakar Satu Kubu Aisyah Binti Abu Bakar Jadi Kedua-duanya Anak Abu Ada orang Yang bertanya-tanya Habib Ini saya Tidak Faham Di dalam Sejarah Ini Kok Bisa Adik Kakak Berantem Muhammad Kok Lebih Membela Sayyidina Ali Dibanding Kakaknya Sendiri Siti Aisyah Karena Lain Ibu Ya Ini Ibu Tidak Masalah Tetap Nasabnya Sama Bukan Karena Apa Tau Tidak Karena Ketika Asma Ini Menikah Dengan Sayyidina Abu Bakar Punya Anak Muhammad Kemudian Sayyidina Abu Bakar Meninggal Berarti Muhammad Ini Tinggalnya Sama Sama Asma Sama Ibunya Asma Ini Janda Punya Anak Sayyidina Ali Menikah Dengan Asma Akhirnya Anak Anak Asma Yang Ngasuh Siapa Sayyidina Ali Berarti Muhammad Anak Tirinya Siapa Sayyidina Ali Berarti Dari Kecil Tinggalnya Sama Sayyidina Ali Kok Tiba-tiba Membela Orang Lain Orang Tinggalnya Makan Minum Diasuh Dididik Semuanya Sama Sayyidina Ali Jadi Masuk Akal Atau Tidak Ketika Itu Sayyidina Muhammad Lebih Membela Sayyidina Ali Dibanding Sayyidina Aisyah Iya Karena Memang Tinggalnya Sama Sayyidina Ali Dan Anak Tirinya Sayyidina Ali Dibanding Mudah-mudahan Manfaat Malam ini Apa yang kita Sampaikan Dan InsyaAllah Diingat Dan Yang paling Terpenting Adalah Manfaat Dan InsyaAllah Allah Subhanahu Ta'ala Berikan Kepada Kita Ilmu Yang Bermanfaat Dan InsyaAllah Bisa Menuntut Kita Kepada Kebaikan Dan InsyaAllah Kita Berusaha Untuk Mengenal Orang Orang Hebat Ini Harapannya Cuma Satu Nanti Di Mereka Orang Baik Kalau Nabi Muhammad Ini Ada Orang Jahat Sama Beliau Dibalas Dengan Kebaikan Apalagi Kalau Orang Baik Saya Berharap Nabi Muhammad Katakan Ini Orang Sama Keluarga Saya Yang Ini Dia Kenal Sama Yang Ini Dia Kenal Semua Keluarga Saya Dia Kenal Ya Sudah Saya Bakalan Kenal Sama Dia Sama Keluarga Dia Semua Orang Yang Terurusan Nabi Muhammad Paling Baik Dan InsyaAllah Itu Saja Harapan Kita Semua Mengenal Nabi Keluarga Nabi Orang Yang Dekat Dengan Nabi InsyaAllah Di Saat Kita Susah Kita Dikenal Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Keluarga Kita Sahabat Kita Orang Yang Kita Cinta InsyaAllah Dikumpulkan Bersama Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Silahkan Ada 10 Menit Silahkan Yang Mau Bertanya Silahkan Bagi Jamaah Yang Ingin Bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Biban Saya ingin Bertanya Bagaimana Agar Otak Kita Mudah Untuk Selalu Mengingat Nama-nama Yang Mulia Nama-nama Seperti Para Sahabat Nabi Apakah Betul Dengan Kita Selalu Bermaksiat Kepada Allah Itu Bisa Membuat Kita Lupakan Kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Yang Pertama Yang Pertama Dibiasakan Seseorang Kalau sudah Rumit Dari awal Akan rumit Selama-lamanya Jadi Kalau misalnya Baca Sejarah Itu Baca Dari Semenjak Nabi Baru Lahir Sampai Seterusnya Bukan Yang dibaca Peperangan Urhud Kemudian Pindah Ke Peperangan Badr Kemudian Baca Tentang Rasulullah Menikah Dengan Siti Khadijah Kemudian Akhirnya Rumit Nama Kayak kita Nonton Episode 33 Kita Tonton Besoknya Kita Nonton Episode 21 Kira-kira Nyambung Nggak Ceritanya Nggak Nyambung Akhirnya Otak Kita Nggak Nyambung Ya Udahlah Yang penting Nonton Terusin Akhirnya Pura-pura Tahu Ngebayangin Sakan-akan Itu Seperti ini Padahal Nggak Seperti itu Jadi Cara 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 Yang pertama Adalah Kenalilah Dari Awal Berusaha Untuk Menghafalkan Nasab Nabi Muhammad Dulu Yang pertama Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdi Manaf Bin Kusay Bin Kilab Bin Murrah Bin Kaab Bin Lu'ai Bin Galib Bin Fihir Bin Marik Bin Nadar Bin Kinanah Bin Khuzaimah Bin Mudrika Bin Ilyas Bin Mudar Bin Nizar Bin Ma'ad Bin Adnan Itu saja Kita Hafalkan Oh ini Nasab Nabi Nah Dari sini Nanti ada Kalau kita Menghayati Kisah tersebut Dan pengen Tahu betul-betul Maka insyaallah Bisa Bisa Tapi sedikit-dikit Ya jangan Wah saya pengen Kayak Habib itu Kok dia bisa Belajarnya Lama Belajarnya Lama Nggak ada orang Yang tiba-tiba Wah saya Saya udah rutin Satu tahun nih Pengajian Habib Kok belum hafal-hafal Iya Mondoknya 17 tahun Itu juga kadang-kadang Masih lupa saya Itu mondok Bukan sebulan sekali Belajarnya Tiap hari Saya belajar Liburnya Paling hari Jumat Itu juga di pondok Liburnya juga Belajar terus Jadi nggak ada Yang langsung instan Langsung Kok saya nggak hafal-hafal Nyerah Nggak Jangan begitu Ya jangan Usah Untuk menghafal Kenasab Nabi dulu Terusnya Kemudian Oh kok lupa Ya lupa Wajar manusia Kamu lupa Itu wajar Karena yang pertama kali lupa Adalah pertama kali makhluk Yang Allah ciptakan Disuruh jangan makan Buah huldi Dimakan Ya Yang pertama kali lupa Siapa Pertama kali manusia Makanya manusia itu Namanya Nas Bahasa Arabnya apa An-nas Apa an-nas Kalau bahasa Arab Nasiyayansa Itu artinya Pelupa Manusia itu artinya Pelupa Jadi bukan sesuatu yang Wah saya lupa Siapa aja bisa lupa Saya ngajar mungkin Terkadang saya ngeliatnya Udah bener Tahu-tahu Oh Allah lupa Ini ada yang kurang Oh ini ada yang salah Wajar Jadi yang pertama Apa Yang pertama Fokus Dan jangan menyerah Hafalkan Jadikan kebiasaan Kalau sudah menjadi kebiasaan Insya Allah bisa Yang kedua Ya Saya jaga itu tadi Dari mausiat Kata Imam Syafi'i Saya bertanya kepada wakil Kenapa hafalan saya susah Katanya sesungguhnya ilmu itu cahaya Dan cahaya tidak Tidak akan didapati oleh orang yang bermaksiat Tapi kalau misalnya Jaga-jaga Daripada hal-hal mausiat Tapi gak hafal-hafal Ya gak hafal Orang gak dihafalin Ya Jadi terkadang orang Wah pengen yang penting Sifat saya Saya jaga Supaya semuanya masuk Ya gak dimasukin Apa yang mau masuk Ya Jadi Jaga daripada mausiat Juga Berusaha untuk bisa Dan jangan menyerah Jangan menyerah Karena sesungguhnya Menghafal belajar Perlu kepada waktu yang lama Perlu kepada waktu Paham Pertanyaan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Habib izin bertanya Mengulang cerita Yang Habib tadi sampaikan Bahwa Nabi Sebelum jadi Nabi Itu pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal Bahkan sampai Nabi Ya fatal Saya katakan fatal Fatal ya Saya katakan fatal Bukan maksudnya sampai meninggal Berarti kan fatal Ya Dipukul Tonjok ujato sampai meninggal Tapi beliau tidak ada niat Untuk melakukan kejahatan Baik Nah Adakah hukuman Nabi Di masa hidupnya Setelah dia jalanin Nabi Dosa yang masa Dia sebelum jadi Nabi Yang kedua Kalau saya pribadi Berdasarkan pengalaman Sebelum hijrah Kita pernah melakukan dosa Dan saat ini Setelah hijrah Kita ada teguran-teguran itu Dan mengingatkan kita Kepada dosa yang lalu Apakah itu terjadi pada Nabi Apakah hanya Kepada manusia seperti biasa Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Naam Nabi melakukan sesuatu Akan tetapi Ya Sebenarnya itu adalah Sesuatu dari kecil Nabi-Nabi itu dijaga sama Allah Semua Nabi Sebenarnya dijaga sama Allah Akan tetapi Hassanatul awrar Sayyiatul muqarrabin Saya katakan seperti itu Ya Kebaikan orang yang dekat Kepada Kebaikan orang yang baik Itu dianggap Kejahatan Bagi orang yang sudah dekat Sama Allah Maksudnya apa Orang yang baik Misalnya salah seorang Di antara kita Baik Membaca istighfar Astagfirullahaladzim Kebaikan atau bukan itu Bagi orang yang sudah dekat Kepada Allah Itu keburukan Kok saya cuma istighfar Kalau kita kan bilang Oh Alhamdulillah Saya istighfar Tapi mereka Kok saya istighfar doang Paham atau tidak Ini jadi ada satu Kaidah Kebaikan orang yang baik Itu adalah keburukan Orang yang sudah dekat Kepada Allah Paham atau tidak Jadi cara berfikirnya kita Alhamdulillah Saya bertasbih kepada Allah Tapi kalau orang yang sudah dekat Kepada Allah Innalillah Kok saya cuma Bertasbih kepada Allah Paham? Ya Itu namanya Hassanatul Abrar Sayatul Muqarabi Saya katakan Kesalahan Tapi saya tidak katakan fatal Ya Kesalahan yang dilakukan Oleh mereka Bisa jadi Kebaikan yang kita lakukan Nabi Musa Menyelamatkan dirinya Daripada orang lain Sehingga membela diri Dengan menonjok Memukul Dan tidak ada niat Untuk melukai Tapi tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala Sudah catatkan bahwa Kejadian itu Berujung kepada Kematian orang tersebut Sehingga hikmahnya Nabi Musa Berlari dari tempat tersebut Kemudian dijadikan Nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim A.S. Menghancurkan berhala-berhala Kemudian Ya Alat yang digunakan Untuk menghancurkan tersebut Diletakkan di kepala berhala Yang paling besar Nabi Ibrahim Nampak seperti orang yang bohong Tapi Ya Kalau kita itu Kita sudah beranggapan Wah Sayang Pahlawan Tapi bagi beliau Itu kesalahan Karena beliau sempat Berbohong Beliau katakan Yang menghancurkan Coba tanya sama Padahal beliau cuman Coba tanya sama Berhala yang paling besar Seakan-akan Seakan-akan orang yang dengar itu Ngira bahwa patung besar Yang menghancurkan Sementara patung Tidak bisa Menghancurkan sesuatu Jadi Apa yang mereka lakukan Ada hikmahnya Allah sudah tuliskan Kemudian itu kesalahan Atau bukan Kesalahan Bagi kita Memandangnya Nampak itu kesalahan Bagi mereka Memandang itu adalah kesalahan Bagi kita Itu sebenarnya da'wah Sebenarnya Kalau kita Sehingga anggapnya Itu da'wah Tapi bagi mereka Itu adalah kesalahan Nah Apakah ada penyesalan Iya Ada dalam hadith Nabi Muhammad SAW Riwayat Abu Hurairah Beliau katakan Nanti di hari kiamat Semua orang berkumpul Kepada Semua manusia Mendatangi Nabi-Nabi Mereka mendatangi Nabi Adam Kemudian Nabi Adam Katakan Saya tidak dapat menolong Saya menyesal Allah perintahkan saya Untuk tidak makan Buah kuldi Saya makan Artinya apa? Ada penyesalan atau tidak? Kemudian mereka datang Kepada Nabi Musa Nabi Musa juga mengatakan Kata Nabi Musa Inna Rabbi Qadhidbal yawm Ghazaban Lam biagdob Qablahu mithlah Walam biagdob Ba'dahu mithlah Sesungguhnya Allah Sekarang sedang murka Kepada siapapun Tidak pernah murka Seperti ini sebelumnya Dan tidak murka Pergi kepada orang Idhabu ila ghairi Pergi kepada orang Selain saya Karena saya pernah Memukul seorang Kemudian terjatuhlah dia Nabi Ibrahim juga begitu Saya pernah mengatakan Bahwa sesungguhnya Berhala yang besar Kemudian datang Kepada Nabi Isa Bisa juga Saya punya kesalahan Orang-orang menganggap Saya adalah Tuhan Kemudian Idhabu ila Muhammad Pergi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis ini Pergilah kepada Abu Hurairah Kepada siapa? Kepada Muhammad Akhirnya semua datang Kepada Nabi Muhammad Meminta Syafaat Untuk datang kepada Allah SWT Memintakan syafaat Atau hadisnya Hassan Bisa dilihat Dalam kitab Riyadu Salihin Dalam kitab Riyadu Salihin Di akhir-akhir Beliau menceritakan Hadis ini Diriwayat Kepada Abu Hurairah Radiyallahu Wa Ta'ala Kemudian datang Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan semuanya Mendatangi Nabi Dan mengatakan Tolong Isfa'ilah Rabi Minta syafaat Kemudian Nabi Muhammad Datang kepada Allah SWT Nabi akhir zaman Nabi yang datang Kemudian Kata Allah SWT Irfa' Ra'sak Angkat kepala Muhai Muhammad Sal tu'uta Mintalah Kamu pasti akan diberikan Isfa' Tushafa' Minta syafaat Kepada siapapun Yang kau inginkan Aku akan berikan Kata Allah SWT Maka Di akhir Hari kita nanti Kita akan mendapatkan Syafaat dari Rasulullah SWT Makanya kita doa Setiap solat Setiap muslim Mendoakan Nabi Untuk mendapatkan Syafaat yang besar Tunggu aneh Ketika kita Adalah orang yang Sangat mengharapkan Nabi Nanti di akhir zaman Kita tidak akan Nabi Muhammad Oleh karena itu Kita berjuang Berharap kepada Allah Semoga Da'wah kita Menyebar Dimana-mana Dan didengar Dan kita insya Allah Bersama-sama Mengenalkan kepada orang lain Siapa itu Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad Sosok yang Kalau dikenal Pasti orang bakalan cinta Siapapun itu Kalau kita ceritakan Tentang Nabi Muhammad Orang kalau sudah kenal Pasti bakalan cinta Kata Sayyidina Ali Orang kalau ketemu sama Nabi Sekali baru melihat Atau mendengar Dia bakalan Takut Wibawah Kalau sudah duduk Sama Nabi Muhammad Kenal Sudah pasti cinta mati Sama Nabi Muhammad Sebagian orang itu Tidak tahu Nabi Muhammad Sehingga Mengira Nabi Muhammad Begini Begitu Begini Nikah Nabi Muhammad Ini segala macam Nabi Muhammad Perang Nabi Muhammad Kalau kita ceritakan Tentang Nabi Muhammad Tentang apa saja Kita kasih tahu Pasti kalian bakalan cinta Ayo deh Yang benci sama Nabi Muhammad Gara-gara Nabi Muhammad Menikah Ayo ngobrol sama saya Saya bakalan ceritain Apa penyebab Asal usul Kalau dikatakan Nabi Muhammad Peranglah Ayo kita ngobrol Santai Kita bakalan kasih tahu Kenapa kok Nabi Muhammad Perang Kenapa Kalau sudah tahu Nabi Muhammad Pasti cinta Itu saja kata saya Kata saya Saya akan mengatakan Kepada siapapun Orang yang Kalau sudah kenal Sama Nabi Muhammad Pasti cinta Sejarah Nabi Muhammad Yang kita ceritakan Dari semenjak awal Bagaimana kehidupan Yang ada Di Jazirah Arab Pada masa itu Keturunan Nabi Ismail Alayhi Salatu Keturunan Nabi Ismail Alayhi Salatu Di antaranya Ada yang bernama Adnan Di antaranya Ada yang bernama Adnan Adnan memiliki keturunan Terus menerus Sampai kepada Abdu Manaf Abdu Manaf Punya keturunan Punya anak Bernama Hashim Dan Hashim Punya cucu Namanya Nabi besar Muhammad S.A.W Jadi Nabi Muhammad S.A.W Itu keturunan Nabi Ismail Nabi Muhammad S.A.W Keturunan Nabi Ismail Sementara para Nabi yang lain Kebanyakannya mereka Keturunan Nabi Ishaq Nabi Ibrahim Punya anak Satu namanya Ismail Satu namanya Ishaq Nabi-Nabi yang lain Nabi-Nabi yang ada Di Bani Israel Kebanyakan mereka Keturunan dari Nabi Ibrahim juga Tapi dari Jalur Ishaq Sementara Nabi Muhammad S.A.W Itu keturunan Nabi Ibrahim juga Dari jalur Nabi Ismail S.A.W Jadi Nabi Muhammad S.A.W Keturunan Nabi Nabi Muhammad S.A.W Keturunan Nabi Bahkan dibanggakan Oleh para Nabi-Nabi Jadi semenjak Zaman Nabi Adam Nabi Nuh Nabi Hud Nabi Ibrahim Semua Membawa Kisah tentang Nabi Muhammad S.A.W Bahkan Nabi Musa Nabi Isa Itu Diutus oleh Allah S.A.W Untuk Menceritakan Kepada umatnya Bahawa akan ada Di antara syariatnya Akan ada Nabi di akhir zaman Yang Membawa Rahmat Bagi sekalian alam Membawa Rahmat Bagi sekalian alam Membawa Kasih sayang Kasih sayang Ingat Saya beberapa kali Saya ulangi Rahmat Atau kasih sayang Itu bukan hanya Dengan cara Tersenyum Tapi terkadang Dengan cara Tegas Jadi rahmat Itu artinya Sayang Sayang sama anak Main diterotowar Kemudian dibilangin Main aja Apa-apa Itu bukan sayang Namanya Betul atau tidak Jadi rahmat Jangan disalahkan Artinya hanya Senyum-senyum saja Tidak Tapi dengan Dicubit anak tersebut Itu adalah Rahmat Kasih sayang Dengan dimarahi Anak tersebut Itu namanya Rahmat Kasih sayang Jadi rahmat Itu seperti apa Seperti Nabi Muhammad S.A.W Lembut Kepada orang yang lembut Tegas kepada orang yang Patut untuk ditegasi Nabi Muhammad S.A.W Diutus Di kota Mekah Dilahirkan di kota Mekah Ketika itu Kota Mekah Adalah Tempat Jahiliyah Jahiliyah itu apa Arti jahil itu apa Bodoh Tapi bodohnya mereka Masih punya Harga diri Makanya Rasulullah S.A.W Katakan apa Bu'ithu Liutammima Makarimal Akhlaq Saya diutus Oleh Allah Untuk apa Menyempurnakan Akhlaq Kalau penyempurnaan Artinya sebelumnya Sudah ada Akhlaq Kalau Rasulullah Katakan Saya diutus Untuk Mengajarkan Akhlaq Artinya Akhlaq Memang Tidak ada Tapi ketika itu Rasulullah S.A.W Katakan Bu'ithu Saya diutus Liutammima Menyempurnakan Apa Makarimal Akhlaq 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 Menyempurnakan Penyempurnaan Artinya apa Artinya mereka itu Mau untuk menjadi Yang baik Tapi tidak tahu caranya Contoh Contoh Satu keburukan Yang sering Diulang-ulang Oleh pencerama Atau Mereka-mereka Yang menceritakan Keadaan Pada zaman Rasul S.A.W Mereka tahu bahwa Di zaman tersebut Anak perempuan Dikubur hidup-hidup Sering dengar gak? Anak perempuan Dikubur hidup-hidup Kenapa kok Anak perempuan Dikubur hidup-hidup? Alasannya kenapa? Setelah kita cari tahu Ternyata Alasan mereka Adalah alasan Yang Harusnya itu Bisa dipuji Kok bisa Kan anaknya Dikubur hidup-hidup? Iya Mereka itu Sebenarnya Orang Arab Pada masa itu Orang Kabilah-kabilah Satu Kabilah ini Satu Kabilah ini Satu Kabilah ini Datang dari Kabilah luar Semuanya Perang Satu sama lain Yang menang Yang menang Akan menguasai Satu tempat Kemudian apa? Hartanya akan diambil Orang Dulu kan begitu Yang kuat Akan menjajah Yang lemah Yang lemah Akan terjajah Begitu Waktu itu Orang-orang Arab Sering didatangi Kemudian dijajah Tempatnya diambil Kemudian Kalau Perang kalah Tentu Harta mereka akan diambil Dan istri-istri mereka akan Akan diambil Dijadikan hamba sahaya Putri-putri mereka akan dijadikan Hamba sahaya Dihinakan Eh Orang Arab Nggak mau Mereka menjaga Sekali Anak-anak perempuan mereka Mereka Nggak mau Anak perempuan mereka Dihinakan Ketika mereka Sudah dewasa Ketika anak perempuan Sudah dewasa Dinikmati oleh orang lain Dijadikan Pembantu Dijadikan hamba sahaya Dihinakan Saya nggak mau Lebih baik dari semenjak kecil Saya buang dia Saya masukkan ke dalam Kuburan Jadi niat aslinya Baik atau buruk Baik Untuk menyelamatkan Anak Anaknya Cuman nggak tahu Cara yang benar Cuman nggak tahu Cara yang benar Mereka memiliki Rih roh Kecemburuan yang tinggi Terhadap apa Terhadap Keluarga perempuan Kalau sekarang Nggak Kita nggak jagain Dia buka sendiri Wajahnya Auratnya Kerubungnya Kalau zaman dahulu Tidak Orang jahiliah saja Dijagain Anak perempuannya Kalau sekarang Nggak kita beda amat Urusan kita banyak Kok ngurusin Anak sendiri Anak kita Udah gede Kok udah bisa Ngurus diri sendiri Iya sekarang Kamu ngomong seperti itu Di akhirat Bisa nggak ngomong Sama Allah Nggak bisa Makanya dulu Sayyidah Hussein Ketika wafat Putri-puterinya Ikut Dihinakan Dibawa Di tengah jalan Dengan wajah Yang terhinakan Karena ketika itu Keluarga Nabi Dikalahkan Kemudian apa Kemudian dibawa Ke beberapa negara Ke beberapa daerah Dalam keadaan Terhina Maka Ada salah seorang Di antara pecinta Keluarga Nabi Muhammad S.A.W. Mengatakan kepada Ali Zainal Abidin Wahai Ali Saya ingin Memberikan kepada Kamu pemberian Kira-kira Kamu mau apa Kamu mau apa Maka Sayyidah Ali Zainal Abidin Mengatakan Kamu punya apa Saya punya apapun Yang kamu mau pinta Wahai Ali Saya pecinta keluarga Nabi Saya punya harta Apa kata beliau Kamu hiasi saja Kepala Bapak saya Bikin semegah-megahnya Biar dibayak Supaya Orang-orang Setiap melihat Rombongan kami Hanya fokus Kepala Bapak saya Dan tidak melihat Kepada adik-adik Perempuan saya Jadi bukan Karena ingin Memperindah Kepala Bapaknya Untuk supaya Dilihatin Oh enggak Yang penting Orang fokusnya Kepala tersebut Tidak apa-apa Yang penting Keluarga perempuan kami Tidak dilihat-lihat Atau orang lain Begitulah Masa jahiliah Pada saat itu Mereka bodoh Tapi enggak tahu caranya Pengen jadi orang yang benar Cepat enggak tahu jalannya Makanya Nabi Muhammad S.A.W Allah utus Nabi Muhammad S.A.W Allah utus Dalam keadaan sabar Pada masa itu Semuanya serba Serba Susah Dan pada masa itu juga Tabiat orang Arab itu Masih keras Kata Allah dalam Al-Quran Al-Arabu Ashaddu Kufran Wanifaka Bahkan salah seorang Di antara kisah ini Yang sekarang saya Sedang bersama saya Ada kisah Sayyidina Umar Abdul Aziz Tahu Umar Abdul Aziz Pernah dengar? Sayyidina Umar Abdul Aziz Beliau ini adalah Amirul Mu'minin Apa itu Amirul Mu'minin? Pemimpin Jadi Amirul Mu'minin Itu pemimpin Islam Amirul Mu'minin Itu pemimpin Islam Pernamaan Amirul Mu'minin Itu bid'ah Pernamaan Amirul Mu'minin Itu bid'ah Karena tidak ada pada Zaman Nabi Yang pertama kali Menamakan Amirul Mu'minin Itu adalah Umar Abdul Khattab Radiyallahu ta'ala Alhu Jadi Sayyidina Abu Bakar Namanya Amirul Mu'minin Atau bukan? Bukan Apa namanya? Khalifatu Rasulullah Rasulullah Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wafat Sayyidina Abu Bakar Menjadi pemimpin Dan dipanggil Khalifatu Rasulullah Pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Abu Bakar Meninggal Yang menggantikan Sayyidina Abu Bakar Siapa? Sayyidina Umar Sayyidina Umar Dipanggil apa? Khalifatu Khalifati Rasulullah Khalifatu Khalifati Rasulullah Pengganti dari Penggantinya Rasulullah Bayangkan Bayangkan kalau Sayyidina Uthman Setelah itu Masih dipanggil Seperti itu Nanti panggilnya Khalifatu Khalifati Khalifati Rasulullah Bayangkan Sayyidina Ali Khalifatu Khalifati 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 Rasulullah Makanya ketika Ada sebagian orang Datang kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab Dia mengatakan Antal Amir Wahai Sayyidina Umar Wahai Khalifatu Khalifati Rasulullah Engkau adalah Pemimpin kami Dan kami adalah Orang beriman Maka setelah itu Sayyidina Umar Dipanggil Amirul Mu'minin Singkat Amirul Mu'minin Amirul Mu'minin Sayyidina Umar Ibn Khattab Teraddu'an Radiyallahu'an Sayyidina Umar Ibn Khattab Sayyidina Uthman Juga begitu Sayyidina Ali Juga begitu Kalau Sayyidina Abu Bakar Khalifatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Ada Amirul Mu'minin Yang bernama Umar Ibn Abdul Aziz Beliau ini Sudah Ya Bukan di zamannya Sahabat Ya Bukan di zamannya Sahabat Tapi di zamannya Tabi'in Atau Tabi'in Tabi'in Dan beliau ini Cucu dari Marwan Ibn Hakam Marwan Ibn Hakam Itu Yang saya pernah Ceritakan Mantu Sayyidina Uthman Bin Affan Radiyallahu ta'ala anhu Dan sekaligus Beliau itu adalah Keponakan Jadi Keponakan Sekaligus Mantu Sayyidina Uthman Marwan Ibn Hakam Punya anak Punya anak Namanya Abdul Aziz Marwan Ibn Hakam Ini pemimpin Di kota Madinah Tapi Tilka ummatun Qadhalat Orang yang sudah Meninggal Tapi intinya apa Intinya banyak juga Penyelayangan Yang beliau lakukan Ya Pada jalan Sayyidina Uthman Sehingga Imbasnya kepada Sayyidina Uthman Bin Affan Radiyallahu ta'ala anhu Sehingga Sayyidina Uthman Di demo Ya Sehingga Sayyidina Uthman Nah ini Karena kelakuan Di antaranya Kelakuan Keponakannya Mantunya Yang bernama Marwan Ibn Hakam Yang kemudian hari Akan menjadi Amirul Mu'minin Jadi setelah Sayyidina Uthman Sayyidina Ali Jadi pemimpin Sayyidina Ali Jadi pemimpin Mulai banyak fitnah Mulai banyak fitnah Perang sana Perang sini Perang sama sahabat Perang sama Sesama sahabat Sampai-sampai Sebagian orang Datang kepada Sayyidina Ali Bilang Wahai Ali Kenapa Kata Sayyidina Ali Kenapa kok Di zaman Abu Bakar Zaman Umar Zaman Uthman Gak pernah Ada percek-cokan Sampai seperti ini Kenapa kok Zaman kamu banyak Apa kata beliau Zaman Abu Bakar Dia gak ada masalah Kecuali datang sama saya Saya kasih jalan keluar Zaman Umar Dia ada masalah Kecuali dia datang Kepada saya Saya selesaikan Bahkan diantara Dalamnya Doa Sayyidina Umar Sayyidina Umar Setiap malam Dia diantara Doa Sayyidina Umar Ya Allah Aku berlindung Dari masalah yang sulit Disitu tidak ada Ali bin Abi Talib Artinya apa Kalau ada Ali bin Abi Talib Mau adalah salah sulit Apapun Gak apa-apa Bisa Bisa diatasi Zaman Uthman bin Afan Dia ada masalah Dia pasti tanya sama saya Saya selesaikan Zaman saya Saya nanyanya Sama orang-orang Yang kayak Sama orang-orang Yang kayak kamu Jadi yang nanya Kenapa Pukul zaman ini Banyak sekali Fitnah Sementara zaman Zaman sahabat dulu Mereka bertanya Sama saya Saya kasih jalan keluar Zaman saya Saya nanya Sama orang-orang Seperti kamu Hasilnya seperti ini Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala Sayyidina Ali bin Abi Talib Kemudian Sayyidina Al-Hasan Kemudian Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Talib Beliau menjadi pemimpin Setelah itu Nah Zaman Sayyidina Hassan ini Sudah mulai agak tenang Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan Ingin menguasai Sayyidina Hassan Apa yang beliau lakukan Beliau lepaskan Beliau ingin apa Ingin umat Dalam keadaan damai Maka ketika Muawiyah Memimpin Sayyidina Al-Hussein Menganggap bahwa Sayyidina Al-Hussein Lebih berhak Jadi Sayyidina Hassan Merelakan Sayyidina Al-Hussein Merasa Ketika dia Lebih berhak Untuk Menjadi pemimpin Maka dia berani maju Apalagi Dibantu Atau didukung Oleh banyak Para sahabat Nabi Muhammad S.A.W Akhirnya Sayyidina Al-Hussein Ketika itu Setelah Muawiyah Yazid bin Muawiyah Yang menguasai Setelah Yazid bin Muawiyah Anaknya Yazid Namanya Muawiyah bin Yazid Nah ini sudah Keluarga Muawiyah Seumawiyah semua Muawiyah bin Abi Sufyan Yazid bin Muawiyah Kemudian Muawiyah bin Yazid Habis itu baru Marwani bin Hakam Yang tadinya adalah Apa Pemimpin yang ada Di kota Madinah Pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan Yang membantu Sayyidina Uthman bin Affan Marwani bin Hakam Punya anak Namanya Abdul Malik Akhirnya Abdul Malik Ini yang jadi pemimpin Setelah Marwan Habis Abdul Malik Abdul Malik ini Marwan bin Hakam Punya anak Namanya Abdul Malik Nah ini yang menjadi Raja Dari dinasti Umawiyah Yang sangat terkenal Sekali Kemajuan yang ada Pada masa itu Adalah kemajuan Yang begitu hebat Karena pada masa Abdul Malik Banyak sekali Jazirah-jazirah Dikuwasai oleh orang Orang Islam Abdul Malik Ini punya saudara Namanya Abdul Aziz Siapa Abdul Aziz Nah Dari Abdul Aziz Ini Punya anak Baru Namanya Umar bin Abdul Aziz Berarti Umar bin Abdul Aziz Ini cucunya Marwan Ibn Hakam Marwan Ibn Hakam Ini kalau Antum baca sejarah Nabi Atau sejarah Sohabat Tabiin Akan banyak ini Ketemu nama Marwan ini Ingat Dia banyak Bikin masalah Sebenarnya Banyak bikin masalah Tapi beliau juga Adalah orang yang Masuk Islam Dan berjumpa dengan Sohabat Dan orang yang hidup Di zaman dahulu Kita berharap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tilka ummatin Qad khalat laha Maka sabat Haliha makdasabat Umar bin Abdul Aziz Bin Marwan Ibn Hakam Bapaknya namanya Al-Hakam Al-Hakam punya bapak Namanya Abdul Az Abdul Abdul Az Umar Uthman Bin Affan Bin Abdul Az Affan Bin Abdul Az Berarti Hakam sama Affan Adakah Marwan sama Sayyidin Uthman Berarti ada Sepupu 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 tapi mantu Sepupu tapi mantu Abdul Az Bin Umayyah Bin Abdul Syams Nah ini dari-bari Umayyah Kenapa Umar bin Abdul Aziz Ini berbeda Dari keluarga Bani Umayyah Ini Rahasianya Bani Umayyah itu Terkenal Pakaiannya mahal-mahal Terkenal Rumahnya Semuanya Kaya raya Terkenal Apapun Barang-barang Yang mereka miliki Pasti Dari yang paling terhebat Jadi dia gak mau Baju letup Sedikit Buang Itu terkenal Bani Umayyah Parfum Ada yang sama Di kampung Dia gak mau Itu Bani Umayyah Orang kaya raya Banyak hartanya Tapi kok Umar bin Abdul Aziz Ini paling beda Orangnya apa Orangnya Tawa Makanya dia ini Gak pantas Katanya disebut Bani Umayyah Umar bin Abdul Aziz Karena Abdul Aziz ini Nikah sama seorang Wanita Namanya Layla Namanya siapa Nah Umar ini Banyak tinggal Sama ibu Ibunya Kenapa Ibunya Memangnya Kenapa Layla ini Putri Daripada Seorang laki-laki Bernama Asim Bin Umar Ibn Khattab Radiyallahu ta'ala Nah Ketahuan Kenapa kok Sayyidina Umar Abdul Aziz ini Kok gayanya Kayak Umar Bin Khattab Karena dia punya Ibu Ibunya cucu Langsung Sayyidina Umar Bin Khattab Jadi memang Dari semenjak kecil Umar bin Abdul Aziz ini Sudah dibawa oleh Ibunya Tinggal di kota Madinah Al-Munawwar Tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwar Ya Jadi tahu sekarang kita Umar bin Abdul Aziz Beliau adalah Dari keluarga Dinasti Umawiyah Tapi beliau juga Dari sebelah ibunya Adalah cucu Langsung daripada Sayyidina Umar Bin Khattab Sayyidina Umar Bin Khattab Radiyallahu ta'ala Ini anak laki-lakinya Mungkin ada teman-teman Yang pernah dengar Kisah seorang Wanita Yang jual susu Sama anaknya Kecil Perempuan Anaknya perempuan Kecil Ibunya mengatakan Kita gabungin aja Susunya sama airnya Kita campurin Orang-orang Gak tahu juga Dan Amirul Mumin Gak mungkin ada disini Padahal Zainina Umar Ketika itu sedang Di luar Lagi Lagi memeriksa Begitu Memeriksa Keadaan Yang ada Pada saat itu Sayyidina Umar Membawa putranya Asim Tau-taunya Anak kecil itu bilang Wahai ibuku Walaupun Anak perempuan itu Anak gadis Wahai ibuku Walaupun Amirul Muminin tidur Sesungguhnya Pencinta Amirul Muminin Tidak tidur Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Sayyidina Umar Mendengar itu Didekati Al-Sayyidina Umar Dibasuki Kemudian Putranya ini Dilikahkan dengan Wanita tersebut Lahirlah Laila ini Kemudian Menjadi cucunya Siapa Umar bin Abdul Aziz Kenapa saya ingin Menceritakan tentang Sayyidina Umar Abdul Aziz Saya ingin menceritakan Ketika itu Orang Arab Pada masa itu Keras-keras Tapi Kalau ada Pendidikan yang baik Maka bisa menjadi baik Pendidikan yang ada Di kota Madinah Pada saat itu Yang didapati oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Sangatlah hebat Dari kakek-kakeknya Dari Sayyidina Umar Dari kakeknya Osim Dari ibundanya Laila Ketika beliau Sudah jadi pemimpin Ini beliau Mendidik anaknya Beliau masuk masjid Malam-malam Malam-malam Beliau pengen Tiamulil Siapa ini? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Pengen Tiamulil Masuk masjid Dikunci gak masjid? Hah? Masjid Madinah Dikunci gak? Gak dikunci Masuk ke masjid Ketika mau masuk masjid Waktu itu kan gak ada Gak ada apa? Gak ada lampu Ternyata ada yang lagi tidur di masjid Keinjek Sama Amirul Muminin Keinjek Kakinya keinjek Teriak dia Woi Teriak dia Kamu ini orang Apa? Binatang Kamu ini siapa? Kamu ini keledai ya? Maksudnya apa? Gak tahuan orang lagi tidur Gak tahu orang gelap Apakah kamu ini keledai? Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Apa? La Ana Amirul Muminin Bukan Saya bukan keledai Saya Amirul Muminin Jawabannya singkat Saya bukan keledai Saya Amirul Muminin Penjaga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Mau marah Ini Kita tangkap aja Apa? Kita siksa Apa? Kita kurang aja Masa bilang Apakah Atau Amirul Muminin apa? Dengarkan Apa kata beliau Oh hai anakku Dia hanya sekedar bertanya Apakah saya keledai? Dan saya sudah jawab Saya bukan keledai Urusannya sudah selesai Dia hanya bertanya Apakah saya keledai? Dan saya jawab Saya bukan keledai Saya pemimpin umat Islam Dan urusannya selesai Kalau dia mengatakan Kamu ini himar ya? Beda Kamu ini keledai Enggak ini Dia cuma bertanya Apakah kamu keledai? Saya jawab Bukan Saya bukan keledai Saya manusia Seumar bin Abdul Aziz Artinya memang dia Tidak ada masalah Cuman hanya bertanya Andai saja Ada yang seperti itu Sekarang Jiwa pemimpin yang seperti itu Yang tidak nyari masalah Masalah ini harusnya Jadi masalah besar ini Penghinaan kepada apa? Pemimpin Tapi beliau cari Cari cara Supaya rakyatnya selamat Gimana caranya? Dipikirin Yang penting cari Cara supaya Rakyatnya selamat Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz Radiyallahu ta'ala Begitulah Yang dihadapi pada Orang-orang terdahulu Pada zaman Nabi Muhammad SAW Di antaranya itu Itu padahal sudah ada Islam sudah tersebar Di mana-mana Tapi keras seperti itu Masih ada Ada lagi Namanya Uwainah Datang kepada Sayyidina Umar Mikhattab Radiyallahu ta'ala Marah-marah Marah sama Orang yang salah Sayyidina Umar Tidak bisa dimarahin Marah-marah Dia bilang Wahai Umar Kamu ini tidak adil Kamu ini tidak adil Sayyidina Umar sudah berdiri Mau marah Sayyidina Umar Sayyidina Umar Tidak kuatan Tidak benar ini Sayyidina Umar Ini kebodohan katanya Kita tidak boleh marah Akhirnya Sayyidina Umar Tidak jadi marah Jadi Pada masa itu Memang masa-masa yang Sulit Jadi zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Masa yang sulit Allah utus Nabi Muhammad SAW Di masa yang sulit Makanya Kalau saya Saya sadar diri Pengen dong Jadi sohabat Kaya sohabat-sohabat Ya sahabat Sadar diri ajalah Allah tidak mungkin Nyiptain kita di akhir tahun Di akhir Hayat ini Di akhir zaman Kecuali karena Allah Tahu kita ini Tidak bakalan kuat Kalau saya Sinyadarnya begitu Sadar diri ajalah Wah saya pengen Ini hidup Coba saya hidup Di zaman Nabi Iya Kalau kita jadi Abu Bakar Enak Kalau kita jadi Abu Jahal Betul tidak? Sudah Alhamdulillah Ajalah bersyukur Ya Allah Alhamdulillah Saya hidup Di zaman akhir Tidak apa-apa Yang benar masih beriman Kepada Allah Beriman kepada Rasul Beriman kepada Hari akhir Beriman Muluk-muluk Pengen jadi sahabat Nabi Ketahuilah Kita ini memang Diciptakan oleh Allah Di akhir zaman Karena memang Allah Tahu kita ini Tidak bakalan kuat Kalau hidup di Zaman tersebut Lihat berita aja Sudah ketipunya Cepat kita Apalagi melihat Harta yang banyak Yang dimiliki Firaun Sebenar Musa Punya apa Orang miskin Tidak punya apa-apa Kalau kita hidup di zaman itu Tidak mungkin Kita setiap hari Orang-orang Datang ke rumah kita Ngebisikin Firaun ngasih duit Firaun ngasih ini Firaun ngasih beras Firaun ngasih Musa punya apa Punya apa Di ejek terus-menerus Begitu terus-terus Ya semua Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga begitu Abu Jahal dengan hartanya Abu Lahab dengan hartanya Uqbah bin Abi Mu'ad Dengan pengikutnya Pasar dikuasai Sama mereka Pasar uqah Setiap hari Itu dikuasai Dengan apa Pujian-pujian kepada mereka Dan penghinaan kepada Nabi Muhammad Setiap hari Orang-orang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sohabat-sohabatnya Dihinakan Ada yang dicambuk Ada yang Takutlah kita Bisa Kuat hati Seperti mereka Belum tentu Makanya saya ulangi Sekali lagi Kita bersyukur saja Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Allah jadikan kita Termasuk orang yang beriman Kepada Allah Beriman kepada Rasul Dan insyaAllah Terus-menerus menjadi Pencinta kepada mereka Kita cinta sama mereka Buktinya kita Mau terus-menerus Mendengar kisah-kisah mereka Mencari tahu tentang Sejarah mereka Dan insyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan kita termasuk Orang-orang yang saling cinta Mencintai Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikhwani Akhwati yang dimuliakan Alayhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Itu gambaran Jazira Arab Pada masa itu Mereka tidak punya akhlak Salah Mereka punya akhlak Tapi gak tahu Mana yang baik Mana yang buruk Mereka punya akhlak Mereka memiliki Mereka pernah melakukan Hilfal Fudu Perjanjian Apa perjanjian Apa Perjanjian apa Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu Rasulullah Sudah dewasa Dan diundang untuk ikut Dengan perjanjian tersebut Apa kata Nabi Kalau saya Sudah Islam Dan diajak Untuk diadakan lagi Perjanjian seperti ini Saya adalah orang yang akan Hadir Artinya apa Itu perjanjian yang baik Hilfal Fudul Itu ketika Rasulullah Belum jadi Nabi Tapi orang-orang Arab Ketika itu berkumpul Setiap kabilah kumpul Orang yang datang Ke kota Mekah Kalau didalimi Kita harus bantu Kalau dihinakan Harus kita bantu Orang yang gak punya harta Kita harus bantu Jadi mereka sebenarnya Sudah ada Cuman gak tahu Mana yang baik Mana yang buruk Seperti tadi Mereka gak tahu Gimana cara nyelamatin Anak perempuan mereka Supaya tidak Dinikmati banyak laki-laki Akhirnya dibunuh Itu kan namanya Bodoh Ya Bodoh Bodoh Akhari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Melahir dari Keturunan Hashim itu Keturunan Hashim Kita sudah ceritakan Panjang lebar Yang belum mendengar Bisa melihat di Youtube kita Ya Di Youtube MRBJ Dari awal Pengajian-pengajian awal Ya Dari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Sayyidah Hashim Sudah saya ceritakan Anak-anaknya Dari Abdul Manaf Juga sudah saya ceritakan Hashim Pergi ke Palestine Juga ya Di Gaza Saya sudah ceritakan Kemudian Abdullah ketika itu Mau di Kurban Sudah saya ceritakan Ada yang ingatkan Abdullah Dipotong Mau dipotong Sama babaknya Akhirnya ditukar Dengan berapa Seratus onta Kemudian juga Sampai lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Disusui oleh Fuwaibah Al-Aslamiyah Siapa namanya Pembantunya Abu Lahab Ya Fuwaibah Al-Aslamiyah Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nyusuf pertama Setelah ibunya Dengan seorang wanita Bernama Fuwaibah Al-Aslamiyah Siapa namanya Fuwaibah Al-Aslamiyah Dia ini adalah Pembantunya Ataupun Hamba sahayanya Bukan pembantu ya Hamba sahayanya Siapa Abu Lahab Abu Lahab Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang tidak beriman kepada Nabi Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lahir Abu Lahab ini senang katanya Senang Akhirnya apa Dia merbekakan Hamba sahayanya Kemudian diberikan kepada Nabi Yang namanya Fuwaibah Al-Aslamiyah Untuk menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ada riwayat yang mengatakan Abu Lahab ini Setiap hari Senin Dia mendapatkan susu Dari jemari tangannya Jadi dia dapat siksaan Di neraka Tapi setiap hari Senin Dia mendapatkan air susu Dia bisa minum air susu Dari jemari tangannya Kata Kata sebagian ulama Mengatakan Iza kan haza kafiran Jaya zemmuhu Wotabt yadaahu Ful jahim Mukhalada Ata anahu Yawm al-Ithnain Dائman Mukhafafun Anhu Lissururi Bi-Ahmada Fama dhanu Bil-Abd Al-Nadhi Tula Dahlihi Bi-Ahmada Masrura Womata Muhahida Katanya Kalau seorang kafir Yang sudah jelas-jelas Dalam Al-Quran Allah sebutkan Tabbat yada Abi lahdi Wotab Udah jelas-jelas ini Ahli neraka Dia mendapatkan Keringanan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena senang Di hari Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Maka dia bertanya Maka bagaimana Pendapat kamu Tentang seorang Yang memang Dia itu sudah Islam Dan dia senang Dengan kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Kalau Abu Jahal Yang tidak beriman Tapi senang Dengan kelahiran Nabi Muhammad Mendapatkan Keringanan dari Allah Bagaimana dengan Kita yang sudah Islam Dan senang Dengan kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Jadi Abu Jahal Dapat apa Dapat keringanan Dia bisa Memaka Atau meminum Apa Susu Setiap hari Senin Tapi riwayat itu Wallahu'alam Banyak disebutkan Oleh ulama hadith Tapi Ikut kepada Al-Quran Sebagian ulama Mengatakan Ikut kepada Al-Quran Al-Quran Mengatakan Bahawa Orang yang Kalau sudah Mati Orang yang Sudah mati Dalam keadaan Kufur Tidak akan Pernah Ada Keringanan Dari Allah S.W Maksud Neraka Sudah Siksaan di neraka Selama-lamanya Tidak ada Keringanan Sama sekali Wallahu'alam Kita mudah-mudahan Allah selamatkan Kita dari Api neraka Kalau sudah Masuk Susah Keluar lagi Bisa keluar lagi Yang kita harap Siapa Nabi Muhammad Tidak ada lain Tidak ada yang lain Kita mengharapkan Siapa lagi Nabi Muhammad Katakan Setiap Para Nabi Itu Memiliki Mu'jizat Sebanyak Umat Pengikutnya Nabi Adam Pengikutnya Tidak banyak Makanya Mu'jizat Mu'jizatnya Tidak kelihatan banyak Nabi Nuh Nabi Ibrahim Banyak Mu'jizatnya Karena Pengikutnya Lebih banyak Nabi Muhammad Pengikutnya Berapa banyak Kalau Nabi Isa Nabi Musa Bisa mengeluarkan Mu'jizat yang banyak Sesuai Banyaknya Pengikutnya Nabi Muhammad Pengikutnya Berapa banyak Kira-kira Kira-kira Berapa banyak Pengikutnya Muhammad Mana Mu'jizat Nabi Muhammad Nabi Muhammad Berharap Mu'jizat itu Lebih tampak Nanti di hari Kiamat Mudah-mudahan Kita melihat Mu'jizat Mungkin salah seorang Di antara kita Tergelincir Tapi selamatkan Tidak ada Sedikitpun Terkena Luka Atau Misalnya Mudah-mudahan Karena Mu'jizat Rasulullah Banyak Banyak Umat Nabi Muhammad Banyak Pahala Nabi Muhammad Banyak Kita Ngajar Murid satu Bisa Khatam Al-Quran Bangganya Nabi Muhammad Satu orang Disabit Al-Quran Kita bangga Bangga Wah ini Murid saya Baik Disabit Al-Quran Dari awal Sampai akhir Sampai 30 Jus Wah Pahala saya Besar Kalau murid saya Ngajarin Orang lain Bayangin Di dunia Dari Nabi Muhammad Pahala Setiap Di antara kita Berhudu Nabi Muhammad Dapat Pahala Setiap Di antara kita Takbir Nabi Muhammad Dapat Pahala Setiap Di antara kita Belajar Nabi Muhammad Bayangin Pahala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu tidak pantas bagi kita untuk dipuji karena udah tinggi pusing memujinya dari sini aja dari satu pintu nih untuk pahala kira-kira ya pahala jariah ya pahala jariahnya Muhammad nggak habis-habis sampai hari kiamat makanya Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebagian Insyaallah dari kemuliaan karamahnya Nabi Bisa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jadi Fuwaib al-Aslamiyah menyusul Nabi kemudian Siti Aminah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dibawa ke Bani Sa'ad ada seorang wanita bernama Halimah al-Sa'diyah itu belum lama juga mungkin sekitar tiga bulan yang lalu kita ceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disusui di tempat Halimah al-Sa'diyah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dilihat banyak sekali keberkahan yang tampak ketika Rasul sallallahu alaihi wa sallam datang ke kampung tersebut yang tadinya tidak ada tidak ada hujan datang hujan yang tadinya pacaklik akhirnya Allah permuda tapi tetap aja ada yang bikin rusak bikin masalah bikin onar orang Yahudi datang ke sana orang Yahudi datang ke sana ngapain karena dia dapat kabar bahwa ya ada orang Arab yang dilahirkan kemudian didatangkan ke Bani Sa'ad karena mereka nggak mau ada Nabi dari kaum Arab mereka nggak mau ya makanya mereka benci sekali sama Arab siapa yahudi Yahudi benci sama Arab kalau kita nggak boleh benci sama Arab kenapa karena Nabi Muhammad orang Arab jadi yang benci sama Arab adalah orang Yahudi orang Yahudi benci sama Arab Nabi Muhammad yang memerintahkan kepada kita cintai Arab karena apa karena bahasa Al-Quran bahasa apa bahasa Sunda bahasa Jerman bahasa Arab bahasa Al-Quran bahasa Arab Wah kita mah yang penting Allah itu bukan 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 untuk orang Arab emang bukan untuk orang Arab siapa yang bilang Al-Quran untuk orang Arab siapa yang bilang enggak Al-Quran untuk umat semuanya tapi menggunakan bahasa Arab maka kita harus cintai sesuatu yang sudah dipilih sama Allah Allah udah pilih kok kita nggak mau ini pilihan dari orang misalnya kita cinta sama seseorang ini pilihan dari dia ini menggunakan baju yang ini ya gunakan baju itu loh jangan ditinggalkan baju itu kalau misalnya dia sudah senang dengan baju ini pakai ini baju saya suka kamu pakai sudah kita pakai kalau kita sayang ini enggak sama aja kau setiap baju juga sama itu itu namanya artinya kita tidak menghargai Allah subhanahu wa ta'ala katakan ajaran Islam ini untuk semua makhluk Iya betul tapi Allah gunakan bahasa apa Nabi nya dari mana terus kita nggak mau pilih bahasa Indonesia ajalah sama aja ya artinya sama aja kok ya semua rubah nggak perlulah kita terlalu pro sama Arab segala macam eh nggak perlu lah sampai nggak begitu kita sedikit demi sedikit kita dipisahkan dari agama kalau kita sudah jauh dari Arab akhirnya apa hilanglah bahasa orang bukan berarti kita harus cinta semua orang Arab datang gitu cium enggak begitu aku jahat orang Arab satu lagi orang Arab kita nggak ngeliat sosok individu seseorang tidak kita melihat agama Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala berikan Al-Quran hadith semuanya melalui bahasa Arab karena bahasa Arab bahasa sempurna bahasa Al-Quran bahasa yang tidak ya sama dengan bahasa yang lain mudah-mudahan diberikan manfaat kepada kita semua amin ya rabbal alamin akhirnya setelah dari Bani Sa'ad Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala pulang ke rumahnya setelah Rasulullah berusia empat tahun disusui lagi oleh bundanya Aminah setelah itu Siti Aminah kita sudah ceritakan juga ketika berusia enam tahun Sayyidina Muhammad s.a.w. diajak untuk berziarah kepada ayahandanya ayahandanya dimana di kota Madi Madinah ayahanda Rasulullah s.a.w. di abuak eh di kota Madinah lebih dekat ke kota Madinah setelah pulang antara kota Mekah Madinah ada satu daerah namanya abuak disitu juga ibunda Rasulullah s.a.w. meninggal jadi Rasulullah s.a.w. usia namta Rasulullah s.a.w. usia empat tahun pulang dari Bani Sa'ad usia enam tahun ibunya meninggal usia delapan tahun kakeknya Abdul Muttalib meninggal nah kemudian Rasulullah s.a.w. diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib pamannya Abu Talib mengasuh Rasulullah s.a.w. dari usia Rasulullah berapa 8 tahun sampai berapa 25 tahun sampai 25 tahun Abu Talib ini orangnya tidak kaya miskin tapi anaknya banyak anaknya banyak tiap tahun lahir anak Abu Talib anaknya banyak tapi beliau tidak takut Nabi Muhammad s.a.w. dibiarkan tinggal di rumah beliau bukan hanya Nabi Muhammad adiknya juga beberapa adiknya tinggal bersama Abu Talib karena sebagian adik-adiknya Abu Talib umurnya seumuran Nabi Muhammad jadi Abu Talibnya sudah tua berapa adiknya masih muda ada yang begitu banyak ya saya punya sahabat di Bandung ya ya beliau punya kakek ya kakeknya nikah umur 80 tahun 90 tahun kakeknya menikah umur 90 tahun keli besar umur 90 tahun baru menikah ya kemudian memiliki putri atau putra sekarang putranya umurnya 16 tahun 16 tahun dia punya cicit cicit eh cicitnya umurnya 30 tahun jadi cicitnya 30 tahun anaknya berapa 16 tahun ya satu sekolah ada ini udah punya anak lagi satu sekolah jadi anak gak tahu lagi udah ceritanya gimana ini eh eh artinya ada yang begitu banyak itu udah jauh banget kiai besar di kota Bandung tapi sudah meninggal orang yang sudah lama ikhwani jadi Sayyidina Abu Talib ketika itu usianya sudah sepuh tapi adik-adiknya masih kecil Sayyidina Hamzah diantaranya itu umurnya gak berada jauh sama Nabi Muhammad jadi Abu Talib sudah tua Hamzah sama Rasul SAW masih muda Hamzah sama Rasul SAW masih muda makanya ketika Sayyidina Hamzah sudah menjadi orang kaya raya Nabi Muhammad sudah menjadi orang kaya raya Nabi Muhammad panggil sama Sayyidina Hamzah Hamzah gimana kira-kira caranya supaya kita ini bantu Abu Talib kita ini udah lama nih numpang sama beliau eh numpang sama beliau sekarang Hamzah kamu jadi orang kaya raya dan saya juga saudagar kaya raya Nabi Muhammad SAW setelah menikah dengan Siti Khadijah kira-kira kita ngapain udah kita ambil anaknya satu-satu aja kita ambil anak siapa anak Abu Talib satu-satu supaya apa meringankan pengeluaran setiap hari Abu Talib kata Sayyidina Jaafar oke kamu ambil siapa kata Sayyidina Rasulullah saya ambil Ali akhirnya Sayyidina Ali diambil sama Rasulullah Sayyidina Hamzah diambil sama Sayyidina Jaafar akhirnya Sayyidina Hamzah ambil Sayyidina Jaafar Sayyidina Ali diambil sama Rasulullah Sayyidina Hamzah diambil sama Sayyidina Jaafar Sayyidina Hamzah punya isteri punya adik dinikahkan ke Sayyidina Jaafar Sayyidina Ali punya puteri Rasulullah punya puteri dinikahkan dengan Sayyidina Ali Radiyallahu ta'ala anhum jadi sampai Rasulullah menikah insya Allah bulan depan kita akan kisahkan tentang pernikahan Rasulullah dengan Sayyidina Khadijah Al-Kubra Radiyallahu ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin dan kalau ada pertanyaan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sila kannya mau bertanya berdiri 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib Habib, sebelumnya Ana ingin minta doa sama Habib Istri Ana Bulan ini mau lahiran Pertanyaan Ana Ana kerja di jalan, Bib Ana setiap Di jalan itu melihat Orang-orang yang Kalau jualan itu buta Atau kakinya Tidak ada, terus saya beli Terus saya videoin, Bib Dengan Dengan niat supaya Teman-teman Ana itu jangan males Jangan males, itu masuknya Ke si patria atau bagaimana, Bib Jazakumullah Assalamualaikum, Bib Al-Muhlikat Sesuatu yang bisa Menghancurkan pahala Banyaknya sesuatu yang bisa Menghancurkan pahala adalah berhubungan Dengan hati Jadi kalau Ditanya Bisa atau tidak Menghancurkan pahala saya Ketika saya melakukan sesuatu Dan saya Publikasikan sesuatu yang saya lakukan Supaya dicontoh orang lain Apakah saya termasuk ria atau tidak Hati itu Tidak bisa dilihat Maka seseorang Tidak akan pernah Mampu menjawab Nabi Muhammad saja Mengatakan Istaftiqalbak Kamu pengen tahu Saya ikhlas atau tidak Ikhlas Ria atau tidak Ria Kamu tanya hati kamu sendiri Orang lain tidak akan Pernah mampu menjawab Karena kita yang paling tahu Kapan kita ikhlas Kapan kita tidak ikhlas Kalau Bercampur Inginnya dipuji Dengan tidak dipuji Ada di dalam hati kita Maka Kita akan mendapatkan Sesuai apa yang ada Dalam hati kita Jadi orang lain Tidak bakalan bisa Wah itu ria kamu itu Tidak bisa Wah kamu itu ujub Kamu itu kidir Wah kamu itu dengki Kamu itu tidak bisa Itu urusan hati Kadang orang Nampak sekali Dia itu sepertinya sombong Padahal tidak sombong Ada sahabat nabi Namanya Abu Dujana Kalau sudah Perang pakai selair Selampe apa selair Di atas kepala Selair Warna merah lagi Dipakai sama dia Orang sahabat-sahabat Semua pakai imam Dia pakai itu Jalan sombong lagi Jalannya sombong Kata nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ketika melihat ini Ia tabakhtar fi masyihi Kata Rasulullah Inna hadihil misyah Layubhidahallah Kata Rasulullah Cara jalan sombong Yang kayak begini ni Abu Dujana ni Model jalan kayak gini Allah paling benci ni Illa fi hadhal mautin Kecuali buat Abu Dujana Kenapa Karena dia pengen Menunjukin ke orang kafir Bahwa dia adalah orang keren Orang hebat Orang top Orang berani Atas Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jalan yang seperti ini Adalah jalan yang paling Dibenci oleh Allah Kecuali Di waktu-waktu Seperti ini Artinya apa Kita gak bakalan bisa Menyimpulkan Apakah orang ini Baik atau tidak baik Dan tentu kita Amaretnya saja Tanda-tandanya saja Kalau hati kita sedikit Kayaknya gue orang baik Sudah mulai Itu waktu tidak ikhlas Wah ini Kayaknya mudah-mudahan Dicontoh orang lain Biar gue dapat Ini begitu Pokoknya apa Bukan pengennya pahala saja Tapi apa Ada juga pengen dipuji Sama orang lain Apalagi kalau yang Nge-like misalnya Cuma tiga orang sedih Misalnya begitu kan Dibikinin video Yang like Cuma tiga orang Sedih ini kok Padahal kan Kelakuan baik Kok gak ada yang nge-like Itu kan berarti Hati kita sedikit Pengen baik Atau buruk Paham insyaallah Bagi jamaah Yang ingin bertanya Silahkan Tanya Ada tidak sih Di zaman Rasulullah S.A.W. itu Murid yang Datangnya itu Tidak rutin Habib Datangnya Sekali Sehari sekali Seperti itu Dan Ada tidak sih Syarat untuk menjadi Murid Karena Kalau saya Tidak punya guru Berarti guru Saya adalah Syaitan Saya tidak Tidak ingin Tahu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Tentu Setiap manusia Kalau kita lihat Dari sisi kemanusiawian Para sahabat Tentu ada Sahabat yang hadir Kemudian tidak hadir Dalam salah satu majlis Dari mana Habib bisa tahu Dari mana Antum bisa tahu Kok bisa ngomong Seperti itu Buktinya Rasulullah Adalah orang yang Paling rajin Mencari tahu Yatafakad Ashabahu Nabi Muhammad S.A.W. Yatafakad Ahwal Ashabih Bahkan Rasulullah Katakan Man Yaftaqid Yufqad Orang yang Terus-terus Cari tahu Temannya Keberadaannya Dimana Nanti suatu saat Dia bakalan Dicari tahu Sohabat Nabi Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas Tidak hadir Majlis Rasulullah Tanya Mana ini Kata Rasulullah Si ganteng Mana tidak ada Kok tidak ada Di majlis Rasulullah Pernah Mereka Mana ini Si ganteng Yang bercahaya Mukanya Mana Kok tidak Hadir Di majlis Nabi Muhammad S.A.W. Pernah juga Mencari Tawban Mana Tawban Kenapa Tidak hadir Dalam majlis Rasulullah S.A.W. Pernah juga Mencari Beberapa Sohabat Sohabat Rasul Artinya Mereka Ada Keperluan Keperluan Yang mendesak Terkadang Yang tidak Bisa Tetapi Mereka Kalau sudah Sama Rasul S.A.W. Mereka Akan tanya Cari tahu Sama Sohabat Yang lain Makanya Rasulullah Sering Bira Yang hadir Sekarang Kasih tahu Yang tidak Hadir Apa yang Saya Sampaikan Sekarang Kasih tahu Kepada yang tidak Hadir Rasulullah S.A.W. Katakan Seperti itu Jadi Untuk zaman Sekarang Alhamdulillah Allah Kasih Kemudahan Tidak Fokus Di satu Orang Belajar Sama Satu Orang Tidak Alhamdulillah Allah Berikan Kemudahan 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 Jadi Allah S.A.W. Jadikan Kita Tinggal Di satu Kampung Banyak Ulamaknya Banyak Kiyainya Banyak Habaib Satu Daerah Banyak Kalau Kita Sudah Dekat Sama Ustaz Ini Allah Saya Sudah Pengennya Sama Ustaz Ini Sudah Ikuti Dia Alhamdulillah Allah Kasih Kemudahan Di alam Gaib Seperti Ini Bisa Kita Terus Menerus Tanya Jawab Bisa Bisa Bertanya Langsung Walaupun Posisinya Jauh Tapi Allah Berikan Kedekatan Pada Saat Ini Semuanya Diberikan Kemudahan Oleh Allah S.W.T. Jadi Kita Lihat Kitanya Semakin Dimudahkan Oleh Allah Apakah Kita Semakin Semangat Atau Malah Kita Semakin Semakin Tidak Semangat Kalau Dulu Orang Orang Dahulu Ada Namanya Ibn Darostawih Siapa Namanya Ja'far Ibn Darostawih Seorang Ulama Nahu Siapa Namanya Ja'far Ibn Darostawih Beliau Ini Termasuk Pelajar Ibn Al-Madini Seorang Ulama Hebat Beliau Katakan Saya Kalau Mau Hadir Kajiannya Ibn Al-Madini Misalnya Kajiannya Sekarang Hari Sabtu Habis Isya Apa yang Beliau Lakukan Hari Jumat Habis Asar Sudah Beliau Siapkan Tempat Di depan Hari Jumat Habis Asar Sudah Beliau Siapkan Beliau Bersumpah Saya Sudah Siapkan Satu Tempat Saya Hari Jumat Sebelum Hari Jumat Setelah Asar Sebelum Satu Hari Pelajaran Ibn Al-Madini Atau Kajian Al-Madini Apa yang Kau Siapkan Apakah Narok Sorban Tidak Orangnya Duduk Disitu Tidak Pergi Orangnya Duduk Disitu Tidak Pergi Jadi Mereka Dahulu Begitu Semangat Belajar Karena Mereka Tahu Bahwa Sesungguhnya Apa Ilmu Itu Begitu Hebat Kalau Sekarang Enggak Kadang-kadang Udah Dipermudah Memang Masalahnya Begitu Semakin Ada Seorang Yang Bernama Zaid Ibn Hubab Ulama Hadith Al-Hafir Siapa Namanya Zaid Ibn Hubab Ahli Hadith Mengapal Hadith Udah Ribuan Puluhan Ribu Datang Ke majlis Ta'limnya Sufian Al-Fawri Di Irak Di Kufa Datang Duduk Udah Alim Tapi Masih Mau Belajar Sudah Ulama Tapi Masih Mau Belajar Mau Dengar Hadith Duduk Di Majlis Sufian Al-Fawri Dengar Satu Hadith Sufian Al-Fawri Mengatakan Haddathani Usamatu Ibn Zaid Kala Haddathani Musa Ibn Iulay An Abihi An Qais Mawla Amr Ibn Ibn Ias An Abiy Qais Mawla Amr Ibn Ias An Amr Ibn Ibn Mas Radiyallahu Ta'ala An An Rasul Allah Sallallahu Aley Sallallahu Aley Farku Baina Siyamina Wasiyami Ahli Kitabi Akalat Usah Sufian Al-Fawri Mengatakan Dapat Hadith Dari Guru Usamah Ibn Zaid Usamah Ibn Zaid Mendapatkan Hadith Dari Gurunya Musa Ibn Iulay Atau Musa Ibn Ili Musa Ibn Iulay Dapat Dari Gurunya Dari Bapaknya Ali Ali Terus Dapat Dari Bapaknya Namanya Abu Qais Mawla Amr Ibn As Abu Qais Mendapat Hadith Dari Amr Ibn As Amr Amr Ibn As Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Kemudian Mengatakan Rasulullah Katakan Perbedaan Antara Puasa Kita Dan Puasa Orang Ahlul Kitab Adalah Dengan Adanya Makan Sahur Jadi Makan Sahur Itu Bukan Hanya Sekedar Makan Tapi Membedakan Puasanya Kita Dengan Puasa Ahlul Kitab Jadi Perlu Makanya Makan Sahur Itu Bukan Wah Saya Kuat Makan Sahur Dapat Hadis Satu Alhamdulillah Dapat Satu Hadis Rasulullah Itu Bangganya Orang Dahulu Luar Biasa Bahkan Ada Yang Empat Puluh Tahun Dia Cari Tahu Satu Hadis Itu Ada Tashdid Atau Tidak Empat Puluh Tahun Padahal Harusnya Dia 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 punya Ribuan Hadis Yang lain Tapi Beliau Semangat Akhirnya Ketika Mendengar Hadis Tersebut Salah Satu Diantara Sahabat Zaid Ibn Hubab Ini Mengatakan Wahai Zaid Kenapa Tadi Ini Sufyan Athauri Mengatakan Dapat Riwayat Dari Usama Bin Zaid Usama Bin Zaid Itu Orang Madinah Saya Pernah Jumpa Hah Kamu Pernah Jumpa Iya Orang Masih Hidup Masih Hidup Ya Udah Besok Saya Kemarinah Besok Saya Kemarinah Dia Kira Madinah Itu Bintar Cilebduk Besok Saya Kemarinah Ambil Hadith Kalau Orang Masih Itu Akhirnya Besok Dia Berjalan Sampai Kesana Cari Yang Usama Bin Zaid Bukan Usama Bin Zaid Namanya Sama Apakah Betul Guru Saya Sufyan Athauri Pernah Mendengar Dari Hadith Yang Dibacakan Salat Dengar Dibacakan Hadith Alhamdulillah Dapet Langsung Dari Kebetulan Yang Mengantar Beliau Berjumpa Usama Bin Zaid Mengatakan Tadi Usama Katakan Dapet Dari Musa Bni Ulai Saya Pernah Berjumpa Musa Bni Ulai Di Mesir Mesir Lain negara Lagi Masih hidup Ya Sudah Besok Kita Ke Mesir Datang Lagi Ke Mesir Berjumpa Dengan Kakek Kakek Yang Sudah Tua Menggunakan Tongkat Turun Daripada Kudanya Ditanya Kamu Siapa Saya Saya Adalah Musafir Yang Datang Dari Irak Kemudian Kemudian Datang Kesini Untuk Apa Untuk Mendengar Satu Hadith Apakah Betul Ada Hadith Yang Kau Rewaken Dari Ayahmu Ayahmu Dari Abu Qais Abu Qais Dari Amr Ibn As Bunyinya Farqu Bain Siyam Ahli Kitab Akal Atus Sahar Dia Katakan Iya Saya Dapat Dari Ayah Saya Itu Jadi Mereka Begitu Memuliakan Ilmu Yang Mereka Dapatkan Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Salah Seorang Di Antara Mereka Terakhir Ada Seorang Namanya Imam Al-Bukhari Pernah Dengar Imam Bukhari Imam Bukhari Ini Termasuk Seorang Anak Pinter Hafal Hadith Rasul Sallallahu Assalam Sangat Banyak Dan Dibantu Oleh Orang Tuanya Jadi Orang Tuanya Ini Bantu Sekali Imam Bukhari Supaya Bisa Menjadi Ahli Hadith Berjuang Kalau Kita Kadang-kadang Nggak Annak Kita Jadi Untung Nggak Jadi Udah Seadanya Modalin Kadang-kadang Modalin Buat Mondok Anak Kita Kadang-kadang Seadanya Kalau Imam Bukhari Tidak Alhamdulillah Dia Punya Ibu Yang Begitu berjuang menjual apapun Yang mereka punya Dan ini anaknya menjadi ahli hadith Akhirnya dia dapat uang Sekitar seribu dinar Untuk pergi keluar kota Mengambil ilmu hadith Seribu dinar uang yang banyak Ratusan juta sampai miliaran mungkin Ada di kantong Anak yang masih usianya sekitaran 20 tahunan Berjalan di Keliling dunia Keliling negara-negara untuk mengambil hadith Rasulullah SAW Beliau berada di kapal Di kantongnya ada uang yang banyak Ketika lagi istirahat Tiba-tiba ada orang yang usil Ngeliat kantong Imam Bukhari uangnya banyak Dia bilang wah banyak sekali uangnya Dihitung sampai di seribu dinar Ini siapa punyanya? Oh anak muda Mustahil anak muda punya sebanyak ini Sementara dia wajahnya wajah-wajah Pengusaha besar tapi uangnya Nggak ada Akhirnya sudah dia datang ke kapten kapal Bilang Wahai kapten Saya ini kehilangan uang seribu dinar Kamu lihat saya penampilan saya Saya memang wajar kalau punya uang sekitar seribu dinar Saya ini takut ada anak-anak muda Yang tidak pernah memegang uang banyak Tiba-tiba mereka ini mengambil uang saya Tolong cari Periksa setiap tas Akhirnya sudah Ditutup pintu setiap kamar Dicari uang Dicari setiap pemuda-pemuda yang bawa tas Dibukain satu-satu Ternyata Di tasnya Imam Bukhari juga tidak ada uang seribu dinar Bingung ini orang loh Kok nggak ada Perasaan tadi ada Di tas Imam Bukhari juga nggak ada Akhirnya setelah semuanya tentram Damai Aman Didekati sama orang tua ini Imam Bukhari dekati Hei nak Bukankah di kantong kamu ada uang seribu dinar Kemana uangnya Apa kata Imam Bukhari Kamu pikir saya bodoh sama seperti kamu Kamu pikir saya bodoh sama seperti kamu Saya bertahun-tahun mencari hadith Rasulullah SAW Kemana-mana tempat saya mencari hadith Rasulullah SAW Untuk saya sampaikan kepada orang lain Supaya orang mau mendengar hadith dari saya Dan saya terjaga dari hal-hal yang tidak baik Apakah gara-gara hanya seribu dinar Saya merelakan hadith Rasulullah SAW Tidak dengar oleh orang lain Setelah kamu melihat tas saya Saya buang uangnya ke laut Supaya saya selamat Nama saya selamat Hadith Rasulullah SAW selamat Cintanya kepada ilmu luar biasa sekali Terkadang Kita mendapatkan kemudahan di dalam hidup Terkadang Allah SWT mendekatkan kita Kepada orang-orang yang salih Kita tidak sadar bahwa itu Karena berkat majlis kita datang malam ini Allah SWT mempermudah rezeki kita Allah SWT mempermudah urusan kita Itu terkadang itu rahmat Allah SWT Karena satu amalan kita yang kita lakukan Dan kita tidak sadar Yang paling enak itu kalau kita melakukan amalan Tapi kita tidak sadar Pahalanya dapat enak Dibanding kita Tahu kita melakukan amal soleh Berharap supaya mendapatkan balasan dari Allah Tahu-taunya amal soleh kita tidak diterima Sama Allah Makanya Sebagian ulama mengatakan Saya kalau berdoa kepada Allah Saya terkadang berharap Doa saya tidak diijabah dulu sekarang Kenapa? Karena Allah pasti mengijabah doa Allah yang bilang Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Minta sama saya Kata Allah Saya pasti akan berikan kepada Allah Siapapun antum Dimanapun antum berada Antum minta sama Allah Allah pasti kasih Yang ngomong siapa? Allah Allah tidak mungkin mengingkat janji Dan Allah mengatakan Minta saya kasih Berarti setiap orang di antara kita Yang meminta kepada Allah Pasti dikah Yang bilang siapa? Allah Semua kita sepakat Bahwa setiap orang yang meminta Pasti dikasih Misalnya sekarang Ya Allah Ya Rabbul Alamin Berikanlah saya Ya Allah Uang jangan banyak-banyak Ya Allah Tiga miliar Malam ini Ya Allah Saya doa begitu sama Allah Minta sama Allah dengan jujur Allah pasti kasih Enggak sekarang Besok Enggak besok lusa Enggak lusa Nanti dikuburan Di saat semua orang Kesusahan Kita dapat Harga yang kita minta Waktu itu di dunia Allah berikan kenehmatan Di kubur kita Enggak dapat dikuburan Kelak di syurga Minta sama Allah Supaya diberikan Kemudahan Bisa Ziarah Kemakkah Dan Madinah Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya memiliki kendaraan Yang sedikit mewah Supaya Berjalan ke masjidnya Lebih mudah Atau berda'wahnya Lebih Lebih mudah Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala Enggak di dunia Nanti di akhirat Di jembatan sirat Semuanya jalan kaki Kita naik mobil Mewah Ya Kenapa Karena kita minta sama Allah Allah pasti kasih Allah mengatakan Minta Saya akan Berikan Kalau kita sudah minta Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang Belum diberikan oleh Allah Kalau di akhirat Kita akan diberikan oleh Allah Nah yang seperti itu Sepertinya lebih enak Fujatul khair Kita ngira Kita gak punya amal Tau-taunya kita punya amal Umrah berkali-kali Haji berkali-kali Ziarah Nabi berkali-kali Umrah bersadaqah Umrah infak Padahal gak pernah ngeluarin Dari mana Dari doa yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga Yang Allah simpan Makanya kalau berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan bersedih Saya sudah minta Berkali-kali sama Allah Kok gak dikasih-kasih Sama Allah Bukan gak dikasih Allah paling tahu Kapan waktu Tempat untuk memberikan Kamu pemberian tersebut Allah paling tahu Kapan waktu yang tempat Untuk diberikan pemberian tersebut Kadang-kadang Maksa sama Allah Maksa sama Allah Akhirnya dikasih Ya Allah Pokoknya pengen mobil sekarang juga Dipakai mobilnya Tak berakan akhirnya Buat apa Untuk apa Makanya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Aku meminta Kepadamu sesuatu Yang terbaik menurutmu Bukan yang terbaik menurutku Yang terbaik menurut Allah Bukan yang terbaik menurut kita Karena kita makhluk yang lemah Kita gak tahu apa-apa Manusia ini lemah Manusia ini buta Manusia ini lemah Gak tahu apa-apa Seperti yang saya contohkan Mungkin bulan lalu Saya contohkan kepada Manusia ini lemah Manusia ini lemah Tidak pernah Mampu Untuk memahami Sesuatu Kecuali Kalau sudah terjadi Contohnya seperti ini Di zaman Nabi Muhammad S.A.W Nabi Muhammad S.A.W Israel Dari Kota Makkah Menuju Palestine Betul gak? Oke Sampai di Palestine Kemudian Rasulullah Dimeorajkan Dan pulang Di pagi hari Sudah berada di kota Makkah Lalu Abu Jahal Mendengar dan tertawa Dan dia katakan Wah Muhammad sudah mulai Aneh Omongannya ini Masa malam pergi Pagi sudah ada di Mekah Kami ini katanya Sampai capek-capek Kami membawa Kuda kami Atau Unta kami Berbulan-bulan Untuk bisa sampai Kepada Palestine Sementara Sementara Muhammad mengatakan Bahwa Dia sudah sampai Kota Palestine Dan di malam hari itu juga Dia sudah Kembali di kota Makkah Atau pagi hari Dia sudah kembali Di kota Makkah Seketika Abu Jahal Mendatangi rumah Abu Bakar Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa? Nah ini Abu Bakar Masih berubah pikiran ini Nabi Muhammad Sudah mulai aneh Ini Abu Bakar Masih berubah pikiran ini Ada cerita baru nih Ini orang kayak gini Namanya Abu Jahal Begini Gak boleh melihat Orang temenan dekat Ada keburukan dikit Pasti dia langsung Pasti tahu Oh temenan ente tuh Dia begini-begitu Biar apa? Namimah Namam Supaya Memecah belah Antara hubungan dua orang Itu Abu Jahal Itu yang kayak gitu Abu Bakar Abu Jahal CS Gak bisa melihat orang dekat Dia hasud Gimana caranya Supaya dipisahkan Wah Gak boleh temannya yang satu Ada keburukan Pasti dikasih tahu Ke teman yang satunya Supaya apa? Supaya pecah belah Makanya Imam Shafi'i Radhiallahu ta'ala Ketika ada temannya yang datang Mengatakan kepada Imam Shafi'i Imam Shafi'i Kenapa kata Imam Shafi'i? Si Fulan bin Fulan Bilang kalau antum itu Begini-begitu Dijelekin Atau Dibilang begini Apa kata Imam Shafi'i? Kamu ini yang membawa berita ini Kalau kamu bohong Kalau kamu bohong Berarti kamu pendusta Ya Membawa satu berita yang tidak benar Membawa fitnah Kalau kamu benar Dengan ucapan kamu Berarti kamu ini pengadu domba Dan di dalam dua keadaan Kamu gak ada yang benar Enti mau jujur Enti mau dusta Nyampein omongan orang Kesayang Itu tetap kamu salah Dalam dua keadaan kamu salah Kamu benar Kamu adalah pendusta Kamu benar Kamu adalah pener Kamu adalah pengadu domba Kalau kamu bohong Berarti kamu pendusta Jadi gak ada benarnya Tapi ini saya mau jujur Sama dia Biar dia tahu Bahwa semuanya dia diomongin orang Gak ada bagus-bagusnya Supaya Saya ini nyampein sesuatu yang benar Orang itu Ngejelekin sifat Gak boleh begitu Dalam agama Islam Gak boleh Kamu salah Kamu pembohong Kalau kamu betul Berarti kamu pembohong Pengadu domba Jadi kalau misalnya Ada yang ngomongin teman kita Jangan disampaikan sama dia Lebih bagus Dia gak nyampe Tapi saya mau jujur Jujur itu terkadang dilarang Contohnya Punya teman jelek banget Dia bilang Ih kamu jelek banget Saya mah jujur doang Bukan mau Saya jujur Saya diberintahkan Al-Quran Untuk jujur Saya mau bilang sama kamu Kamu jelek banget Rupanya Itu dosa Tapi jujur Walaupun jujur Itu jujur yang Membawa kepada Mubarak Jadi Imam Syafi'i Ketika didatangi seseorang Membicarakan Kejelekan Kemudian dia katakan Kamu Kalau betul dia ngomongin saya Berarti kamu adalah Pembawa Kamu adalah Pengadu domba Jadi gak boleh Gak boleh Kita menyampaikan Sesuatu yang Tidak benar Kalau misalnya Kita diomongin orang Itu bersyukur Harusnya Kita mendapatkan Pahala Kita gak perlu Capek Kita dapat Pahala Kita gak perlu Capek Diomongin orang Ada seorang imam Namanya Sufyan Dibicarakan Dari 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 jauh Dikatakan Kamu begini Alhamdulillah Katanya segala Muji bagi Allah Saya dapat Pahala Tanpa perlu Saya capek Tanpa perlu Saya Solat Zakat Puasa Tapi pahala Ngalir Terkadang Ada orang yang Begitu Makanya saya Bila Jangan Pernah Menjelekkan Umat Islam Siapapun Mereka Terkadang Allah Subhanahu Ta'ala Berikan Kepada Mereka Itu Kelembihan Malas Solat Gak punya Ilmu Tapi Rajin Bersodaqah Gak mau Sodaqah Kikir Gak punya Ilmu Tapi Rajin Ibadah Ada yang Begitu Jadi Allah Pengen dia Tetap masuk Syurga Dengan amalan Yang Allah Subhanahu Ta'ala Berikan Kepadanya Kikir Gak mau Sodaqah Ibadah Gak ada Malas Ibadahnya Tapi Berilmu Terkadang Itu Jalan Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Menjadikan Dia Ahli Syurga Ada lagi Yang Sodaqah Malas Ilmu Gak ada Ilmu Gak ada Amal Ibadah Gak ada Tapi Rajin Diomongin Orang Setiap Hari Kerjanya Diomongin Orang Terus Dia Gak berhenti Berhenti Diomongin Orang Bisa Jadi Itu Yang Menjadikan Modal Dia Untuk Mendapatkan Syurganya Allah Subhanahu Ta'ala Disini Saya Gak Bisa Disini Saya Gak Bisa Disini Saya Gak Bisa Disini Berarti Ini Cara Saya Sudah Sudah Mendapatkan Syurganya Allah Kalau Dia Sabar Allah Berikan Syurganya Allah Makanya Jangan Pernah Anggap Wah Ini Muslim Ini Malas Pasti Punya Kelebihan Kalaupun Tidak Punya Kelebihan Yang Tadi Kelebihannya Banyak Diomongin Orang Dan Dia Sabar Jadi Itu Nilai Plus Bagi Akhwani Akhwati Yang Dimulihkan Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Bahawa Malam Ini Adalah InsyaAllah Malam Yang Penuh Keberkahan Tadi Allah Subhanahu Ta'ala Ketika Malam Ini Bertambah Ilmu Kita Ketika Bertambah Ilmu Kita Berarti Malam Ini Malam Yang Penuh Dengan Keberkahan Abu Jahal Mendatangi Rumah Abu Bakar Mengatakan Abu Bakar Abu Bakar Ada Apa Wahai Abu Jahal Wahai Amr Dan Pagi Ini Sudah Sampai Di Kota Maka Kata Abu Bakar Apakah Muhammad Yang Bilang Langsung Abu Jahal Iya Muhammad Langsung Lebih Dari Itu Saya Percaya Kalau Muhammad Langsung Yang Ngomong Lebih Dari Itu Saya Percaya Orang Urusan Langit Saya Percaya Apalagi Terbang Di Dunia Urusan Langit Beliau Menjadi Wasilah Antara Allah Dan Saya Saya Percaya Apalagi Hanya Terbang Di Dunia Di Bumi Makanya Dari Situ Saya Ngomong Keras Sinti Digelari As Sinti Kenapa Karena Memiliki Keimanan Yang Luar Biasa Ilmu Iman Itu Yang Paling Terpenting Sehingga Membawa Mempercaya Segala Sesuatu Kalau Kita Sekarang Percaya Atau Tidak Saya Berada Di Mekah Maghrib Kemudian Saya Pergi Ke Flosting Isya Kemudian Saya Ngopi Sebentar Makan Kemudian Saya Balik Lagi Ke Mekah Sebelum 12 Malam Saya Sudah Sampai Di Mekah Percaya Atau Tidak Percaya Perjalanan Mekah Flosting Cuma Satu Jam Menggunakan Pesawat Cuma Satu Waktu Maghrib Saya Terbang Sampai Ke Flosting Saya Numpang Shalat Isya Disitu Kemudian Saya Pulang Lagi Ke Mekah Sebelum Waktu 12 Malam Nabi Muhammad Pagi Pulang Ini Kita Sekarang Bisa Menunjukkan Bahwa Manusia Itu Semakin Tahun Semakin Faham Bahwa Mereka Itu Bodoh Orang Yang Hidup 500 Tahun Yang Lalu Kalau Saya Katakan Saya Berjalan Dari Sini Ke Malaysia Dua Jam Percaya Atau Tidak Orang Hidup 500 Tahun Yang Lalu Saya Katakan Saya Dari Tanggerang Bandara Ke Malaysia Hanya Menempuh Waktu Dua Jam Percaya Tapi Sekarang Percaya Sekarang Percaya Dua Jam Bisa Sampai Ke Sana Orang Yang Hidup 500 Tahun Yang Lalu Kita Katakan Saya Dari Tanggerang Menuju Malaysia Dua Jam Dia Katakan Kamu Gila Mustahil Diberani Bersumpah Demi Al-Quran Sekalipun Diberani Bersumpah Tidak Mungkin Dua Jam Orang Kami Capek Harus Ke Buhan Dulu Naik Kapal Dulu Setelah Itu Berhari Hari Kami Baru Bisa Sampai Malaysia Kok Kamu Bila Cuma Dua Jam Ya Sekarang Sudah Allah Tunjukkan Kita Ini Semakin Hari Semakin Bodoh Sekarang Kalau Saya Katakan Ke Malaysia 30 Menit Percaya Tidak 30 Menit Percaya Tidak Saya Bisa Sampai Ke Malaysia 30 Menit Ya Tidak Percaya 30 Menit Kita Mau Ke Jakarta Kadang Macet Bisa Sampai 30 Menit Mustahil Tidak Percaya Sumpah Dari Al-Quran Sumpah Dari Al-Quran Tidak Percaya 30 Menit Waktu Begitu Cepat Siapa Tahu 100 Tahun Yang Akan Datang Semakin Canggih Bisa Jadi 30 Menit Sampai Ke Malaysia Bukan Sesuatu Yang Mustahil Orang Dulu Juga Tidak Percaya Kita Sekarang Tidak Percaya Karena Belum Ada Makanya Allah Semakin Hari Menunjukkan Kepada Kita Ini Makhluk Yang Lemah Oleh Karena Itu Akhwani Akhwati Yang Dimulihkan Al-Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Keimanan Seperti Sudah Melekat Di Hati Maka Beliau Akan Percaya Apapun Yang Datang Dari Allah Dan Rasul nya Dan Sekarang Terbukti Bahwa Sesungguhnya Perjalanan Seperti Itu Untuk Sekarang Biasa Saja Walaupun Pada Saat Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Ikhwani Yang Dimulihkan Al-Allah Subhanahu Wata'ala Di Bulan Yang Lalu Kita Bercerita Tentang Ayah Yang Rasul Sallallahu Sallam Yang Bernama Abdullah Beliau Dinikahkan Dengan Seorang Wanita Bernama Aminah Abdul Muttalib Nama Aslinya Siapa? Syaibatul Hamdi Anak Laki-laki Dari Seorang Pemimpin Quraish Yang Bernama Ha Hashim Jadi Hashim Punya anak Siapa namanya? Syaibatul Hamdi Syaibatul Hamdi Ini Ibunya Orang Mana? Orang Yathrib Orang Yathrib Pada masa ini Kan kita Masih di Zaman Yathrib Belum Namanya Madinah Kita ini Masih di Zaman Itu Ketika itu Masih namanya Yathrib Ayah anda Nabi Muhammad Sallallahu Kakek Nabi Muhammad Sallallahu Syaibatul Hamdi Ibunya Orang Yathrib Kemudian Hashim Meninggal Meninggalnya Di mana? Di Palestine Hashim Meninggalnya Di Palestine Makanya Satu daerah Namanya Gaza Atau Ghazza Ghazza Itu Dikenal Dengan Nama Ghazza Hashim Ghazanya Hashim Hashim Yang dimaksud Siapa? Hashim Yang dimaksud Adalah Kakeknya Rasulullah Sallallahu 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 Ya Jadi Kalau kita Dengar Sekarang Daerah Gaza Ghazza Hashim 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 Maksudnya Apa? Jadi Bapaknya Kakeknya Rasul Jadi Apanya Tuan? Buyut Ya Bapaknya Abdul Muttalib Yang bernama Hashim Itu Wafat di Palestine Ikhwani Ikhwati yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Syaibatul Hamdi Besar di Kota Madinah Lalu Al Muttalib Adiknya Hashim Memimpin di Kota Mekah Kemudian Dia mencari Mencari-cari Keponakannya Putra Daripada Hashim Sehingga Dia dapatkan bahwa Abdul Hashim Pernah menikah Di Kota Yathrib Kemudian Diambillah Syaibatul Hamdi Dibawa ke Kota Mekah Orang Mekah Mengira bahwa Al Muttalib Baru beli Hamba Sahaya Sehingga mereka Memanggil Al Muttalib Yang tadinya Namanya Syaibatul Hamdi Menjadi Abdul Muttalib Jadi Abdul Muttalib Sekali lagi Saya ulangi Teshiditnya Di Toc Nama orang Jalan sembarangan Teshidnya Di Toc Abdul Mutt Bukan Abdul Muttalib Bukan Abdul Mutt Ya Abdul Muttalib Ya enak Nama orang Nama orang Kalau kita Rubah-rubah Ya Ya enak Nama beliau Abdul Muttalib Akhirnya Abdul Muttalib Dibawa ke Mekah Tinggal di Mekah Dididik oleh pamannya Al Muttalib Al Muttalib Punya keponakan Namanya Abdul Muttalib Yang nama aslinya Adalah Syaibatul Hamdi Akhirnya Abdul Muttalib Menikah Di kota Mekah Dengan seorang Wanita Bernama Fatimah Binti Amr Ibn A'id Al-Makhzumiyah Nama wanitanya Siapa? Fatimah Lahirlah Dari Fatimah Tersebut Putra-putri Daripada Abdul Muttalib Di antaranya Abdullah Ayahanda Nabi Bissar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun Abdul Muttalib Menikah banyak Ya Tapi Yang saya sebutkan tadi Adalah Ibu Daripada Abdullah Ayahanda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalau Ibu Daripada Ayahnya Nabi Berarti Apanya Nabi? Neneknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Jadi Abdul Muttalib Menikah dengan Seorang wanita Bernama Fatimah Binti Amr Al-Makhzumiyah Lahir Daripada wanita Yang mulia tersebut Putra-putranya Di antaranya Abdullah Dan Abu Talib Abdullah sama Abu Talib Ini saudara kandung Satu ibu Satu bapak Satu ibu Satu bapak Kalau Abu Abu apa? Abu apa? Abu-Abu Banyak banget ini Abu Lahab Itu beda ibu Ya Abu Lahab Itu beda Beda ibu Sementara Abdullah Dan Abu Talib Itu satu ibu Abdullah dan Abu Talib Makanya Abu Talib Sangat sayang Kepada Nabi Muhammad Karena apa? Karena Selain beliau melihat Ada cahaya Kenabian Pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau juga melihat Bahwa Muhammad ini adalah Keponakan kandung dia Ya Satu ibu Satu bapak Abdul Muttalib Menikah dengan Fatima binti Amr Ibn A'id Al-Makhzumiyah Kemudian Melahirkan banyak anak Tadinya beliau Menikah Sama seorang wanita Bernama Datilah binti Jina Punya anak Cuman satu Anaknya siapa namanya? Al-Harith Anaknya siapa namanya? Al-Harith Saya sudah ceritakan ya Ketika dia Belum Menikah dengan seorang wanita Punya anak satu Nama anaknya siapa? Al-Harith Itu anak satu-satunya Abu Abdul Muttalib Sehingga Abdul Muttalib Ketika itu Beliau sedang berada di Masjidil Haram Bermimpi Apa yang beliau Mimpikan? Beliau Bermimpi Melihat Bahwa beliau Menggali Sumur Zamzam Padahal sudah Ratusan tahun Sumur Zamzam Itu hilang Cuma Seperti dongeng Begitu mendengar Bahwa dulu-dulu Ada Sumur Zamzam Sudah hilang Abdul Muttalib Mendengar Melihat Di dalam mimpi Dia katakan Wah ini dari syaitan Kebesokan Keesokan Harinya juga Mimpi lagi Bahwa beliau Dan ditunjukkan Oleh orang yang ada Di mimpi tersebut Dimana letak Dimana letak Sumur Zamzam tersebut Tiga hari Akhirnya beliau Berniada Kalau sudah tiga kali Ini berarti bukan dari Syaitan katanya Ini datangnya dari Dari Allah Subhanahu Wata'ala Karena beliau Beriman kepada Allah Mengikuti Ajaran Siapa? Nabi Allah Ibrahim Alayhi salatu Wasalam Akhirnya Ikhwani Abdul Muttalib Akhirnya beliau Menggali Beliau bawa Anaknya satu Yang bernama Al-Harif Orang-orang Kafir Melewati Melihat Abdul Muttalib Kamu ngapain Oh saya Sedang menggali Sumur Zamzam Wah gila Gak ada Itu Itu cuman cerita Doang Ngek Gak bener Jadi Udah gak mau bantuin Ngejelek-jelekin Itu Kebanyakan orang Begitu Udah gak mau bantuin Diem aja Ini gak Setiap lewat Orang nanya Abdul Muttalib Ngapain Udah gak ada Yang begitu emang Dongeng doang Gak bakalan ada Seperti itu Akhirnya Salah seorang Di antara mereka Melihat lagi Besoknya Masih juga Abdul Muttalib Megali Lalu Salah seorang Di antara mereka Mengatakan Abdul Muttalib Kamu ini Doa saja Sama Allah Siapa tahu Allah kasih kamu Anak banyak Biar banyak Yang bantuin Kalau satu doang Kasihan Kamu bakalan capek Dia katakan Ya Allah Saya meminta Kepadamu Sepuluh anak Kalau engkau Berikan saya Sepuluh anak Saya akan Potong satu Untukmu Jadi beliau Nadarkan Salah satu Anaknya Karena Syariat Sebelum kita Membolehkan Memotong Orang Untuk Allah Buktinya Nabi Ismail Dipotong oleh Ayahnya Nabi Ibrahim Namun Diganti oleh Allah Dengan Kambing Ya kan Syariat Sebelum kita Berbeda dengan Syariat kita Pada masa itu Masih boleh Akhirnya Bernadar Abdul Muttalib Bernadar Kalau saya punya Anak sepuluh Saya motong satu Akhirnya Allah berikan Anak sepuluh Nikah Abdul Muttalib Lagi dengan Beberapa perempuan Istrinya ada Lima Sehingga Lahirlah Sepuluh anak Dan beliau Mendapatkan Ayah Saksa Ketika Sudah memiliki Sepuluh anak Beliau Ingat bahwa Beliau Memiliki Nadam Kata beliau Kalau begitu Saya akan Potong Anak salah satu Dari anak saya Dipakir semua Anak-anaknya Apakah kalian Teribak Semuanya Teribak Kalau memang Ini perintah Dari Allah Akan diribak Akhirnya Apa yang terjadi Wahai Anak-anaknya Anak-anaknya Diletakkan Beberapa nama Kemudian Dilempar Sehingga Ketaknya Ke yang mana Sudah dilihat Namanya Ternyata Jadi Digunakan Di koncang Nama Apakah Putera puteranya Siapa Putera puteranya Abdul Bukalib Ketika Dilihat Ternyata Siapa Abdul Abdul Bukalib Mulai Ragu Ini kerana Abdullah Ini anak Kesayangannya Potong Tapi Ini beritahu Sudah Beliau Apilah Abdullah Ini dipotong Ketika Itu Abdullah Adalah Bukan Anaknya Abdul Bukalib Saja Tapi Anak Orang Mekah Semuanya Jadi Semua orang Mekah Sayang Sekali Sebab Abdullah Sehingga Mereka Menatakan Semua orang Datang Kalau Dikai Masih Kalau Satu Orang Dua Orang Yang Mekah Semua Datang Bila Abdullah Mekah Kita Cari Jalan Keluar Mekah Pasti Kita Cari Jalan Keluar Jangan Dibunuh Begitu Saja Akhirnya Apa yang terjadi Apa ini Seorang Di Antara Mereka Mengatakan Bahwa Kita Cari Talib Saja 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 Mereka Yang Betul Faham Bagaimana Jalan Jualnya Akhirnya Berjumpah Dengan Seseorang Yang Kata Pada Masa Itu Belum Terutup Kalau Jadi Jid Masih Serunya Pada Masa Ini Bisa Berkomunikasi Bisa Berihan Kemudian Dikatakan Saja Orang Kita Sebut Begini Saja Wahai Abdul Mokbalif Katanya Kamu Letakkan Nama Seratus Unta Dan Letakkan Nama Putramu Abdullah Siapa Yang Kena Dialah Yang Akan Dipotong Satu Unta Satu Unta Dan Nama Abdullah Satu Unta Dan Nama Abdullah Kalau Memang Masih Kena Nama Abdullah Tambahkan Untanya Kalau Masih Nama Abdullah Lagi Tambahkan Untanya Sampai Allah Rida Kemudian Sampai Allah Rida Kalau Nama Unta Yang Terpilih Baru Abdullah Akan Bebas Akhirnya Orang Mekah Sepakat Kami Bantu Abdu Muntalib Kami Berikan Tentak Unta Yang Kami Miliki Asyut Ditulislah Nama Unta Nama Sama Abdullah Ketika Di Unid Pernyata Yang Keluar Nama Abdullah Lagi Ditambah Lagi Dua Unta Nama Abdullah Lagi Tiga Unta Abdullah Lagi Sepuluh Unta Abdullah Lagi Dua Puluh Unta Abdullah Lagi Sempat Kutus Asa Abdu Muntalib Dia Katakan Memang Allah Ingin Abdullah Sampai Seratus Unta Baru Nama Seratus Unta Bayangin Unta Satu Berapa Hanya Lalu Kita Kepu Ajar Repot Kita Sudah Kepu Satu Kita Sibuk Ini Unta Lebih Bisa Seratus Unta Akhirnya Dipotong Dan Dengan Seratus Unta Tersebut Dibagi Bagikan Untuk Mekah Orang Mekah Berlebihan Sampai Keluar Luar Kota Mekah Dibagikan Daripada Berkat Abdullah Ayah Dabi Sambai Dibawalah Abdullah Kolei Abdul Muttalib Kamu Jangan Lama-lama Boleh Lama-lama Joglu Ayo Dikahi Seperti Dikahi Seperti Dibawa Bila Abdul Muttalib Ke Bani Zuhra Bani Zuhra Itu Khawilah Dari Quraish Zuhra Khawilah Dari Quraish Yang Abdul Muttalib Sudah Menikah Dengan Orang Siku Jadi Ada Satu Pemimpinnya Bernama Wahab Bin Beliau Adalah Ketua Kabilah Dari Bani Zuhra Sementara Dari Bani Hashim Ada Siapa Abdul Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdi Manaf Bin Kusai Kusai Ketua Ketua Kabilah Bani Hashim Abdul Muttalib Ketua Kabilah Bani Zuhra Wahab Abdul Muttalib Ini Sudah Kenal Kampung Ini Karena Kenapa Karena Abdul Muttalib Ini Menikah Dengan Puteri Daripada Adiknya Wahab Jadi Wahab Ini Punya Adik Namanya Wuheb Wahab Punya Adik Namanya Wuheb Wuheb Punya Anak Namanya Halah Halah Binti Wuheb Jadi Abdul Muttalib Ini Sudah Pernah Datang Kampung Bani Zuhra Dan Menikah Dengan Seorang Wanita Bernama Halah Dari Pernikahan Abdul Muttalib Dengan Halah Punya Anak Namanya Hamzah Anak Siapa Namanya Hamzah Dan Ada Lagi Seorang Wanita Bernama Sofiyah Sofi Sofiyah Jadi Abdul Muttalib Ini Nikah Sama Orang Bani Zuhra Jadi Orang Bani Zuhra Sudah Kenal Sama Abdul Muttalib Karena Abdul Muttalib Ini Mantu Orang Bani Zuhra Nah Abdul Muttalib Ini Melihat Bahwa Halah Ini Istrinya Punya Sepupu Namanya Aminah Siapa Namanya Aminah Ibunda Rasul Sallallahu Sallam Ini Berarti Sepupu Atau Bukan Sepupu Abdul Muttalib Melihat Bahwa Aminah Ini Cocok Untuk Abdullah Karena Nasab Bagus Ini Kusay Punya Bapak Namanya Kilab Zuhra Punya Bapak Namanya Kilab Jadi Mereka Ini Ketemunya Di Zuhra Sama Kusay Adik Kakak Ini Zuhra Sama Kusay Adik Kakak Bapak Namanya Kilab Oh Masya Allah Jadi Abdul Muttalib Sudah tahu Keluarga Ini Kenapa Ini Karena Ini Mertuanya Karena Mertuanya Dan Dari Halah Ini Lahirlah Putra Beliau Yang Bernama Hamzah Dari Aminah Ini Lahirlah Putra Bernama Muhammad Sallallahu Alayhi Berarti Sayyidina Rasul Sallallahu Sallam Sama Sayyidina Hamzah Apa Hubungannya Sepupu Sepupu Atau Mindo Karena Ibunya Dua-duanya Sepupu Berarti Ini Namanya Apa Namanya Kalau Anak Sepupu Anak Sepupu Saya Dengan Anak Saya Namanya Apa Bahasanya Mindo Ya Mindo Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Yang Anggap Saja Sepupu Sama Sayyidina Hamzah Padahal Beliau Di Satu Sisi Beliau Adalah Pamannya Rasul Sallallahu Sallam Makanya Umurnya Tidak Beda Jauh Bahkan Ada yang mengatakan Ulama sejarah Mengatakan Abdul Muttalib Setelah Menyelamatkan Abdullah Dari Waktu itu Abdul Muttalib Datang kepada Wahab Kemudian Meminta putrinya Jadi Halah Sama Aminah Ini adik kakak Bukan Anaknya Wahab Pak Wahab Saya Minta Minta apa Minta Halah Untuk dijadikan Isteri saya Dan adiknya Aminah Untuk dijadikan Isteri Anak saya Jadi Bapak Dapat kakak Anak dapat Adik Makanya Rasulullah Dengan Sayyidah Hamzah Itu Sepupu Dekat sekali Makanya ketika Sayyidah Hamzah Meninggal Rasulullah Sangat terpukul Karena apa Karena Sayyidah Hamzah Selain beliau Adalah Paman Rasulullah Beliau Adalah Sepupu Rasul Menikahlah Abdullah Dengan Aminah Dari Jalur Orang tua Orang tua Yang baik Seperti yang kita Bicarakan Sebulan yang lalu Semuanya adalah Orang-orang suci Nabi Muhammad Dari keturunan Orang suci Dari sebelah ayah Dan dari sebelah ibu Semuanya orang-orang pilihan Orang-orang pilihan Terkadang ada yang bilang Nabi Muhammad Dari keturunan Orang-orang pilihan Dari sebelah ayah Dari sebelah ibu Tapi ayahnya Nabi Masuk neraka Orang pilihan Masuk neraka Lakita masuk mana Dia bilang Orang tua Nabi adalah Orang pilihan Disepakati oleh Hadis-hadis Tapi Di dalam hadis Juga dikatakan Bahwa orang tua Nabi neraka Nah orang pilihan Neraka Terus orang Gajita Dimana Begitu aja Pake akal aja Udah Ada yang mengatakan Orang tua Nabi Orang pilihan Masuk ke mana Orang pilihannya Masuk mana Terus kita Masuk ke mana Begitu saja Akhirnya Menikahlah Aminah Dan Abdullah Abdullah Ketika itu Usianya masih muda Ada yang mengatakan Usianya masih sekitar 17 tahun 17 tahun Menikah dengan Aminah Dan wafat ketika Berusia 18 tahun Tapi banyak Ulama sejarah Yang mengatakan Bahwa Abdullah Wafat ketika Berusia 25 tahun Jadi usianya sudah Sudah matang Menikah Aminah Dengan Abdullah Kemudian Setelah Menikah Mereka berdua Hidup Di rumah tangga Yang lukun Abdul Muttalib Begitu sayang Kepada Abdullah Begitu sayang Kepada Aminah Sampai di satu Waktu Datanglah Masa Perdagangan Di Arab Itu ada namanya Rehla Tashita Sama Rehla Tashif Rehla Tashita Sama Rehla Tashif Ada dua kali Musim Perdagangan Mereka pergi Ke Romawi Ke negeri Syam Dan ada juga Masa mereka Pergi ke Sona'ah Di Yaman Mereka Menjual barang Dan mengambil barang Begitu Dua kali Ke negeri Syam Dan Negeri Negeri Yaman Sampai Sesampainya Di Kota Yathrib Jadi Kalau mau Ke negeri Syam Biar Biar Kalau mau Ke negeri Syam Orang-orang Arab Ketika itu Harus melewati Kota Yathrib Karena Kota Yathrib Adalah pintu Untuk bisa Menuju Ke negeri Syam Dari Makkah Mereka Menuju Ke Yathrib Dulu Yathrib Ini namanya Kota Madinah Kurang lebih Perjalanan 500 Kilo Dari Mekah Ke Kota Yathrib Berapa Kilo 500 Kilometer Kemudian Di belakang Yathrib Ini Ada Namanya Al-Urdun Kalau sekarang Yordania Apa Namanya Sekarang Yordania Ini Pintu Negeri Syam Dulu Ini Pintunya Syam Pintunya Romawi Kalau dari Orang Arab Ini Dinamakan Hijaz Ini Dinamakan Hijaz Yaman Mekkah Yathrib Ini Namanya Hijaz Kemudian Dari Urdun Ini Baru Daerah-daerah Seperti Filostin 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 Kemudian Juga Ada Juga Daerah Seperti Surya Di Negeri Syam Kemudian Ada Turki Juga Di Belakang Ini Ada Sedikit Daerah Afrika Mesir Ini Semuanya Masuknya Ketika Itu Orang Yang Kalau Dia Mau Pergi Ke Negeri Syam Untuk Berdagang Mereka Pasti Melalui Tempat Yang Bernama Yathrib Nah Abdullah Ketika Itu Sesampainya Yathrib Beliau Sakit Beliau Sakit Jadi Tidak Sempat Meneruskan Perjalanannya Nikah Baru Beberapa Bulan Nikah Baru Beberapa Bulan Kemudian Pergi Ke Yathrib Negeri Syam Sesampainya Beliau Sakit Akhirnya Beliau Tinggal Tidak Ikut Pergi Orang Sudah Pergi Ke Negeri Syam Kemudian Kemudian Kembali Lagi Kemekah Melihat Abdullah Tidak Ada Kemana Abdullah Sayyidatuna Aminah Sudah Bersiap Siap Sayyidatuna Aminah Sudah Menunggu Suaminya Pulang Ingin Memberitahu Kabar Bahwa Sesungguhnya Dia Sudah Hamil Ketika Itu Hamil Tiga Bulan Sayyidatuna Aminah Ketika Itu Hamil Tiga Bulan Sudah Menunggu Yang Mana Suami Saya Rombongannya Yang Mana Untanya Yang Mana Semua Sudah Menyambut Suaminya Satu Sama Lain Ketika Itu Melihat Bahwa Sesungguhnya Unta Abdullah Kosong Tanpa Tanpa Ada Orangnya Aminah Tidak Kuat Kemudian Abdul Muttalib Datang Kemudian Bertanya Dimana Katanya Abdullah Tidak Tidak Sempat Ikut Ke Negeri Syam Karena Beliau Sakit Di Kota Yathrib Seketika Abdul Muttalib Menyuruh Anaknya Untuk Pergi Ke Yathrib Coba Dilihat Abdullah Bagaimana Keadaannya Sekarang Sampainya Mereka Di Kota Yathrib Ternyata Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raju Anak Abdul Muttalib Tersebut Pulang Ke Kota Mekah Menyampaikan Kepada Ayahnya Bahwa Adiknya Sudah Meninggal Bagaimana Nasib Sayyidatuna Aminah InsyaAllah Di Bulan Depan Kita Akan Bahas Cerita Tentang Sayyidatuna Aminah Ibunda Nabi Bisar Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Untuk Pertanyaan Silahkan Tafad Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habib Wassalam Warahmatullahi Jadi saya mengutip sedikit Di awal Habib Amal yang nikmat Itu Amal yang Tidak Kita sadari Kita berbuat Amal Dan ada Amal yang Dekat Kita Amalkan Namun Hasilnya Sia-sia Nah Bagaimana Cara Untuk Mengantisipasi Agar Amalan Kita Tidak Sia-sia Habib Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Caranya Supaya Amalan Kita Tidak Sia-sia Yang Paling Terpenting Mengamalkan Sesuatu Untuk Allah Kalau Segala Sesuatu Kita Niatkan Untuk Allah Maka Tidak Akan Pernah Kita Celaka Apa Saja Kita Niatkan Untuk Allah Jangan Pernah Berharap Sesuatu Selain Allah Maka Kita Akan Membuat Kebaikan Jadi Itu Saja Bagaimana Supaya Amal Kita Bermanfaat Niatkan Untuk Allah Karena Kita Ini Kalau Niatkan Untuk Allah Bakalan Dapat Banyak Hal Tapi Kalau Kita Nggak Niatkan Untuk Allah Ya Fokus Kepada Apa Yang Kita Niatkan Makanya Rasul Sallallahu 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 Jadi Hal Yang Paling Terpenting Adalah Niatkan Untuk Allah Karena Embel Embel Pasti Kita Dapat Keni'matan Itu Pasti Kita Dapat Kalau Kita Niatkan Untuk Allah Sallallahu Wata'ala Na'am Silahkan Fadal Minta Teman-teman Bantuin Wa Alaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Melanjutkan Kajian Bulan Lalu Tentang Rasulullah Bahwasannya Itu Telah Pernah Dibelik Hatinya Oleh Malikat Jibril Untuk Dibersihkan Dari Syaitan Habib Nah Kemudian Yang ingin Saya tanyakan Adalah Rasulullah Adalah Yang Maksum Bagaimana Allah Menjaga Rasulullah Dari Sesuatu Yang Menghasut Syaitan Apakah Pernah Meminta Izin Kepada Allah Untuk Menggoda Nabi Muhammad Seperti Syaitan Meminta Izin Kepada Nabi Ayub Untuk Digoda Atau Syaitan Tidak Dilarang Oleh Allah Habib Kemudian Yang Kedua Untuk Panitia MRBJ Agar Menambahkan Satu Jadwal Jangan Sebulan Sekali Habib Menurut Saya Sangat Kurang Sekali Tafadul Habib Jadi Habdus Syaitan Itu Sebagian Ulama Mentiadakannya Dari Nabi Karena Apa Karena Nabi Muhammad Adalah Makhluk Yang Mulia Yang Tidak Memiliki Habdus Syaitan Satu Satunya Manusia Yang Tidak Memiliki Habdus Syaitan Bahkan Mereka Mengatakan Mereka Itu Para Malaikat Bukan Memblek Rasul Sallallahu 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 Kemudian Mengambil Tempat Syaitan Mengganggu Bukan Karena Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Tidak Ada Tempat Syaitan Bisa Sayyidina Umar Tidak Lewat Kecuali Syaitan Akan Berlari Dari Gang Tersebut Bagaimana Rasul Sallallahu Kalau Sayyidina Umar Mereka Katakan Tidak Ada Habdus Syaitan Yang Diambil Apa Mereka Bukan Ngambil Tapi Nambahin Cahaya Di Atas Cahaya Jadi Beberapa Kali Mereka Memblek Dadah Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Bukan Mengambil Mencuci Tidak Akan Tetapi Membersihkan Sesuatu Di Atas Kebersihan Artinya Ditambahkan Kesucian Di Syaitan Itu Ada Bukan Menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Menjadikan Keburukan Bagi Nabi Bukan Justru Menunjukkan Nabi Muhammad Itu Manusia Karena Tanpa Habdus Syaitan Tidak Bisa Disebut Manusia Orang Tidak Bisa Disebut Manusia Malaikat Kalau Malaikat Nanti Umat Berhujat Engkau Mengurus Kepada Kami Mengutus Kepada Kami Seorang Malaikat Pantes Wajar Dia Beriman Kalau Kami Kan Manusia Punya Huan Nafsu Allah Tidak Mau Manusia Punya Hujah Maka Dikirim Seorang Utusan Allah Dari Lompok Manusia Dari Orang Kalian Sendiri Adanya Haddus Syaitan Itu Menunjukkan Nabi Muhammad Manusia Tapi Manusia Yang Luar Biasa Adapun Syaitan Izin Untuk Mengganggu Rasul Sallallahu Sallam Saya Kira Syaitan Tidak Berani Kalau Melihat Syaitan Umar Saja Tidak Berani Apalagi Melihat Rasul Sallallahu 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 Sallam Dan Dia Tahu Bagaimana Dekatnya Allah Dengan Rasul Sallallahu 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 Ini Kebanyakan Kisah Nabi Ayyub Itu Israeliyat Kecuali Apa yang Datang Dari Al-Quran Banyak Kisah Kisah Palsu Bahkan Kalau Kita Percaya Kisah Nabi Ayyub Sallallahu 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 Keluar Belatung Dari Mana Dari Badannya Itu Kita Bisa Keluar Dari Agama Islam Karena Mempercayai Sesuatu Yang Tidak Boleh Disandingkan Kepada Nabi Nabi Insan Mulia Sampai Isterinya Lari Darinya Tidak Ada Sampai Sampai Keluar Atau Penyakit Kalau Isterinya Tidak Beriman Itu Betul Karena Ada Al-Quran Sampai Keluar Belatung Sampai Orang Lari Tidak Boleh Menyakit Sampai Orang Takut Kalau Lihat Wajahnya Nabi Boleh Sakit Tapi Sakit Yang Sewajarnya Saja Demam Boleh Nabi Nabi Sakit Demam Nabi Muhammad Sakit Demam Nabi Muhammad Sakit Demam Dan Meninggalnya Kata Sebagian Ulama Gara-gara Demam Tersebut Demam Boleh Tapi Kalau Penyakit Penyakit Yang Kaya Begitu Tidak Boleh Seorang Nabi Tidak Boleh Tidak 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 Siapa lagi Silahkan Silahkan Yang Di belakang Yang Di belakang Yang Di belakang Dulu Bismillahirrahmanirrahim Ketika Menyebut Nabi Muhammad Salam Assalamualaikum 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 Beliau adalah Seorang manusia Namun Dalam kategori Yang manusia Luar biasa Dan Kita mengetahui Bahwa Semua Kegiatan Kesarian Nabi Muhammad Adalah Perkataannya Perbuatannya Diamnya Itu semua Merupakan Hukum Betul Dan Kalau kita Bilang Efisiensi Input Dan Output Itu Maha Sempurna 100% Allah Assalamualaikum Bagaimana Dalam Kehidupan 24 jam Tersebut Bagaimana Aktivitas Yang dilakukan Oleh Nabi Muhammad Tersebut Dalam Keseharian 24 jam Dan Bagaimana Juga Yang disebut Dalam Al-Quran Itu Bahwa Ada Generasi Terbaik Sahabat Melakukan Aktivitas Dalam Keseharian 24 jam Juga Dibandingkan Dengan Aktivitas Interaksi Kita Dalam Sehari 24 Jam Ini Supaya Kita Bisa Mengacu Apa Yang dilakukan Nabi Muhammad Dan Sahabatnya Demikian Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Adalah Contoh Atau Tauladan Terbaik Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Mengisi Waktu-waktunya Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Sayyidatuna Aisyah Mengatakan Bahwa Nabi Muhammad Tidak ada Bedanya Sama kami Kalau Di rumah Tidak ada Bedanya Sama kami Maksudnya Apa Yang nyapu Kadang-kadang Nabi Muhammad Bukan saya Allah Sallallahu Assalam Mubarak Kadang-kadang Nabi Muhammad Sallallahu Mengambil Sendarnya Lalu Rasul Sallallahu Menjahitnya Sendiri Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Waala Alayhi Sallallahu Kalau Ada di rumah Tidak ada di rumah Tidak beda jauh Kata Sayyidatuna Aisyah Artinya Nabi Muhammad Bisa Jaga hati Orang yang ada Di rumah Menyesuaikan Kehidupannya Orang yang hebat Adalah Orang yang bisa Menyesuaikan Kata Sayyidatuna Aisyah Hanya saja Kami di rumah Ini ada Ayam Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Datang Ke rumah Ayamnya Diam Tapi Kalau Tidak ada Nabi Muhammad Berkokok Terus Ayam Sallallahu Alayhi Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Bisa Jaga hati Sehingga Istri-istri Rasul Sallallahu Alayhi Sallallahu Merasa Seakan Mereka Yang paling Dicintai Oleh Nabi Kalau Kita Kan Kadang-kadang Kita Masih Tau Anak-anak Ini Kayaknya Dilebihkan Anaknya Sehingga Anak Yang lain Merasa Bahwa Wah Kayaknya Kakak Saya Yang paling Dicintai Atau Adik Saya Yang paling Nabi Muhammad Bisa Jaga Perasaan Anak-anaknya Istri-istrinya Keluarganya Bahkan Nabi Muhammad Datang Ke rumah Putrinya Sayyidatuna Fatimah Karena rumah Rasul Dengan Sayyidatuna Fatimah Bersebelahan Kalau Sekarang Rumah Rasulullah Yang rumah Siti Aisyah Menjadi Tempat Maqam Rasul Sallallahu Sebelah Raudah Sebelah Kiri Raudah Kalau Kita Ada Syubhak Disitu Itu rumah Siti Aisyah Biasanya Orang Lewat Di Belakangnya Rumah Siti Fatimah Kalau Wanita Pergi Kera Allah Di rumah Siti Fatimah Artinya Punya Gang Disitu Gang Sainah Ali Antara Rumah Rasul Sallallahu Katanya Kalau Rasul Buka Jendela Sudah Kelihatan Kamar Siti Fatimah Jadi Dekat Sekali Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Insan Yang Mulia Datang Rumah Putrinya Yang Paling Dicintainya Siti Fatimah Raudi Allah Ta'ala Anham Kemudian Melihat Istrinya Sedang Hamil Hamil Sayyidina Hussain Atau Sayyidina Muhsin Hamil Besar Apa Yang Beliau Lakukan Putrinya Ini Sedang Membuat Roti Jadi Sedang Membuat Roti Gandumnya Dihancurkan Dulu Gandumnya Dihancurkan Rasul Sallallahu Sallam Kemudian Mendatangi Sayyidina Ali Dan Mengatakan Ali Lebih Kamu Izinkan Atau Tidak Saya Mengambil Posisi Fatimah Jadi Bapaknya Ini Saking Sayangnya Sama Anaknya Pengen Ngerjain Apa Yang Dikerjain Putrinya Tapi Izin Dulu Sama Suaminya Biar Tidak Keseinggung Ini Tidak Kita Biar Bapak Yang Melakuin Sudah Masa Putri Saya Anak Raja Disuruh Begini Begitu Rasul Sallallahu Datang Sallam Duduk Sama Saini Ali Biar Ali Fatimah Di mana Lagi Bikin Boleh Kalau Saya Ganti Kata Rasul Kira-kira Kalau Kita Digit Rasul Malu Malu Saini Ali Saini Ali Boleh Rasul Kok Boleh Saini Ali Ngarep Makan Roti Bikinan Dari Rasul Keberkahan Dari Tangan Rasul Sallallahu Sallam Akhirnya Setelah Diboleh Saini Ali Ikut Dari Belakang Rasul Sallam Karena Saini Ali Begitu Dekat Dengan Rasul Allah Diikuti Saini Ali Kemudian Saini Fatimah Bertanya Ada apa Wahai Ayahku Saya sudah Izin Kepada Ali Untuk Meneruskan Pekerjaan Oh Biar Saya yang Mengambil Kata Rasul Sallallahu 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 Rasul Allah Yang Saini Fatimah Bila Sama Saini Ali Ali Kamu Lihat Begitu Cinta Ayah Saya Kepada Saya Begitu Sayang Ayah Saya Kepada Saya Sementara Kamu Siapa Saya Ini Begitu Disayang Ayah Saya Begitu Cinta Kepada Saya Langsung Saini Ali Mengatakan Apakah Betul Yang Dikatakan Fatimah Ya Rasul Allah Bahwa Sesungguhnya Hanya Dia Saja Yang Disayang Saya Mau Tanya Sekarang Ya Rasul Allah Apakah Engkau Lebih Mencintai Fatimah Atau Saya Pede Bantu Ya Pastilah Orang Kalau Ditanya Kamu Cinta Kepada Anak Kamu Atau Kepada Saya Pasti Orang Bila Apa Ya Anak Sudah Jelas Tapi Saini Ali Cerdas Ini Momen Yang Tepat Untuk Mendengar Langsung Apakah Rasul Allah Cinta Sama Saya Atau Tidak Rasul Allah Anhu Ardha Maka Beliau Katakan Wahai Rasul Apakah Betul Yang Dikatakan Fatimah Saya Mau Tanya Rasul Allah Engkau Lebih Cinta Kepada Dia Atau Kepada Saya Rasul Allah Melihat Kepada Saini Ali Lalu Rasul Allah Katakan Fatimah Fatimah Adalah Orang Yang Paling Saya Cintai Fatimah Lebih Saya Cintai Dibanding Kamu Sekalipun Dan Kau Adalah Orang Yang Paling Dekat Di Hati Saya Dibanding Dia Gak Ada Yang Marah Gitu Kata Rasul Sallallahu 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 Fatimah Lebih Saya Cintai Dibanding Kamu Dan Kau Orang Yang Lebih Dekat Di Hati Saya Dibanding Fatimah Kata Rasul Sallallahu 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 Gimana Caranya Supaya Semua Orang Itu Senang Tiga Sahabat Nabi Sallallahu Bertanya Ketika Sayyidah Hamzah Meninggal Sayyidah Hamzah Memiliki putri Putri Bernama Umarah Umarah Ini nasibnya Gimana Semua Berebut Pengen Mengasuh Umarah Datang Zaid bin Harithah Mengatakan Ya Rasulullah Umarah Ini biar Saya Saja Kenapa Engkau Mempersaudarakan Antara Saya Dengan Hamzah Berarti Dia Adalah Anak Saya Juga Biar Saya Sayyidah Adi Mengatakan Tidak Bisa Hamzah Itu Paman Saya Saya Yang Lebih Berhak Untuk Mengasuh Umarah Dan Rumah Saya Lebih Dekat Dengan Rasul Dan Mengeluarkan Dalil Masing Sain Ja'far Datang Juga Mengatakan Ya Rasulullah Umarah Biar Saya Saja Yang Nasuh Kenapa Karena Istri Saya Itu Adik Kakak Sama Ibunya Umarah Selain Hamzah Adalah Paman Saya Saya Juga Memiliki Hubungan Apa Periparan Jadi Ada Seorang Wanita Bernama Hindun Binti Abi Auf Hindun Binti Auf Siapa Namanya Tambah Waktu Dikit Tidak Bapak Ya Kan Sebulan Sekali Hindun Binti Auf Hindun Binti Auf Ini Menikah Dengan Seorang Laki Laki Bernama Al Harif Siapa Namanya Punya Puteri Namanya Maimuna Puteri Lagi Bernama Lubabah Al-Kubra Punya Puteri Lagi Namanya Lubabah Al-Sugra Suaminya Meninggal Dia Nikah Lagi Suaminya Al-Harith Meninggal Dia Nikah Lagi Laki Laki Namanya Khuzaima Siapa Namanya Khuzaima Punya Anak Satu Namanya Zainab Zainab Binti Khuzaima Khuzaima Meninggal Nikah Lagi Ini Laku Hindun Binti Auf Kata Rasul Sallallahu Al-Fa'ala Hindun Binti Auf Ini Wanita Paling Barakah Wanita Paling Barakah Nikah Sama Al-Harith Menikah Dengan Khuzaima Duluan Meninggal Khuzaima Nikah Dengan Harith Harith Meninggal Menikah Lagi Dengan Umes Namanya Siapa Namanya Umes Punya Anak Namanya Arwah Sama Asma Arwah Sama Istrinya Nabi Zainab Zainab Dulu Dinikahi Oleh Nabi Kemudian Zainab Meninggal Ini Istri Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Meninggal Meninggal Nikah Lagi Rasul Allah Dengan Maimunah Jadi Mertua Rasul Allah Berapa Kali Dua Kali Rasul Sallallahu Sallam Hindun Ini Orang Paling Berkah Karena Putrinya Dinikahi Rasul Yang Pertama Zainab Kemudian Di Tahun 8 Rasul Allah Nikah Lagi Sama Maimunah Arwah Nikah Sama Sayyidah Hamzah Asma Nikah Sama Sayyidah Ja'far Lubabah Al-Qubra Menikah Dengan Sayyidah Abbas Lubabah Al-Sugra Ini Ibunya Khalid Bin Walid Menikah Dengan Al-Walid Ibn Mughirah Bapaknya Khalid Ini Bapaknya Ini Bukan Islam Tapi Orang Hebat Al-Walid Ibn Mughirah Ini Orang Hebat Punya Anak Khalid Ibn Wali Jadi Khalid Ibn Abbas Itu Kepernakannya Maimunah Isteri Baginda Nabi Muhammad Kepernakannya Isteri Rasul Sallallahu Yang Beramah Maimunah Dan Asma Ini Isteri Sain Ja'far Sain Ja'far Meninggal Asma Menikah Lagi Dengan Abu Bakar Siddik Sama Sain Abu Bakar Siddik Berarti Asma Hindun Ini Mertuanya Abu Bakar Siddik Meninggal Asma Nikah Lagi Dengan Sainah Ali Bin Abi Talib Dengan Sainah Ali Bin Abi Talib Hampir Khulafa Rasidin Jadi Mantu Dia Semua Rasulullah Dua Kali Jadi Mantu Beliau Sainah Ja'far Sainah Hamza Sainah Abbas Sainah Ali Sainah Perkah Sekali Orang Seperti Ini Nah Ketika Sainah Hamza Meninggal Sainah Hamza Anaknya Arwah Ini Ada Namanya Umar Semua Berebut Tapi Sainah Ya'far Mengatakan Saya Yang Paling Berhak Kenapa Karena Umar Ini Keponakan Istri Saya Keponakan Istri Saya Kata Rasul Sallallahu Sallam Ketika Semua Berebut Kata Rasul Sallallahu Sallam Zaid Kamu Adalah Hamba Sahaya Yang Saya Merdekakan Dan Sebaik Baiknya Hamba Saya Yang Merdekakan Di Muka Bumi Wah Senang Sainah Kemudian Sainah Ali Dikatakan Al-Rasul Ya Ali Wahai Ali Kamu Itu Bagi Saya Seperti Harun Dan Nabi Musa Hanya Saja Setelah Saya Tidak Ada Nabi Kemudian Mengatakan Pernasih Ja'far Wahai Ja'far Kamu Adalah Orang Yang Paling Serupa Fisik Dan Gaya Dan Sifatnya Seperti Saya Semua Dipuji Sama Nabi Tapi Rasulullah Al-Khalah Bimanzilatil Um Bibik Dari Sebelah Ibu Itu Tidak Beda Jauh Sama Ibu Makanya Ja'far Yang Lebih Tepat Untuk Mengasuh Putrinya Hamza Karena Dia Asuh Oleh Bibiknya Sendiri Tapi Mereka Tidak ada Yang marah Mereka Joget Joget Senang Nah Disinilah Sebagian Ulamak Tasawuh Mengatakan Boleh Kalau Misalnya Senang Senang Goyang Goyang Kalau Mendapatkan Keberkahan Dari Allah Dalilnya Dari sini Karena Tiga orang Ini Sampai Joget Joget Karena Senangnya Rasulullah Memberikan Pujian Yang Berarti Kepada Mereka Pertanyaan Terakhir Assalamualaikum Ini dulu Dua-duanya Ini dulu Sian Sian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin bertanya Habib Tentang Salawat Pertama Apakah Boleh Kita Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Dengan Salawat Yang Isinya Dialog Kepada Nabi Atau Konteksnya Seperti Berdoa Kepada Nabi Habib Yang Kedua Apakah Sekarang Nabi Itu Mendengar Mendengar Salawat Kita Dan Apakah Nabi Melihat Kita Setiap Opatnya Sekarang Habib Terima kasih Atas Jawabannya Habib Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Habib Ada pertanyaan Dari Youtube Masjid Raya Bintar Rajaya TV Mohon Pencerahannya Tentang Robi Toh Alawiyah Habib Ada nyambungnya Saya jawab Yang offline Dulu ya Baik Habib Kalau bisa Pertanyaan Yang sesuai Tentang Rasulullah S.A.W Baik Habib Apa Namanya Yang pertama Apakah boleh Bersalawat Dengan Salawatan Yang baru Yang pertama Tidak ada Larangan Untuk bersalawat Dengan Cara Apapun Kecuali Sesuatu Yang memang Allah haramkan Itu yang pertama Ingat Tidak ada Larangan Kalau Segala Sesuatu Yang tidak Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Menjadi Larangan Tentu Berzakat Dengan Beras Jadi Larangan Kenapa Karena Nabi Muhammad Tidak Pernah Zakat Dengan Beras Berarti Semua orang Indonesia Kalau datang Hari Raya Fitri Mereka Zakat Dengan Beras Tidak Semuanya Ikuti Sunnah Nabi Karena Nabi Tidak Pernah Zakat Pakai Beras Pakai Akal Tidak Segala Sesuatu Yang tidak Dilakukan oleh Rasulullah Itu adalah Larangan Karena Setiap Tahun Berbeda Budaya Berbeda Cara Berbeda Segala Sesuatu Makanya Bersalawat Dengan Apa Namanya Cara Sendiri Itu boleh Ya Allah Berikanlah Salawat Kepada Kekasih Hatiku Pelita Hidupku Ngomong Dengan Bahasa Indonesia Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Manusia Yang Sangat Lain Boleh Boleh Aja Tapi Tidak Mendapatkan Fadilah Keutamaan Yang Didapatkan Oleh Para Sahabat Sahabat Bersalawat Dengan Salawat Yang Diajarkan Oleh Nabi Makanya Saya Kalau Ditanya Salawat Yang Paling Bagus Apa Salawat Yang Diajarkan Nabi Salawat Ibrahim Allah Salli Ala Itu Salawat Yang Terbaik Atau Salawat Nabi Al-Ummi Karena Ada Riwayat Nabi Muhammad Mengajarkan Kepada Sahabat Untuk Bersalawat Seperti Itu Ada Pun Seakan Meminta Kepada Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Nggak Ada Manusia Yang Meyakini Bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Seperti Tuhan Seperti Atau Anaknya Tuhan Baru Itu Yang Tidak Boleh Tapi Kalau Mereka Bersalawat Kepada Rasul Sallallahu Dengan Bertawasul Kepada Nabi Muhammad Sallallahu 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 Ya Rasul Allah Seperti Kita Mengatakan Ya Nabi Sallam Alaika Ya Rasul Sallam Berarti Kan Mukhatabnya Siapa Yang diajak Ya Ya Artinya Wahai Berarti Dia yang diajak Ngomong Rasul Allah Boleh Boleh Ibn Taymiyyah Beliau Di dalam Kitabnya Beliau Namakan Terjemahannya Kata-kata Yang Bagus Berarti Di dalam Kitab tersebut Beliau Letakkan Yang Bagus Bagus Saja Beliau Menukil Hadith Daripada Imam Ahmad Bin Hanbal Yang Disitu Menceritakan Tentang Ibn Umar Rasul Ketika Itu Beliau Sedang Berjalan Berjalan Tiba-tiba Masuk Kedalam Satu Lubang Jatuh Tidak Bisa Berdiri Akhirnya Teman-temannya Narik Tidak Bisa Lalu Salah Seorang Di antara Mereka Mengatakan Sebutkan Nama Orang Yang Paling Kau Cintai Ya Rasulullah Akhirnya Seakan-akan Dia Langsung Bisa Lompat Berarti Dia Nyebut Nama Dengan Ya Wahai Dan Ini Bint Taimiyah Yang Mengatakan Dan Di dalam Kitab Yang Dia Katakan Isinya Bagus Bagus Dan Hadith Daripada Imam Ahmad Hanbal Jadi Ada Sahabat Nabi Yang Mengatakan Yang Sembilikan Rupa Jadi Jangan Mempersempit Ibadah Banyak Ibadah Yang Diperbolehkan Apalagi Dengan Cara-cara Yang Tidak Diperbolehkan Jadi Ibadah Yang Diperbolehkan Dilarang Dengan Cara Yang Tidak Diperbolehkan Dopel Berarti Itu Yang Kedua Rasulullah Katakan Ketika Rasulullah Berziarah Dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab Rasulullah Katakan Rasulullah Katakan Rasulullah Katakan Rasulullah Kata Sayyidina Umar Rasulullah Kamu Kalau Misalnya Kita Disuruh Salam Berarti Mereka Jawab Salam Kalau Mereka Tidak Jawab Salam Ngapain Kita Disyariatkan Untuk Mengucapkan Salam Berarti Mereka Tidak Dengar Orang Dikubur Kita Diperintahkan Untuk Apa Mengucap Salam Mengucap Salam Tidak Ada yang Jawab Buat Apa Berarti Syariat Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Mereka Itu Menjawab Kata Sayyidina Umar Kok Kamu Mengucapkan Salam Ya Rasulullah Kepada Orang Yang Meninggal Kata Rasulullah Kamu Tidak Mendengar Mereka Mendengar Mereka Mendengar Apa Yang Kita Ucapkan Bahkan Terakhir Saya Akan Kisahkan Ada Sahabat Nabi Muhammad Salam Namanya Thabit Ibn Qais Namanya Siapa Ceritain Apa Jangan Udah Jam Sembilan Nanti Diomelin Manitia Masjid Ceritain Bulan Depan Panjang Umur Sahabat Thabit Ibn Qais Ibn Syammaz Sahabat Rasul Salam Sahabat Nabi Muhammad Yang pernah Nangis Nggak pernah Keluar Rumah Ngapain Karena Dia takut Suaranya Di atas Suara Nabi Jadi Beliau Pernah Mengangkat Suaranya Beliau Takut Begitu Suara Beliau Di atas Suara Nabi Karena Allah Katakan Jangan Angkat Suara Kalian Di atas Suara Nabi Allah Murka Makanya Kalau ada Yang baca Hadis Jangan Kencang Kencang Suara Kita Karena Itu Suara Nabi Allah Marah Thabit Nggak Mau Keluar Dari Rumah Maka Rasulullah Cari Tahu Mana Thabit Mana Thabit Kata Rasulullah Thabit Di rumah Rasulullah Nggak Mau Keluar Rumah Kenapa Karena Dia Takut Suaranya Diangkat Di atas Suara Kasih Tahu Dia Dia Ahli Syurganya Allah Ya Enggak Rasulullah Panggil Thabit Senang Ketika Mendengar Rasulullah Menjamin Kepada Dia Kebahagiaan Akhirnya Beliau Datang Orang Yang cinta Sekali Kepada Rasulullah Orang Ansar Di Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ada Peperangan Namanya Peperangan Yamamah Melawan Musaydimah Al-Qaddad Ketika itu Pasukan Sayyidina Abu Bakar Maju 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 Semua Tiba-tiba Pasukan Musaylimah Banyak Sekali Banyak Sekali Sehingga Menyerbu Pasukan Muslim Hampir Kalah Pasukan Muslim Dan Sebagian Di antara Pasukan Tersebut Mereka Mundur Tapi Yang Mimpin Ketika Itu Prajurit Perang Yang Hebat Bernama Khalid Ibn Walid Jadi Dikasih Narik Dulu Ke Belakang Sekalinya Sekalinya Kena Mereka Habis Semuanya Khalid Walid Ini Bahkan Di dalam Salah Satu Peperangan Dia Bikin Musuh Itu Bingung Romawi Dibikin Bingung Dia Bikin Empat Kelompok Jadi Kata Beliau Nanti Yang Kelompok A Nyerang Yang Disitu Besok Yang Kelompok B Nyerang Disitu Kelompok A Nyerang Disini Jadi Orang Romawi Bila Umat Islam Banyak Beda 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 Lagi Orang Padahal Itu Aja Diputer Muter Kecerdasan Beliau Di Dalam Mengatur Strategi Peperangan Akhirnya Ketika Itu Banyak Prajurit Mundur Tabith Bina Kes Lihat Apa Ini Katanya Kenapa Berani Sekali Mundur Ke Belakang Ini Tidak Pernah Dilakukan Di Zaman Rasul Kita Ini Datang Untuk Menang Kalau Tidak Menang Kita Tetap Menang Dengan Kesyahitan Kita Gak Boleh Kita Mundur Kita Ini Datang Untuk Menang Kalau Tidak Menang Kita Menang Juga Dengan Mati Dalam Keadaan Syahid Akhirnya Disitu Juga Ada Hudhaifah Ibn Yaman Sahabat Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Juga Sahibu Sirrin Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Dia Katakan Apa Apa Yang Terjadi Ini Hudhaifah Ini Sesuatu Bid'ah Yang Baru Tidak Ada Zaman Nabi Kenapa Berani Sekali Mereka Mundur Daripada Pasukan Perang Akhirnya Apa Apa Yang Dilakukan Dua Orang Ini Mereka Menggali Tanah Di Tempat Tersebut Kemudian Beliau Masuk Kedalam Galian Tanah Tersebut Sehingga Beliau Berperang Dari Bawah Sehingga Gak Bisa Kabur Beliau Lawan Hawa Nafsunya Gimana Caranya Supaya Beliau Gak Kabur Dari Kalau Meninggal Ya Udah Meninggal Kalau Bunuh Memerangi Musuh Allah Subhanahu Ta'ala Mereka Bunuh Dari Bawah Akhirnya Dikatakan Bahwa Thabit Ibn Qais Wafat Dalam Keadaan Syahid Ketika Itu Beliau Termasuk Orang Yang Mati Dalam Keadaan Syahid Wafat Beliau Ketika Beliau Wafat Prajurit Perang Lihat Ada Yang Meninggal Bajunya Diambil Karena Baju Peperangan Itu Mahal Baju Perang Ini Mahal Apalagi Thabit Ibn Qais Ini Orang Yang Terkenal Dengan Dengan Fashion Sahabat Nabi Yang Terkenal Kalau Pake Baju Baju Yang Keren Sahabat Rasul Sallallahu Yang Mengatakan Kami Ini Takut Dikategorikan Orang Yang Sombong Kami Suka Pake Pakaian Yang Bagus Sendal Yang Bagus Itu Beliau Sahabit Ibn Qais Dilihat Ada Baju Perang Yang Ori Lagi Bukan Kawin Cakep Ini Masya Allah Akhirnya Diambil Sama Orang Ini Dibawa Akhirnya Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Adalah Salah Seorang Di Antara Prajurit Peperangan Bermimpi Berjumpa Dengan Thabit Bina Qais Di Dalam Tidurnya Padahal Thabit Bina Qais Diriwayatkan Kepalanya Sudah Pisah Dari Badannya Bermimpi Berjumpa Dengan Thabit Bina Qais Dalam Mimpinya Lalu Mengatakan Wahai Fulan Lah Baik Ada Apa Wahai Sahabat Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Kamu Kalau Kamu Nanti Setelah Ucak Omongan Saya Ini Kamu Datang Kepada Khalid Bina Ada Apa Kamu Jangan Anggap Kamu Sedang Bermimpi Kamu Betul Berjumpa Dengan Saya Kamu Jangan Ada Yang Ambil Baju Perang Saya Baju Perang Saya Diambil Di bawah Ke ujung Pasukan Di tempat Pasukan Ada Kemah Kemah Yang Paling Ujung Di samping Kemah Tersebut Dia Gali Satu Tempat Dimasukkan Kedalam Tandur Dimasukkan Kedalam Gucci Gucci Itu Di atasnya Ditaruh Batu Kemudian Ditutup Sampai Detail Seperti Dia Ceritakan Di ujung Pasukan Kemudian Di belakang Daripada Kemahnya Dia Gali Satu Tempat Kemudian Dimasukkan Baju Perang Saya Itu Di dalam Gucci Kemudian Gucinya Diletakkan Di atasnya Batu Kemudian Baju Tersebut Ditutup Kamu Kasih Tahu Sama Khalid Ada Yang Seperti Itu Prajurit Kita Kemudian Baju Perang Saya Tolong Bawa Ke Kota Madina Kasihkan Abu Bakar Sidiq Kemudian Suruh Abu Bakar Sidiq Jual Baju Saya Hasilnya Bayarkan Hutang Saya Sama Fulan Bin Fulan Sama Fulan Bin Fulan Karena Saya Masih Ada Tanggungan Ini Bukan Cerita Hoax Disebutkan Oleh Para Sahabat Sahabat Rasul Sahabat Para Ahli Sejarah Maka Setelah Bangun Dia Bingung Waduh Ini Bener Apakah Akhirnya Bilang Khalid Bina Walid Bener Berjumpa Dengan Bener Lihat Kita Lihat Dicari Tempat Yang Paling Ternyata Bener Disampingnya Ada Seperti Galian Dibuka Ternyata Ada Batu Diambil Batunya Ternyata Ada Guci Di Dalam Guci Tersebut Ada Baju Akhirnya Yang dimuliakan Alay Allah S.W.T S.H. Khalid Membawa Baju Tersebut Ke Kota Madinah Kemudian Diberikan Pada S.W.Bakar Dan Ditanya Apakah Bener Beliau Punya Utang Ternyata Betul Ada Utang Akhirnya Dibayarkan Kata S.W.Bakar Rahimallahu Thabitan Mudah-mudahan Allah Merahmati Thabit Dan Saya Berharap Ini adalah Wasiat Terakhir Yang Meninggal Itu Masih Mendengar Kita Sebenarnya Cuman Kita Tidak Bisa Dengar Mereka Kita Alamnya Berbeda Dengan Alam Mereka Apalagi Rasulullah Yang katakan Sampai Kepada Saya Amal Amal Umatku Kalau Saya Dapatkan Kebaikan Saya Bersyukur Pada Allah Umatku Berkumpul Bersama Saya Bersyukur Kalau Saya Dapatkan Mereka Melakukan Hal-hal Yang Lain Saya Minta Ampun Kepada Allah Untuk Mereka Wallahu Halam Pertanyaan Online Insyaallah Yang singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Ada Amalan Untuk Bisa Bermimpi Atau Berjumpa Dengan Rasulullah Yang Pertama Baca Sejarah Nabi Karena Orang Yang Membaca Sejarah Nabi Akan Ternyanyang Dengan Nabi Kalau Tidak Bisa Baca Malas Baca Hadir Majlis Bulanan Disini Kalau Tidak Bisa Offline Online Kalau Sudah Kenal Mimpi Orang Tidak Kenal Pengen Mimpi Gila Namanya Orang Pengen Mimpi Rasulullah Ditanya Sifat Fisik Rasulullah Tidak 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 Bagaimana Bisa Mimpi Bagaimana Kehidupan Rasulullah Tidak Bisa Mimpi Tidak 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 Alhamdulillah Ikhwani Ikhwati Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perjumpaan Kedua Tentang Asiraan Nabawiyah InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan kita Semakin Kenal Kepada Rasul Sesuatu Yang Saya ingin Sampaikan Kepada Antum Antum Semua Untuk Memahami Sejarah Rasul Perlu Kepada Satu Hal Yang Sangatlah Penting Iaitu Mahabbah Cinta Tanpa Ada Cinta Maka Tidak Akan Sampai Seseorang Kepada Pengenalan Artinya Kepok Doang Tanpa Adanya Mahabbah Duduk Mendengarkan Tentang Rasul Berasal Dari Keingin Tahuan Saja Bukan Karena Cinta Maka Seseorang Yang Mau Mengenal Rasul Sallallahu Sallam Dengan Kecintaan Maka InsyaAllah Dia Termasuk Orang Yang Dikenal Oleh Rasul Sallam Kita Kenal Sama Rasul Allah Itu Hebat Kalau Kita Dikenal Oleh Rasul Allah Jauh Lebih Hebat Rasul Sallallahu Sallam Karim Orang Yang Tahu Balas Budi Orang Yang Kalau Kita Kasih Satu Balas Sepuluh Nabi Muhammad Itu Seperti Itu Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Karim Karim Itu Orang Yang Karim Tahu Balas Budi Itu Orang Yang Kalau Kita Kasih Malah Dia Memuliakan Kita Tapi Kalau Laim Orang Yang Tidak Tahu Diri Kalau Kita Baikin Dia Dia Malah Melunjak Itu Orang Tahu Diri Kita Kasih Uang Setiap Hari Ini Orang Dia Tambah Tunduk Sama Kita Artinya Apa Dia Ini Orang Yang Karim Tapi Ada Sebagian Orang Yang Kita Kasih Malah Dia Malah Melunjak Dia Rasa Gampang Nanti Juga Dikasih Kalau Kata Orang Arab Dulu Gemukkan Anjingmu Nanti Kalau Dia Sudah Besar Dia Yang Menggigit Kamu Rasul Sallallahu Sallam Allah Katakan Muhammad Diampuni Oleh Allah Siapa Yang Berfirman Allah Di dalam Al-Quran Jelas Jelasan Tidak Dengan Isyarat Tapi Dengan Kalimat Yang Jelas Allah Katakan Apa Dosamu Yang Lalu Dosamu Yang Akan Datang Diampuni Oleh Allah Kalau Kita Digituin Gimana Kira-kira Wah Anak Tidak Ada Dosa Ini Mau Ngapain Terserah Kan Kita Kalau Mendapatkan Jaminan Bahwa Sesungguhnya Kamu Dosa Kamu Diampuni Dosa Yang Lalu Dosa Yang Akan Datang Diampuni Oleh Allah Tentu Apa Yang Kita Rasulullah Beribadah Riwayat Sayyidah Aisyah Rasulullah Kalau Beribadah Kakinya Sampai Bengkak Sampai Sampai Kata Siti Aisyah Saya Tanya Sama Rasulullah Ya Rasulullah Bukankah Allah Berfirman Bahwa Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Mengampuni Dosamu Yang Lalu Dan Dosamu Yang Akan Datang Kenapa Ibadah Sedemikian Rupa Ya Rasulullah Apa Kata Rasulullah Kata Rasulullah Saya Ini Pengen Jadi Hamba Yang Tahu Diri Saya Ini Pengen Jadi Hamba Yang Tahu Syukur Dikasih Sama Allah Disyukuri Oleh Allah Begitulah Rasulullah Artinya Kalau Rasulullah Diberikan Satu Hal Rasulullah Mampu Menempatkan Diri Di Dalam Membalas Rasulullah Bahkan Orang Yang Jahat Kepada Rasul Pada Tahun Kedelapan Daripada Hijrah Rasul Pada Bulan Ramadhan Rasul S.A.W. Pergi Ke Mekah Untuk Membebaskan Kota Mekah Di Hadapan Rasul S.A.W. Ada Beberapa Orang Yang Rasul S.A.W. Sudah Wajibkan Mengatakan Kepada Sahabat Beberapa Orang Ini Wajib Kita Matikan Wajib Kita Bunuh Kenapa Karena Mereka Sangat Mengganggu Perjuangan Islam Mereka Sangat Menjelek Menjelekkan Islam Mereka Membunuh Banyak Daripada Para Sahabat Mereka Begini Dan Begitu Sudah Ada Di Hadapan Rasul Di Depan Ka'bah Rasul S.A.W. Bertanya Kepada Mereka Wahai Fulan Bin Fulan Menurut Kalian Apa Yang Saya Akan Lakukan Dan Rasul S.A.W. Menggambarkan Orang Orang Ini Dulunya Pernah Meludahi Rasul Di Tempat Yang Sama Meludahi Rasul Menendang Rasul Melempari Rasul S.A.W. Dengan Kotoran Rasul S.A.W. Katakan Bayangkan Wajah Rasul Ketika Rasul Mengatakan Hal Yang Seremikan Rupa Rasul S.A.W. Katakan Apa Yang Menurut Kalian Akan Saya Lakukan Terhadap Kalian Mereka Hanya Mengatakan Akhun Karim Muhammad Kamu Itu Cucunya Orang Orang Baik Kata Rasul Allah Aku Akan Berkata Sebagaimana Saudaraku Yusuf Berkata Ketika Saudara-saudaranya Berlaku Jahat Kepada Yusuf Nabi Yusuf Ketika Sudah Mendapatkan Kemuliaan Nabi Yusuf Mengatakan Apa Anggap Saja Kalian Tidak Pernah Salah Kata Rasul Allah Pergilah Kalian Sekarang Sudah Menjadi Orang Yang Bebas Bayangkan Ketika Rasul S.A.W. Bersabda Disampaikan Kepadaku Amaliyah Amaliyah Umatku Kalau Aku Dapatkan Mereka itu Melakukan Keburukan Aku akan Mintakan Ampun Kepada Allah Rasul Allah Bersabda Sampai Kepadaku Amal-amal Umatku Artinya Saya dan Antum Sekarang Duduk Di satu Tempat Amaliyah Kita Sampai Kepada Rasul Allah Rasul Allah Yang Bersabda Dan Rasul Allah Tidak Berdusta Apa Rasul Allah Sampai Kepadaku Amaliyah Amaliyah Umatku Artinya Ketika Antum Sekarang Duduk Di Masjid Dan Saya Duduk Di Sini Sampai Amaliyah Kita Ini Kepada Rasul Sallallahu Sallallahu Oleh Kerana Itu Ibadah Yang Paling Cepat Menyampaikan Seseorang Hamba Kepada Allah Adalah Ibadah Mahabbah Ibadah Cinta Tanpanya Maka Ibadah Seperti Hamba Tanpa Cinta Ibadah Seperti Hamba Ibadah Dilakukan Dengan Mahabbah Akan Menghasilkan Rida Kepada Allah Dan Allah Rida Kepada Seorang Hamba Makanya Allah S.W.T. Berfirman Dalam Al-Quran Semuanya Dengan Cinta Tanpa Mahabbah Maka Seseorang Tidak Akan Mampu Mendapatkan Kebaikan Oleh Karena Itu Kalau Mau Datang Majlis Karena Kepok Kita Akan Mendapatkan Sesuatu Kenikmatan Karena Dengar Cerita Itu Semua Orang Senang Dengar Cerita Itu Manusia Semuanya Suka Mendengar Kisah Tapi Kisah Ini Bukan Hanya Sekedar Kisah Akan Tetapi Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Makhluk Termulia Dengan Kisahnya Kita Mampu Mencontoh Beliau Dan InsyaAllah Kita Termasuk Orang-orang Yang Mencintai Beliau Apalagi Sebagian Ulama Mengatakan Bahawa Di antaranya Syekh Bakri Shata Di dalam Kitabnya I'anatul Talibin Syarah Daripada Kitab Fathul Mu'in Beliau Katakan Sesuatu Yang Paling Wajib Untuk Diketahui Oleh Seseorang Yang Mumayah Tamiz Orang Yang Baru Mau Balik Hal Yang Paling Pertama Yang Harus Diketahui Apa Dia Harus Kenal Siapa Nabi Muhammad Nah Kita Sudah Balita Berusia 60 Tahun Belum Kenal Nabi Muhammad Artinya Kita Keislaman Kita Mesti Diragukan Karena Beliau Pembawa Syariat Kita Oleh Karena Itu InsyaAllah Dengan Adanya Majlis Bulanan Ini InsyaAllah Kita Semakin Semangat Mengenal Rasul Sallallahu Sallam Karena Dengan Pengenalan Tersebut Kita Mampu Mencontoh Dengan Bawaan Cinta Karena Setelah Kita Kenal Rasul Sallam InsyaAllah Kecintaan Kita Akan Bertambah Kepada Nabi Sallallahu 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 Sallam Ajak Teman Teman Kita Ajak Sahabat Sahabat Kita Karena Ini Adalah Da'wah Dan InsyaAllah Da'wah Ini Diterima Oleh Allah Sallallahu 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 Adalah Keturunan Orang Orang Suci Kenapa Saya Katakan Suci Karena Rasul Sallallahu Sallam Sendiri Yang Mengatakan Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Memilih Dari Anak Cucu Adam Sampai Kepada Quraish Dari Quraish Allah Pilih Dari Anak Cucu Quraish Daripada Kinana Allah Subhanahu Wata'ala Pilih Daripada Bani Hashim Bani Hashim Allah Subhanahu Wata'ala Pilih Sampai Kepada Saya Kata Rasulullah Dan Sesungguhnya Saya Dari Keturunan Orang-orang Yang Terbaik Dan Firman Dalam Al-Quran Wata'al Lubuka Fis Sajidin Allah Subhanahu Wata'ala Jadikan Nabi Sallallahu Dari Sulbi Orang-orang Yang Rajin Sujud Mulai Ada Yang Bertanya Tanya Bukankah Ayah Rasulullah Begini Bukankah Ayahnya Nabi Ibrahim Kakeknya Rasulullah Begini Dan Begitu Tidak Nasab Rasulullah Sampai Ke Atas Sesuai Dengan Hadis Rasul Sallallahu Sangat Kuat Sekali Yang Membuktikan Bahawa Sesungguhnya Ayah Kakek Moyang Rasul Sallallahu 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 Ditanya Oleh Salah Satu Sahabat Aina Abi Dimana Ayahku Rasul Sallallahu 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 Ayahku Dan Ayahmu Din Raka Akan Tapi Ini bukan Pembahasannya InsyaAllah Ada Satu Masa Atau Nanti Soal Jawab Tanya Jawab Nanti InsyaAllah Saya akan Jelaskan Sedikit Banyak Tentang Masalah Itu Artinya Sekarang Kalau Saja Orang Orang Pilihan Ahli Neraka Berarti Orang Yang Tidak Pilihan Ahli Mana Faham Kalau Kita Katakan Ada Satu Daripada Garis Keturunan Rasul Sallallahu 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 Oleh Kerana Ikhwani Poin Yang pertama Yang saya Sampaikan Dari Antum Antum Sallallahu Rasul Sallallahu 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 Dari Keturunan Orang Mulia Yang Disebut Dengan Suku Quraish Apa Itu Quraish Quraish Itu Artinya Nama Kakek Rasul Sallallahu 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 Yang Bernama Fihir Ada Sebagian Ulama Sejarah Mengatakan Kakek Rasul Sallallahu Yang Bernama Galib Adalah Orang Yang Pertama Kali Dinamakan Quraish Ini Namanya Fihir nama Ghalib. Siapa namanya? Ghalib. Ada yang mengatakan Ghalib ini adalah Quraish. Tapi pendapat yang kuat Fihir ini adalah orang yang pertama kali dinamakan Quraish. Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW Ayahnya namanya siapa? Abdul Kakeknya namanya siapa? Abdul Kakeknya lagi namanya siapa? Hashim. Ayahnya lagi namanya siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah siapa namanya? Kusai. Kusai punya ayah namanya siapa? Kilab. Kilab punya ayah namanya siapa? Murrah. Murrah punya bapak siapa namanya? Kaab. Kaab punya ayah namanya siapa? Lu'ai. Lu'ai punya ayah namanya siapa? Ghalib. Berarti Rasul SAW dari keturunan Quraish. Fahim tak? Rasul SAW keturunan Quraish karena Rasulullah keturunan daripada Fihir. Fihir adalah orang yang pertama kali dinamai Quraish. Artinya kalau keturunan-keturunan Malik, Nadar, Kinana, Khuzaimah itu bukan dinamakan Quraish. Tapi di bawahnya Fihir ini baru Quraish. Makanya sahabat-sahabat Nabi seperti kita contohkan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman mereka Quraish atau tidak? Coba kita lihat. Kalau mereka keturunan Fihir berarti mereka Quh. Kalau mereka bukan keturunan Fihir berarti mereka bukan Quh. Quraish. Kita sebut sekarang Sayyiduna Uthman. Uthman namanya? Uth? Bin? Ha, hafal. Terus Bin? Uthman bin Afan bin? Bin apa ya? Bin Abul As. Abul As. Bin Umayyah Bin Abdu Syams Bin Abdu Manaf Oh, Abdu Syams sama Hashim ini adik kakak ternyata. Berarti Rasulullah SAW sama Sayyiduna Uthman masih ada kekeluargaan. Kenapa? Karena kakeknya Rasulullah yang bernama Abdu Manaf punya anak Hashim punya anak Abdu Syams Abdul Syams punya keturunan Uthman Hashim punya keturunan Rasulullah SAW berarti Sayyiduna Uthman Quraish atau bukan? Quraish. Faham tu? Okey. Okey. Alhamdulillah saya tahu sekarang Sayyiduna Uthman ternyata Quraish. Sayyiduna Abu Bakar al-Siddiq. Kenapa saya dulukan Sayyiduna Uthman? Karena Sayyiduna Uthman jalur nasabnya terdekat kepada Rasulullah SAW setelah Sayyiduna Ali. Kalau Sayyiduna Ali Ali bin Abi bin Abdul Muttalib. Quraish atau bukan? Quraish. Okey. Deal. Sayyiduna Uthman sama Sayyiduna Ali ini adalah Quraish. Karena mereka keturunan dari Fihir. Faham tu? Biar. Biar. Kalau Sayyiduna Abu Bakar Habib, Abu Bakar. Saya nak Abu Bakar al-Siddiq. Beliau ini nasabnya sama enggak Quraish? Atau beliau ini keturunan dari lain? Coba kita lihat. Abu Bakar bin Abu Bakar bin bin Sidiq itu gelarnya. Abu Bakar bin bin siapa? Abu Bakar bin Abu Quhafa Abu Bakar al-Siddiq Khalifah pertama tidak tahu ayahnya siapa. Dan sahabat ayahnya Abu Quhafa masuk Islam. inna lillahi wa inna ilahi raji'un Rasulullah s.a.w. katakan kepada Sayyidu Aisyah istirja' inna lillahi wa inna ilahi raji'un itu boleh dikatakan kapanpun. Bahkan ketika Siti Aisyah pernah kehilangan jarumnya. Jadi ketika kita enggak tahu nama bapaknya dan Abu Bakar juga kita bilang inna lillahi wa inna ilahi raji'un Abu Quhafa nama aslinya Uthman Abu Quhafa namanya Abu Bakar bin Abi Quhafa bin Amr bin Amir bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah Oh ada lagi nih Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir berarti Abu Bakar bin Abu Quhafa bin Amr bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah ini juga sukuku Alhamdulillah jelas terang sekarang Alhamdulillah mereka ini ternyata empat sahabat Rasul s.a.w. saya sudah bisa bayangin nih oh berarti ada ke kekeluargaan dengan Rasul makanya mereka satu satu tujuan bersama Rasul s.a.w. karena mereka ini masih satu keluarga kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab Umar Ibn Al-Khattab ingat tuh Sayyidina Abu Bakar tadi nama bapaknya siapa? Abu Quha setidaknya kalau kita tidak mampu menghafal nasabnya semua nama bapaknya kita tahulah karena apa? karena sohabat-sohabat Nabi itu identik namanya dikenal dengan nama bapaknya kecuali Sayyidina Abu Bakar Abu Bakar Al-Siddiq Umar bin Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Abu Bakar mana binnya tidak disebut umar bin Al-Khattab ibn Nufail ibn Abdil Uzza ibn Abdil Uzz ibn Riyah nama bapaknya lagi Riyah ibn Abdullah bapaknya lagi namanya Qurd bapaknya lagi namanya Razah bapaknya lagi namanya Adi bapaknya Adi namanya Ka'ab bin Lu'ai bin Galib bin Fihir berarti Sayyidina Umar juga ku Quraish jadi keempat khalifah Al-Khulafa'ur Rashidin mereka ini semua dari keturunan Quraish jadi kita tahu sekarang suku Quraish adalah suku yang mulia memang betul kita tidak melihat sesuatu itu daripada garis keturunannya tapi Allah memuliakan satu orang dari orang lain itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ada yang hidungnya mancung ke dalam ada yang mancungnya keluar ada yang putih ada yang tidak putih ada yang kaya raya ada yang tidak kaya raya kalau kita katakan manusia itu tidak ada bedanya tentu semuanya akan menjadi sama Fadlullah karunia Allah itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah inginkan jadi ini kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi artinya Allah firmankan dalam Al-Quran dan begitulah Allah Allah memuliakan satu golongan dari golongan yang lain Nabi saja ada yang diajak bicara sama Allah ada yang tidak diajak bicara sama Allah ada Nabi Nabi yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk menghidupkan orang mati ada yang tidak bisa ada seorang Nabi yang Allah utus hanya kepada kaumnya ada Nabi yang Allah utus untuk sekalian alam artinya apa? Allah memuliakan siapapun yang Allah inginkan tadi Rasulullah SAW dari keturunan Bani Hashim Sayyidina Ali juga dari Bani Hashim Sayyidina Abu Bakar dari Bani Murrah Sayyidina Umar dari Bani Kaab Sayyidina Uthman dari Bani Abdimana yang paling dekat jalurnya dengan Rasulullah adalah Sayyidina Ali kemudian Sayyidina Uthman kemudian Sayyidina Abu Bakar kemudian Sayyidina sebenarnya Sayyidina Uthman ini masih keponakan sepupu Rasul karena Sayyidina Uthman ini bapaknya tadi namanya siapa? Afan ya Uthman bin ibunya namanya Arwah Arwah binti Quraiz Arwah ini punya ibu namanya Ummu Hakim Ummu Hakim ini punya bapak namanya Abdul Muttalib Abdul Muttalib punya anak Ummu Hakim dan Abdullah ayahanda Rasul ini satu bapak satu ibu karena Abdul Muttalib punya isteri lima diantaranya Fatimah binti Amr ini punya anak Abdullah sama Ummu Hakim yang melahirkan ini Ummu Hakim punya puteri Arwah Abdullah punya anak siapa? Nabi Muhammad berarti Arwah sama Nabi Muhammad apa? sepupu Sayyidina Uthman keponakan sepupu ala kulihal gak usah pusing yang penting poin yang saya ingin sampaikan kepada Antum bahwa Rasulullah SAW dari keturunan orang mulia dari suku Quraizh beliau ini adalah pemimpin takik moyangnya semuanya pemimpin diantaranya yang terkenal itu Abdu Manaf Abdu Manaf ini orang yang sangat dihebatkan di dalam suku Quraizh keturunan Nabi Ibrahim yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS ayo sekarang masuk ke alamnya Rasulullah SAW ketika itu di Kota Makkah di Kota Makkah tidak ada kehidupan seperti kehidupan sekarang Abdu Manaf adalah orang yang sangat adil sekali dan beliau adalah orang yang sangat peduli kepada masyarakatnya sehingga semua masyarakat cinta kepada beliau beliau lihat orang yang terdolimi beliau bantu orang yang kekurangan beliau berikan kelebihan orang yang tidak memiliki harta beliau berikan harta orang yang sakit beliau berikan kesembuhan artinya akhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah SWT kembali saya katakan tadi bahwa diantara kakek moyang Rasulullah SAW yang terkenal adalah Fihir Fihir ini yang pertama kali digelari dengan Quraizh artinya setiap keturunan Fihir berarti mereka adalah suku Quraizh diantara anak cucu Fihir yang terkenal saya singkat ada namanya Abdu Manaf Abdu Manaf ini adalah seperti yang kita katakan tadi bahwa beliau ini adalah orang yang sangat diagungkan di kota Makkah pada saat itu bahkan di kota Madinah dan beberapa tempat karena selain Quraizh adalah terpandang Abdu Manaf juga memiliki kelebihan bahwa beliau adalah orang yang baik orang yang berakhlak orang yang menyunjung tinggi ajaran Nabi Ibrahim AS Abdul Manaf ini punya putera 4 punya putera 4 Hashim kakeknya Nabi Al-Muttalib yang kedua yang ketiga namanya Abdul Syams yang keempat namanya Naufal yang keempat namanya Naufal kalau ini boleh dicatat atau diingat-ingat karena kedepan nanti banyak sekali kisah yang akan kita kisahkan ada hubungannya dengan anak cucu dari Abdul Manaf Abdul Manaf punya anak berapa? 4 yang pertama nama anaknya Hashim kemudian Al-Muttalib kemudian Abdul Syams kemudian Naufal dan keempat anak ini memiliki watak yang berbeda-beda Hashim dan Al-Muttalib ikut jejak bapaknya sementara Abdul Syams dan Naufal dengan kekuasaan yang dia miliki atau dia adalah anak dari orang hebat di kota tersebut dia malah hidup semau-maunya dia main perempuan minum-minuman keras mendolimi orang Abdul Syams sama Naufal sementara Hashim dan Al-Muttalib ikut kepada apa ajakan ayah anda Mereka yaitu Abdu Manaf makanya Rasul dalam hadith mengatakan Banu Hashim wa banul Muttalib shay'un wahidun fil jahiliyati wa fil islam anak cucu Hashim dan anak cucu Al-Muttalib seperti satu ketika masa jahiliyat dan di masa islam dari hadith ini Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan anak cucu Hashim anak cucu Muttalib juga ikut kenapa karena hadith tersebut tidak boleh menerima zakat anak cucu Hashim anak Al-Muttalib juga ikut padahal bukan keluarga nabi langsung begitu tapi karena Rasul s.a.w. katakan anak cucu Hashim dan anak cucu Al-Muttalib syai'un syai'un wahidun fil jahiliyati wafil islam faham tu dari sini Al-Imam Syafi'i menghabiskan hadith bukan karena dan memang Al-Imam Syafi'i Muhammad Ibn Idris Syafi'i itu keturunan Al-Muttalib jadi Al-Muttalib itu kakek moyangnya Al-Imam Syafi'i radiyallahu ta'ala anhu jadi kita sudah tahu nih Abdul Manaf ketika itu menjadi pemimpin dan ketika itu dia memiliki empat putra yang dua ikut kepada ajaran beliau yang dua lagi malah bertolak belakang daripada ajaran beliau ketika Abdul Manaf meninggal perang Hashim ingin memimpin karena sadar bahwa dia yang paling mumpuni sementara Abdul Syames pusing dengan peraturan kakaknya ini semuanya serba ketat dan tegas sementara dia susah nanti mau ngapa-ngapain berbeda dengan bapaknya yang sedikit memanjakan dia tapi kalau ini abang beda lagi terkadang abang lebih keras dibanding bapak terjadilah permusuhan Hashim akhirnya tetap dipilih karena ketegasan beliau kecerdasan beliau kepintaran beliau sampai-sampai Romawi kirim surat kepada Hashim meminta kepada Hashim untuk datang ke Romawi dan menikahi salah satu diantara putri Romawi Hashim ini diminta untuk menikahi salah satu putri dari putri kerajaan Romawi kenapa? karena orang-orang Romawi mendengar kepintaran kecerdasan Hashim sehingga bisa diturunkan kepada keluarga mereka dulu Romawi dan Persia ini super power adidaya yang megang dunia kalau tidak Romawi Persia kalau tidak Persia Romawi pada saat itu artinya ini orang kampung Hijaz pedalaman mendapatkan tawaran untuk menikahi putri kerajaan yang besar kira-kira mau atau tidak mau kira-kira kalau kita misalnya ditawari untuk menikah kita mau orang Cianjur kita ambil ya apalagi orang orang mana saja orang Garut orang Bandung orang Jakarta kita ambil semua apalagi yang ditawarkan ini istilahnya pada saat itu adalah orang yang orang yang top sekali sehingga Hashim mengatakan tidak pikir panjang langsung mau ambil Hashim berjalan berjalan kalau orang mau ke negeri Syam orang kalau mau ke negeri Syam ikhwani orang kalau mau ke negeri Syam dari kota Mekah harus melewati satu kota namanya Yathrib dahulu namanya Yathrib kalau sekarang namanya kota Al-Madinah Al-Munaw Al-Munawwara jadi Mekah itu di sini Yathrib itu di sini oke di sini pintu Syam ini namanya Ash-Syam dulu Syam dibuka di sini daripada Al-Urdun Yordania ini pintu negeri Syam di belakang ini semuanya Romawi seperti ada ada Suria ada Libanon ada Turki ada Palestine semuanya ada Italia dan semisalnya Roma itu semuanya adalah Romawi pusatnya dulu di Palestine sebelahnya Yordania Hashim ketika berjalan menuju ke Palestine mau gak mau tiga hari dari perjalanan beristirahat di kota Yathrib ketika beliau beristirahat di kota Yathrib beliau berjumpa dengan keluarga Banu Najjar namanya kemudian Banu Najjar ini mengatakan Wahai Hashim hendak kemana kau saya mau ke negeri Syam mau ke Romawi apa ada apa ada yang menawarkan saya begini dan begitu apa kata orang Bani Najjar ini bagaimana kalau saya tawarkan kamu juga untuk menikahi puteri saya Wah ini mujur sekali Sayyidah Hashim katanya bagaimana kalau saya tawarkan kamu untuk menikahi salah satu di antara ini takdirnya Allah kehendak Allah SWT akhirnya menikahlah Sayyidah Hashim di sini dengan seorang wanita bernama Salma Salma An-Najjariyah siapa namanya Salma An-Najjariyah dari Banu Najjar menikah setelah tiga hari ditinggal dulu sama Hashim untuk meneruskan perjalanannya ke Palestine baru tiga hari habis nikah istrinya ditinggal kemudian menuju ke Palestine sampai di Gaza satu kota di Palestine apa namanya Gaza sampai di sini belum ngapa-ngapain Hashim meninggal Sayyidah Hashim meninggal di kota Gaza makanya orang Gaza sering menyebut Ghazat Hashim kenapa karena kakeknya Rasul yang bernama Hashim dikebumikan di Palestine di Gaza jadi kita tahu sekarang ini Sayyidah Hashim kakeknya Rasul dikebumikan di mana di kota Gaza di mana di Palestine karena ingin memenuhi undangan untuk menikah tapi Allah takdirkan menikah dulu dengan orang yang Yathrib yang bernama Sal dan kebetulan Salma ini ketika ditinggal oleh suaminya hamil kemudian setelah beberapa lama dan di kota Makkah ini lagi ribut-ributnya karena Abdul Syamas ingin mengambil kekuasaan kakaknya sudah meninggal dia sudah syukur Hashim meninggal dia senang apa yang dia lakukan dia ingin mengambil kekuasaan tapi orang masih lebih memilih Al-Muttalib kenapa Al-Muttalib karena satu jalan dengan jalannya Hashim cuma Al-Muttalib ini enggak enggak memiliki power seperti Hashim jadi beliau ini masih suka canggung kalau ngomong tidak sekuat seperti Hashim akhirnya dia katakan kota Makkah tidak akan pernah menjadi kota yang sukses kecuali anak cucu Hashim yang menjadi pemimpinnya akhirnya beliau cari tahu ini kakak saya pernah nikah di mana saja ini siapa yang cari tahu Al-Muttalib cari tahu di mana-mana tempat pernah enggak Hashim enggak pernah pernah enggak Hashim nikah di sini enggak pernah dapat kabar Hashim pernah nikah di kota Madinah ternyata istrinya hamil punya anak namanya Shaibatul Hamdi siapa namanya Shaibatul Hamdi Shaibatul Hamdi ini orang Arab dulu kalau menamakan anaknya sesuai dengan keadaan yang terjadi jadi Shaibah ini artinya dalam bahasa Arab artinya Uban Shaibah artinya apa U? Uban kenapa kok dinamakan Uban karena baru lahir sudah Ubanan ini Shaibatul Hamdi ini baru lahir sudah Ubanan dan kenapa dinamakan Al-Hamdi karena semua orang ketika melihat takjub dan kaget kok ini baru lahir sudah ada Ubanan oh ini orang sudah baru lahir saja sudah dituakan sudah menjadi orang yang dikedepankan artinya begitu baru lahir sudah tua banget makanya namanya Shaibatul Hamdi siapa namanya Shaibatul Hamdi setelah beberapa tahun Al-Muttalib tidak jumpa dan dia tahu bahwa sungguhnya Abdul apa namanya Hashim punya putra di kota Madinah namanya Shaibatul Hamdi usianya masih belia didatangi oleh Hashim kamu siapa namanya Shaibatul Hamdi kamu serupa sekali dengan kakak saya Hashim akhirnya dimana ibu kamu Al-Muttalib sudah tahu ini keponakan dia ibu saya disitu jumpa sama ibunya bilang Salma kamu kakak ipar saya kakak saya namanya Hashim sekarang orang Mekah sedang memerlukan seorang pemimpin sosok yang seperti Hashim berikan kami izin untuk membawa Al-Muttalib apa Shaibatul Hamdi ke kota Mekah supaya kami terbiah kami didik dan bisa menjadi penerus Hashim kata ibunya gak boleh biarin Shaibah jadi orang kampung saja kalau jadi kayak bapaknya susah ditawarin nikah kemana-mana gak boleh pokoknya nanti banyak musuhnya nanti banyak yang benci nanti pokoknya begitu lah akhirnya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Salma tetap tidak memberikan izin supaya Shaibah ini dibawa pulang apa yang dilakukan Al-Muttalib dia bawa kabur ponakannya lagi main dia ambil paksa dibawa ke kota Mekah akhirnya orang-orang Mekah melihat Al-Muttalib ini bawa hamba sahaya baru mereka panggil siapa itu Muttalib Abdul Muttalib dibirang sama orang-orang Mekah ini hamba sahayanya Al-Muttalib padahal kata Al-Muttalib ini bukan hamba sahaya saya ini Shaibah keponakan saya anaknya Hashim kata orang Mekah sudah terlanjur manggil Abdul Muttalib ya sudah jadi Abdul Muttalib siapa Abdul Muttalib kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Sudah kebayang bagaimana kisah awal dari kakek moyang Rasul Sallallahu Alaihi Assalam secara singkat dan insya Allah ke depan kita akan bahas tentang Abdul Muttalib dan keturunan-keturunannya sampai kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Assalam karena saya ingin seseorang itu ketika mendengar kisah Rasul Sallallahu Alaihi Assalam mereka bisa membayangkan kehidupan sebelum dan setelahnya sehingga apa menjadi sesuatu yang menyatu dengan diri sendiri sehingga membayangkan Rasul dan insya Allah bisa berjumpa dengan Rasul di dalam mimpinya sebelum di akhirat berjumpa dan mendapatkan syafaat dari beginda Rasul Sallallahu Alaihi Assalam saya kira waktunya sudah habis untuk sahabat-sahabat yang mau bertanya silakan terima kasih banyak Habib atas ilmu yang disampaikannya kepada para jamaah yang ingin bertanya dipersilakan kita membuka dua sesi pertanyaan yang ingin bertanya bisa menguncungkan tangannya tangan kanan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Habib sudah memberikan beberapa kisah tentang kehidupan Rasulullah ya Habib semakin kesini semakin besar cinta kita kepada Rasulullah ketika Habib selalu menceritakan tentang kehidupan Rasulullah tadi pada zuhur saya hadir di kajiannya Syekh Ahmad Al-Mishri di sini beliau memberikan satu kisah kebetulan tadi temanya pemuda dalam Islam beliau menceritakan ada dua pemuda Habib yang namanya kalau tidak salah Mu'ad bin Afroh dan saudaranya Mu'awiz mu'awiz pembunuh Abu Jahan iya ini sangat menginspirasi buat saya Pak Habib keberanian mereka untuk bisa membuktikan rasa cintanya kepada Rasulullah mereka sampai mencari seseorang yang membenci Rasulullah yaitu Abu Jahal sampai Abdurrahman itu Abdurrahman bin Af itu sampai kaget ini dua remaja muda ini kenapa sampai berani-beraninya ingin membunuh daripada Abu Jahan ini membuktikan bahwa mereka berdua sangat-sangat mencintai dan menyayangi Rasulullah itu hanya mereka mendengar Habib ketika Rasulullah dihina selalu dicacimaki tanpa melihat langsung ketika Rasulullah dan Habib saya pribadi ada rasa khawatir apabila nantinya saya mempunyai rasa cinta yang besar kepada Rasulullah sampai dengan halnya dua pemuda tersebut lantas apabila ada orang yang mencancimaki daripada Rasulullah tindakan apa yang harus saya lakukan apakah tindakan yang sama seperti dua pemuda tersebut memerangi dan membunuh daripada seseorang atau ada cara lain untuk meredahkan daripada emosi kami yang begitu cintanya kepada Rasulullah terima kasih wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh yang pertama apa yang dilakukan oleh kedua anak muda tersebut memang sudah ada perintah dari Rasulullah artinya Rasulullah sudah mewajibkan untuk dibunuh Abu Jahal Abu Jahal adalah Amr bin Hisham bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum bin Yaqdah bin Murrah bin Kaab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik artinya dia juga dari keturunan Quraish bahkan beliau memiliki adik yang bernama Hantamah Hantamah itu menikah dengan Al-Khattab memiliki putera yang bernama Umar ibn al-Khattab artinya Umar ibn al-Khattab adalah keponakan Abu Jahal ada yang mengatakan Hantamah binti Amir Amir adik kakak sama Amr artinya keponakan misan siapa Abu Jahal Abu Jahal dibunuh oleh Mu'ad dan Mi'wad ada yang mengatakan yang membunuh beliau adalah Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala'an boleh kita katakan bahawa kedua-duanya membunuh yang pertama Mu'ad dan Mi'wad kemudian setelah dia sudah tidak mampu melakukan apapun Abdullah ibn Mas'ud datang lalu dipotong kepalanya datang membawa kepada Rasulullah ini Dajjal umat kita ini Abu Jahal Rasulullah mengatakan dia wajib dibunuh kenapa banyak sekali umat Islam yang dibunuh olehnya Rasulullah terkejut melihat Abdullah ibn Mas'ud membawa kepala kepala siapa itu Abu Jahal Abu Jahal Rasulullah kata Rasulullah kenapa kamu potong kepalanya apa kata beliau katanya Rasulullah kamu ikut ingat waktu di Mecca kenapa dia potong telinga saya terus telinga dibalas telinga kepalanya bonus artinya ikhwani kalau yang namanya cinta itu memang tidak ada hukum terkadang apa yang kita lakukan refleks apa yang kita lakukan ketika kekasih kita atau orang yang kita cintai dihinakan seketika kita mau marah saja namun segala sesuatu itu harus melihat ke depan kalau zaman sekarang ada orang yang menghinakan Rasul tunjukkan kepadanya bahwa sesungguhnya Rasulullah itu tidak pantas untuk dihina kenapa sebagian orang menghina Rasul karena kurangnya semangat kita di dalam mengenalkan Rasul kepada mereka jawabannya adalah ketika ada orang yang menghinakan Rasul apa yang harus kita lakukan kenalkan kepada mereka siapa itu Rasul bukan malah mengdolimi mereka atau menghinakan mereka memang ada hukum-hukumnya diantaranya di dalam kitab ada beberapa hal yang mengatakan bahwa wajib diginikan wajib diginikan iya tapi pelakunya adalah hakim namun bagi seorang pendakwah bukan itu jalan keluarnya seseorang yang tidak kenal kepada Rasul kenalkan kepada mereka siapa itu Rasulullah kalau ada orang yang tidak kenal kepada Rasul ambil sejadah tanya sama diri kamu sendiri wajar atau tidak orang awam itu tidak kenal sama Rasul kalau saya saja yang sering hadir kajian tidak kenal siapa nama keluarga Rasul wajar atau tidak oleh karena itu jawabannya adalah perjuangkan untuk menyebarkan kisah kisah Rasul sehingga orang tahu orang kalau sudah tahu pasti cinta catat orang kalau sudah tahu pasti cinta kalau orang tahu pasti orang bakalan suka sama Rasulullah karena manusia itu sudah tabiatnya atau wataknya suka kepada keindahan dan keindahan sumbernya di Rasulullah tentu mereka akan suka terima kasih untuk satu penanya lagi di belakang di belakang di situ saja Bapak terima kasih terima kasih terima kasih Sampai jumpa